Terima kasih. 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 dari kota. Jadi dengan usaha saya, dengan usaha yang saya berikan, saya harap usaha saya tersebut sebagai kepolisian dapat berdampak baik dan dapat menjaga ketertiban kota membuat warga menjadi aman, Pak. Oke, misi kamu? Sebentar, Pak. Misi saya, ya pertama itu saya bekerja dengan giat, Pak. Bekerja dengan giat tadi, dengan pekerjaan giat dan konsisten saya dapat memegang maupun melaksanakan secara nyata apa yang, atau apa yang menjadi cita-cita atau menjadi visi saya, Pak. Coba. Oke. Kalau saya boleh tahu nih, Bapak Junatan. Iya, Pak. Apa kelebihan yang Bapak sadar ada di diri Bapak? Oke, jadi pertama itu saya ini, Pak. Saya suka bekerja keras, Pak. Dan saya memegang apa yang saya katakan atau apa yang saya berikan kepada Bapak? Saya diberikan kesempatan, maka saya ambil dan saya waksanakan secara nyata, Pak. Saya juga suka bekerja sama dengan tim, jadi saya tidak individualis atau tidak dapat bekerja bersama, Pak. Oke. Kalau boleh saya tahu, kan tadi kan kelebihan. Sekarang kekurangan yang kamu sadar ada di diri kamu, Pak. Oke. Kalau kekurangan saya, ini, Pak. Terkadang kalau misalnya saya terlalu stress atau saya terlalu lelah gitu, terkadang saya melupakan hal, Pak. Jadi saya kalau bekerja suka misalnya lupa sesuatu hal yang karena banyak pikiran atau stress itu, Pak. Itu kekurangan saya, Pak. Oke. Terus, kalau kamu sadar itu kurangan kamu, gimana cara kamu menanggulangi kurangan kamu itu? Pertama, saya kalau karena kekurangan saya stress, saya akan menenangkan diri saya, Pak. Menenangkan diri, kemudian mencari hiburan atau segedar beristirahat. Dan karena saya mudah melupakan sesuatu jika saya banyak pikiran, maka hal yang penting atau harus atas tanggung jawab saya akan saya catat atau saya simpan sehingga saya ingat apa yang harus saya lakukan jika misalnya saya melupakan hal tersebut. Oke. Apa yang bisa membuat saya dan rekan-rekan kepolisian seutuhnya yakin untuk menerima kamu sebagai anggota kepolisian? Apa garanti yang bisa kamu berikan? Garanti seperti apa, Pak? Ya, menurut kamu saja. Gimana cara kamu membuktikan, gimana cara membuat kami yakin supaya kami menerima kamu di kepolisian? Hal apa yang bisa kamu yakinkan? Saya akan yakinkan dengan apa namanya tindakan nyata, Pak. Saya akan bekerja, menepati apa yang sudah saya inginkan dan menepati kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Pak. Oke. Kalau nanti suatu hari ketika kamu suruh di kepolisian terus kamu membuat satu kesalahan entah itu fatal atau tidak, bagaimana cara kamu menghadapinya? Pertama, karena hal tersebut merupakan sebuah kesalahan, tentu saya akan meminta maaf. Dan apabila hal tersebut memiliki konsekuensi, apapun itu konsekuensinya, siap saya terima karena hal tersebut salah dan yang melakukan adalah saya. Oke. Sebelumnya, Bapak tadi di luar juga ketemu sama kandidat yang lain, kan? Iya, Pak. Kalau menurut keyakinan Bapak sendiri, apa yang Bapak bisa lihat berbeda di diri Bapak dengan kandidat yang lain? Oke. Jadi, kalau di diri saya, yang berbeda adalah saya itu peduli, Pak. Jadi, kalau bagi saya, saya tadi membantu dia untuk pergi dan mengurus ini, Pak, mengurus tato dan berbagai macam hal, karena saya tidak ingin meskipun baru calon, belum teman atau saya belum diterima, tapi setidaknya saya juga berbuat baik kepada orang yang saya kenal, Pak. Oke. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin kalau kata orang-orang tak kenal kata sayang, perkenalkan saya Let the believe in Le Montana dan rekan saya Nupel to Noel Lannister. Oke, Pak. Oke, kita lanjut ya, Pak, ya. Kalau boleh saya tahu, Pak, siapa sih, Pak, yang memotivasi Bapak atau mendukung Bapak dalam Bapak menggapai cita-cita? Saya, yang memotivasi saya itu diri sendiri, Pak, karena saya pribadi yang bergerak atas kemauan saya sendiri, Pak. Jadi, jika saya menginginkan sesuatu dan hal tersebut saya yakin baik bagi saya, maka saya dengan mantap dan dengan yakin akan menyemangati diri saya untuk menggapai cita-cita tersebut, Pak. Oke. Apa ketakutan terbesar yang Bapak sadari ada diri, Pak? Ketakutan terbesar saya sebenarnya adalah ini, Pak. Misalnya, saya terkadang ya tadi itu Pak lupa atau saya luput dari hal yang harusnya saya kerjakan atau hal yang menjadi kewajiban saya, Pak. Oh, kamu takut salah gitu? Iya, saya takut salah tadi, Pak. Oke. Kalau boleh saya tahu, ini sudah berapa kali kamu mendaftar di Kepolisian Kota Baru? Baru saat ini, Pak. Yang pertama. Kalau dari hasil interview ini kamu nggak lulus, apa yang bakal kamu lakuin ke depannya? Saya akan menjadi warga bekerja kalau misalnya diberikan kesempatan kembali untuk interview saya belajar dari kesalahan saya dan semoga untuk ke depannya apabila saya ingin mendaftar kembali atau apabila saya mendaftar kembali ke instansi ini dapat kembali dengan diri saya yang lebih baik, Pak. Oke. Kalau saya boleh tahu, kamu punya teman atau saudara nggak di Kepolisian Kota Baru? Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Oke, saya masuk ke tahap yang namanya OOC Question, ya. Iya, Pak. Kalau kamu ini pokoknya kamu harus artikan dan jelaskan, ya. Jelaskan singkat saja. Kalau kamu nggak tahu, bilang nggak tahu, oke? Oke, Pak. Oke. Yang pertama. Apa arti IC? IC itu in character. Jadi, segala hal yang berada di dalam kota atau berada di dalam karakter dan berbeda dengan di luar, Pak. Oke. Apa itu OOC? OOC adalah out of character atau hal yang berada di luar karakter seperti pemain kita maupun hal-hal di luar seperti social media, web streaming, dan lain-lain, Pak. Oke. Slash me? Slash me itu keterangan untuk melakukan suatu tindakan, Pak. Slash do? Slash do itu keterangan bahwa tindakan tersebut telah dilakukan, Pak. Oke. VDM. VDM itu vehicle deathmatch atau melakukan apa ya, kill player atau membunuh dengan sengaja menggunakan kendaraan. Oke. RDM. RDM. RDM itu ya membunuh orang atau player dengan sengaja tanpa ada alasan yang jelas, Pak. Kepanjangan RDM tau? Random deathmatch. Oke. Metagaming? Metagaming itu sudah, Pak. Ya, ingat dulu. Metagaming itu memanfaatkan informasi dari luar, Pak. Oke. Mixing? Mixing itu mencampurkan informasi dari luar ke dalam, Pak. Oke. Yang terakhir, Power Gaming? Power Gaming itu melakukan hal yang tidak mungkin di dunia nyata. Dan misalnya saya pakai ini, mobil sport tapi saya ke apa namanya, ke daerah gunung atau seperti itu, Pak. Oke. Oke. Untuk bagian case question, sebenarnya saya pengen sih buat case. Panuel, mau buat case? Panuel? Masuk, Pak Bili. Boleh deh, Pak Bili. Oke, Panuel ambil yang case, coba. Ini case-nya gini, Pak. Ini seandainya nih, Pak. Bapak nanti diterima di kepolisian. Nah, terus Bapak itu melihat suatu kejadian jenderal kita melakukan tindakan korupsi, Pak. Nah, itu apa tindakan yang akan Bapak lakukan, Pak? Jenderal yang paling tinggi, Pak. Iya, betul, Pak. Kayak pertama ya tentu karena suatu jabatan yang tinggi dan kuasa tidak mudah ya, Pak. Untuk saya sebagai anggota yang sendiri ya memberitahu dan mengajak teman-teman saya tapi kalau itu ya pertama ya saya ini, Pak. Saya tegur dulu, Pak. Entah apapun itu resikonya yang jelas saya akan berbuat yang tidak salah, Pak. Saya tidak akan malu atau tidak akan takut kalau saya tidak salah. Jadi pertama akan saya tegur apabila masih melakukan lagi ya saya mohon bantuan rekan-rekan saya, Pak. Supaya suaranya lebih kuat, gitu, Pak. Oke, oke. Oke, Pandu. Satu lagi, Pandu. Yang soal penyandaran, Pandu. Gimana, Pak, Bil? Soal penyandaran. Coba. Yaudah, saya aja. Jadi gini, Pak. Seandainya Bapak ini taruhlah Bapak ini seorang berimob. Ya. Bapak diposisikan Bapak adalah yang memegang komando karena yang benar kamu Bara kalau masuk ruangan. Ngapain? Ya kan saya udah bilang tadi. Gak gitu ngomongnya. Gak gitu. Masuk ruangan general. Oh, oke. Ulang. Wah, gini ya. Jadi jadi misalnya Bara izin masuk ruangan general. Masuk-masuk. Ada satu kelompok mereka ini menyandra dua orang. Dua orang ini satu warga biasa dan satu lagi petinggi kepolisian. Dan kamu adalah orang yang memegang komando ya di sini ya. Saya pengen tahu hal apa saja yang kamu lakukan untuk menyelamatkan dua sandra ini. Silahkan. Oke, pertama saya mengumpulkan anggota dulu, Pak. Kemudian saya mengajak untuk pertama ada pembagian kota. Tidak di satu tempat tetapi menyebar di sekitar tempat penyanderaan. Kemudian ada dua atau tiga orang mungkin tidak terlalu banyak karena itu beresiko bagi yang berkenan atau misalnya tidak ada. Saya akan maju, Pak, untuk bernegosiasi dulu, Pak. Kemudian apabila terdapat kontak senjata tajam maupun api atau sandra terancam maka saya akan berusaha untuk memimpin untuk menyelamatkan, Pak, secara langsung. Oke. Oke, saya akan masuk ke sesi terakhir. Ini namanya fast random question. Saya mau kamu menjawab dengan cepat. Ingat ya, dengan cepat. Tidak ada waktu berpikir. Tidak ada. Saya tidak izinkan. Kalau kamu sudah siap, bilang siap ke saya habisnya mulai. Oke, Pak. Siap, Pak. Oke. Gaji atau jabatan? Oke, saya ulang. Gaji atau jabatan? Jabatan, Pak. Rakan atau sandra? Rakan. Keluarga atau kepolisian? kepolisian. Aku atau kami? Kami. Membunuh atau dibunuh? Dibunuh. Atasan atau rekan? Rakan. Rakan atau sahabat? Rakan. Sandra atau rekan? Rakan. Merah atau putih? Putih. Disuruh atau menyuruh? Gimana, Pak? Disuruh atau menyuruh? Disuruh, Pak. Memimpin atau dipimpin? Memimpin. Oke. Gimana, Pak? Ada yang mau ditambahkan? Cukup, Pak Bili. Cukup, cukup. Ini kotor kayaknya. Iya, Pak. Aman, Pak. Oke. Bapak Jonathan, ya. Saya selaku interviewer kamu. Hasil dari interview kamu nanti sebentar lagi mungkin dalam waktu satu jam ke depan akan saya submit ke petinggi saya, Kelantan Jenderal Alvin. Untuk hasilnya kamu bisa nunggu 1x24 jam internasional. Nanti setelah 1x24 jam, saya akan mengabari kamu lewat SMS, saya boleh minta KTP kamu. Boleh, Pak. Kasih tau, apa, ini sepupu-pupu itu sepupu-pupu aja deh, nggak usah jadi adik-adik saja. Oke, saya minta nomor api kamu. 081 Sudah, Pak. 081 lanjut. 809 809 terus 44 4559, sorry. 4559? Iya. Saya coba teleponnya. Iya. Masuk, Pak. Masuk, masuk. Pergi, kata, kembali. Pergi, kata, kembali. Pergi, kata, kembali. Pergi, kata, kembali. Iya, Bili, Vile, Muntana. Oke. Oke. Oke, ini KTPK mesti kembalikan. Kamu boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih ya untuk interview-nya. terima kasih terima kasih Pak ya mari Pak terima kasih sama-sama ya tiba-tiba lembrang kes kayak gitu kok lupa lagi kasih inget kesitu bagus itu lumayan ya emang biasanya kan emang harus batok Iya harus ya enggak si bara anjing banget orang-orang emang konsol kenapa ya enggak kenapa enggak kenapa enggak kenapa itu nah iya makanya lu sejak kapan sabar atauannya gimana bisa enggak obrik jenna boleh kamu kayaknya dia lah kayak petik sih kamu saya pukul lama-lama ya kenapa sih berubah kamu lama-lama berubah menjadi petrik lho duk supaya berikian itu orang yang berikian itu dia tuh bisa di divisi manapun di VIP bisa kecuali kormadah apa kecil secepatnya udah ngumpul gitu omongan apa itu cantik kok tuh kan Aduh aku geli banget aku lama-lama kupingku ini panas bukan kenapa karena geli bener-bener gila sesuatu gak harap lah kalau beli duluan bapak-bapak ibu-ibu yuk yang ini nih yang salaman pak Pak nggak mau salaman sama saya gimana caranya salaman anjay Bapak punya tangan nggak Pak penyakit wih meledak tiba-tiba kenapa deh apanya apanya boleh dong boleh dong loh loh itu mending ibu ibu kan mancing-mancing itu ya ibu mancing-mancing saya nggak ada kayak gitu loh ya Tuhan saya nggak tahu kalau itu memiliki ampun saya nggak tahu pak hahaha coba tanyain dong tanyain dong itu apa itu apa caranya biar Bapak tahu kalau di rumah oke gitu caranya tanyaan apa itu saya kasih nomor pajet sus emots 2 ya bukan oke itu baju ibu oh ibu ini apa ada yang nanya bajunya jadiin skit mod mod skin bang apasih itu berlal gimana Pak Alvin Bill gimana Nuel eh gimana 7.000 Bill apa 7.000 cuy view anjing kayaknya kamu bangga banget ya senang nggak usah tidak aku kaget kok woy ini satu lagi ke sini dari tadi woy itu Bill satu lagi Bill kaulah nggak ada tim ya kaulah iya ajak Bintara satu mohon hanggang kalau ibu apa apa nge-nge-nge-nge mohon Noel iya iya satu lagi Pak Noel di sini wanita Romual negatif kau aku ketampar kau pillau kau nggak mau kau mau maghrib kau kalimantan ya ih tapi betul kok sama ternyata ku juga 18 ini gimana ya kalimantan oh dimana aku tadi denger regat-regat kau kalimantan apa ya kamu tuh ngapain sih weh kenapa pak aduh enggak ada bintara Pak Alvin ya udah kau sendiri aja lah Oke ayo mendiri Hai yang enggak maybe ok keiki Wuhh, cari Pak Kiki Wuhh Cari Pak Kiki Wuhh Pak Kiki, Pak Kiki Aman, aman, aman Tentu, tentu Tentu, tentu, tentu Tentu, 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 tentu Tentu, 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 tentu Di mana, Pak, interviewnya, Pak? Ini Kebetulan, tangan, Ibu Belum pas, jangan Intro Coba Tenghtu, Pak Tenghtu, pakai sarong Kalau, kalau pakai sarong Tengtu, Tenghtu, Iya Coba Saya, yang ada sarong tangannya, Ibu Jadi, di ampul Adalah waktu tuk.. diganti dulu lagi santai ya berganti dulu momo dengerin laporan sih laporan sih berapa saksi nih omega-1 lagi ada tugas lagi ada tugas lagi ada tugas maksudnya mau beristirahat iya 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 menggantikan posisi orang nomor tatu ketika dia mau ke istirahat sambil buchi sambil makan ya silahkan Pak jennya selamat beristirahat Pak saya iya 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 tadi saya abis nge-backup kalian ini soal iya Baik baik-baik iya 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 0 0 0 itu latinnya kotor Oh sabar sabar padahal lu jadi kurang sapu ibu butuh makan minum makan minum rokok 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 Hai apa sih hai 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 disuruh semir ajiir ajiir yanwa ajiir suruh semir eh coba coba eh weh kalian kalian ke pak iki terus kalian mantra mob 2 mob 2 ayo semua mob2 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 bilang misi mau diputusin Hai siapa Hai misi-misi kotor emisi Pak izin ngepel pak lanjut aja bucinnya bu eh istirahatnya bu omapagi iya enggak bal 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 ini yang dia cerita kemarin itu lho batang itu lho bal iya ini dia cerita kemarin itu loh yang katanya cantik banget mau dikejar gitu itu loh oh oh eh udah tahu aduh lagi kita tahu lagi aduh punya pun dulu udah sampai spesasus turun ya enggak nggak nggak apa-apa udah kamu nggak apa-apa ampun bahwa kok cacau nggak lihat ini demi general kita nikah loh kamu nggak kasihan nama Pak Kiki nganikah-nikah kamu nggak kasihan nama kamu gak kasihan apa Pak Kiki gagal nikah gimana gimana Pak Kiki gagal nikah wawus Palvin tapi betul Palvin nanti aku takut dilabrak sama perempuan-perempuannya aku gak mau kalian jangan sebar-sebar gitu ya aku kan cuma cepet kojik dua kayaknya kotor dari sini ya nanti aku takut ada Pak Kiki pagi nggak kabar ya Oh baik ya nggak papa itu ada penembakan beruntun ya sambil jalan sini Pak bisa tolong nyebut nggak mau mobil motor saya hilang untuk berita koron silahkan kenapa berdiri tengah jalan itu putar Zerang Hai tech dulu Apa itu hai 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 terdapat sebanyak BS anak kuning-kuning mengarah ke pengemakaman ayo kita kejar ayo gas sospek menggunakan BS dan mobil urus berwarna hitam untuk visual daerah mahaman nikahan untuk GS sebentar ya pak, ini saya hanya mengejar satu kejar-kejar, yang satu kejar pengejaran GS pak, T2 yang GS saya no visual juga, saya ngejar saya no visual, plus visual ada di nikahan mereka mencar kanan kiri untuk unit mobil mengarah ke sandy source tuh, tuh, tembakannya di depan saya open ke kamu gak? enggak, dia pas banget di depan saya tembak-tembakan untuk sospek mobil mengarah ke galileo kita lagi ngejaran pak, ini lagi ngejar deh itu, baju kuning perang-perang disini, disini perang disini, cepat disini buat perintah koran 579 Oh, ini pernemakan pernemakan eh, ayo 79 Kuling sama ungu. Ini ada yang bahan pecah nih, Pak Ben. Omega, Omega kau, tempelin yang ini, Omega. Kita yang ngecek korban. Suspek kuning dan ungu banyak di taman kota, Pak. G.S, Pak. Oke, oke. Saya masih mengejar mobil. Tidak bisa fokus sama motornya. 79 negatif korban, Pak. Tidak, bukan di 579. Itu dimananya yang saya ngomong ya. Pak, anggota kuning menodongan sejater saya, Pak. Kota kuning masuk ke camkatnya. Pak Omega tentu, Pak Omega. Barasi merah banyak juga. Terang bang rusun, Pak. Mereka lari, Pak. Kejar, kejar, kejar. Jangan gagal dulu. Mereka masih open itu. Nggak, ini. Beda, beda ini. Beda, ini jauh kok. Jauh kan dari penembakan itu. Jauh, jauh. Bukan banget, Pak. Yang ikan mer, gitu. Yang lagi gua ngeblok dulu, awas. Bukan yang Erwin kejar. Yang Omega 2 kejar. Tempel itu. Mungkin yang di taman kota menjauh. Barasi merah. Yang lain menjauh, yang lain menjauh. Gio, share dulu. Jangan ada yang masuk ke lingkaran merah. Pak Erwin aman nggak, Pak Erwin? Nodong tolong, Pak. Oh, G10-4. Bentar. Berarti yang nodong kuning ya, Pak Erwin. Umbah beritanya. Pak Billy. May. Berbalikin itu, Pak. Kopinya, Pak. Ah, bagus. Terbaik banget, Pak. LM-ku memang bogus. Agak maju, maju. Eh, sini naik naik. Naik, naik motor satu, naik motor satu. Contact di sini, next sini, next sini, next sini. Nah, dan gula, silahkan. Next sini, next sini. Autotax, autotax. Jangan todong. Oh, iya. Lock M3. Yang mobil lock M3 sama Iponya. Di depan saya nih. Di bang. Pak, menyerahkan diri, Pak. Menyerahkan diri. Pak. Menyerahkan diri, Pak. Bapak. Ibu. Halo. Halo, Bapak. Menyerahkan diri, Pak. Bapak. Menyerahkan diri, Pak. Menyerahkan diri, Pak. Pak, Pak. Menyerahkan diri, Pak. Halo. Sampai nggak ada yang amanin ya. Halo, menyerahkan diri, Pak. Menyerahkan diri. Atau kami tidak tegas. Menyerahkan diri, Pak. Atau kami tidak tegas. Pak. Bapak. Menyerahkan diri. Menyerahkan diri, Pak. Pak. Bapak. Menyerahkan diri. Atau kami tidak tegas. Bapak, Ibu. Lari ke arah Prabuannya. Motor. Motor. Bapak, menyerahkan diri, Pak. 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 Menyerahkan diri, Pak. Pak. Berhenti, Pak. Nggak usah lari lagi, Pak. Apakah kalian bisa kabur, Pak? Kemana? Aman-aman-aman. Tenang ya. Pak, Pak. Jangan kabur, Pak. Ilangin tanda dong, ilangin tanda dong. Yang tadi, apa? Angbo ada yang pisau, tak? Angbo masuk. Ini ada, Pak. Tunggokoli. Eh, Yanma. Yanma, fokus yang ini. Fokus yang kuding, Yanma. Yang masuk gang. Iya, iya. Pencah-pencah. Perten, porten, porten, porten. Tunggok, ragio, ya. Pak Billy lagi ngetur. Lamborghini mengarah ke Sandy Source. melewati tompak balai tompak balai arahin ke sandy source, liatin ini bagaimana kita anggota ya MS tadi ada yang masukkan ke sandy source area penembakan itu tinggal sih saya liat kamu ikut perang tadi gak enggak enggak pak, enggak ikut perang bener-bener, teman saya pak baru ke kota masuk kota, kutut pula yang mengarah sandy source gimana pak? status kaki mobil ya kaki mobilnya disikuti pak sabar pak kemudian komen pak kemudian berusaha ke bawah kiri kemudian kemudian arahin ke bawah kiri ke bawah kiri ke bawah kiri jarak ya yang kiri yang lempar lokan ke bawah kiri ke bawah kiri ke bawah kiri Hai virus kebelas tetap pemakaman Hai ngerin coba tuan tumpah barah Tompah Mali menuju kota kembali hai 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 depan warung Tompah Mali memasuki perumahan hai 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 kanan di lapangan gold berbelok kanan kembali menuju budang hai 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 kiri menuju Hai samping gudang Hai penjaga sini Win saya pakai ya sih yang ngejar gila lompat-lompat Hai aduh masakil lama Hai monjona Nih, repasus siapa nih? Belok kanan menuju garmer Garmer Belok di, eh lurus Menuju garmat Di depan kita nih Belok kiri menuju ditampol Ilangin, ilangin, tanda Ilangin, tanda Ilangin, lagi, 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 jolong-long, mas Belok kanan sebelumkan pol Terus, berbelah tanah lompat Terus, di sol kota, depan Calgular Terus, di sol kota, depan Calgular Terus, di sol kota, depan Calgular Bukar balik ke Paradis, kemungkinan Bener, di antin Paradis Pak, yang pakai motor Pak Yanma Jangan dahuluin mobil RX Tidak Di parkiran atas ada nih Lurus, ke belakang garmer Di belakang garmer Di bawah ini saya persis ada Kemal tangkot まずi ke Garmere Garmer Bener, berbelok kanan Murut di tangkot Dari gannya berbelok kanan Dari mana lagi Pak Dari Garmere di sini nih masih hidup kuning anak kuning tangga ini di atas ini di atas naik tangganya ini anak kuning mau nge-backup ya ayo kemungkinan besar di atas kerja sebalik negatif berbelok kanan menunjukkan kos Hai berbelok kiri konstruksi depan kargiler Hai berbelok kiri lagi di depan kargiler di belok kanan menuju kegagai Hai tangan mau ngasih ke depan kargiler hai 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 jangan tau sahabat hai 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 kegasnya kegasal campur kita kecilin lagi iya iya, ilmu rawar ontek itu, rawar ontek namanya emang boleh? udah gak apa-apa, udah gak apa-apa, pukul aja kalau udah gitu bu, hajar motor deh, kabur sering terjadi ya bu, itu ya, rawar ontek itu bu itu karena pelangi tinggi ya bu, Tonek pelangi tinggi atau apa? pelangi tinggi bu peringkatan 2 ya, siap-siap peringkatan 3 mengarah kembali ke garasi kota, negatif ke belok kanan silahkan pak, Tonek, bawa kendaraan juga ke 571 bu, ini ada suspect, sama Omega deh tapi sini gak ada yang jagain tinggal aja bentar saya langsung kesana kalau ibu udah depan belok tanah di sana, jadi menuju dampak saya udah dekat 59 berbelah diri ke depan lari-lari dia, lari dia lari dia kok masih hidup ini bu bentuk lah, gimana ya aduh, udah, nih, kak, ke arah helisnya ngejar lurus terus ke pemakaman ini apa? gerenjak motor-motor waduh kita balik ke tempat evaku aja gimana pak? soalnya ini yang ada yang jagain balik ke konstruksi aja kali lagi, jangan melewati iron video yang masih muda berapa menit pak, kit, untuk peringatan ketiga ketiga memang ada peringatan ya sekarang gak ada peringatan pak itu open apa itu? yang kreatif dari omisir dirusun, dirusun dari dalam rusun ya kreatif pak, lompat ya untuk unit motor jaga jarak ya soalnya ini memang lompat-lompat pak yang di konstruksi ada yang jaga kan pak? ya pak lagi biasanya ada kreatif pak gero 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 di gero 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 hai 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 korban ya di sini enak punya Hai master X7 limiter baju putih sama hitam enak biru itu Pak pelat mobilnya enak klip di bawah suspek umumnya Pak hai 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 Kate masih visual get masih pak masih lembang ajaran Pak untuk nih Eva ini udah nampak nabrak tuh paket Hai Ini ada subaru puting ikutin deh Itu saya, aduh Ini ada subaru, ini ada subaru, ini ada subaru, ini ada subaru puluh delapan nyebrur semua belum belum eh saya nyebrang nyebrang ya beberapa anggota 632 is better 40.40 dan 41 ini deket kantor kojir oke apa ya ada yang udah nyampe nih ada yang udah nyampe darat nih ini ada mobil ini nih mobil 2 suspek totalnya ya ini ada mobil Lexus putih ini ini kayaknya temennya ini mau nge-backupin yang Lexus iya iya temennya tuh tadi dia nge-backup nabrak anggota berapa kali kok yang warna putih ya Pak Bilya iya Lexus siap 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 berarti beri peringatan tembakan karena udah berpindah tepat ya berpindah kendaraan pos heli saya ada satu ngapai Pak ngapai Pak ngapai Pak kamu aja udah nabrak-nabrak anggota saya kamu ngapai Pak ngapai Pak ngapai Pak tadi udah diperingati untuk menjauh badan kamu ngapain kamu ngapain ngapain tadi kamu ke bandara ngapain mau jalan-jalan jalan-jalan yang bener kamu ini kaca kamu gelap saya nggak bisa lihat kamu lagi emang iya saya nggak nabrak kalau nggak bersalah coba turun Pak cara nolongnya bener dong Pak kayak sergini loh jadang depan belakang ya karena kami lagi pengejaran dan Bapak beberapa kali masuk ke daerah pengejaran kami muter-muter pengejaran emang terupdate nya di garo sana saya tanya aspeknya mengarah ke sana Pak ya kan garo sana kan update dong dari kita tahu dong habis ke sana ke pelabuhan Bapak pelabuhan yang dimana? kita juga datang ke pelabuhan saya tadi juga bagus kalau nggak bertalah bapaknya turun dulu saya ke pelabuhan cepet nggak ada ke pelabuhan nih kalau misalnya mau ngurin orang yang bener Pak eh backup itu pelabuhan backup 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 ya Pak backup pelabuhan Pak langga saya ngurus kamu disini kalau backup di pelabuhan Pak nggak ada yang libatkan kamu nih Pak tadi udah tabrak saya tuh apa ya ketabrak Pak ya ada anak biru atau nggak? ada anak biru atau nggak? ada anak biru atau nggak? ya terus kamu mau gimana? nggak tahu ya pokoknya baju kuning semua yakin dia ada pakai motor Pak yakin yakin kurius sekali lagi saya lihat kamu ada menjatuhkan anggota saya saya tidak tegas kalau kesalahan dia sendiri gimana dong? nggak ada Pak beda kesalahan dengan sengaja ditabrakan Pak kalau pengadangan pakai mobil hal wajar dong Pak kita bakal nggak bisa jalan dong tapi kalau motor kayak agak aneh gitu nggak sih Pak? yaudah Pak menurut kamu aja aneh nah gitu siapa minggir? oh mobil yang ngono gitu terus belakang masih bisa lewat loh itu masih bisa untuk mundur loh ini dan pasti ketabrak dong masih ini gimana? gue tabrak nih gue udah sampai tiga nih satu harusnya anggota itu bisa nih kesini dua tiga tiga siap siap Pak kota kalau dia nabrak siap siap gila lah langsung mau ini anjay pak gue kasih penawaran pak gue mau ngobrol udah keluar aja keluar aja kalau Bapak nggak bersalah Bapak keluar nanti ada air yang keluar tiba-tiba basah semua gimana ini kan buat usaha orang kalau Bapak berhenti ini gimana coba udah Bapak keluar dulu kalau Bapak nggak merasa bersalah Bapak keluar Bapak kasih tunjuk iya kita oke kita mau keluar tapi kan ini kan buat usaha orang nih nggak takutnya mengganggu nggak matikan rezeki orang lah ada aman kok ibu ini warungnya Ibu Sumiarty aman kok aman kok little stall ini warungnya Ibu Sumiarty ada mobil lho pak yaudah temen saya apa itu yang tadi lewat apa pak aduh udah 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 nggak mau keluar oke kejar ya kepinggir aja pak kalau gitu pak ada awan pak kalau gitu pak saya mau ke pinggir nih usaha orang enak banget nih tapi bohong oke pak mobil putih suspek pak dikejar oke udah mau pelabuhan ini udah mau ke pelabuhan dia ya sampai pelabuhan dia nih what's up berhenti pak pak berhenti halo udah di pelabuhan ini kalian kemana berhenti kamu iya udah berhenti ngapain kamu kamu udah keluar aja ini kan ngerasih kak saya mau saya mau saya mau pukul aja Ramo sudah mau ambil kapal itu anggota backup Pak General Alvinda ya mobil putih biar aku yang kejar saya izin coba lupa Pak Pak punyara Pak Pak berhenti ini ketemu nih ah ketemu kalian aduh itu Pak Pocik lagi oke silahkan mobil kejar luar pelabuhan nih palang pelabuhan sikat, sikat, langsung sikat taser, taser, taser pak, berhenti pak laki tempel kapal laki tempel kapal pak, berhenti pukul aja langsung iya kenapa? udah, yang mau saya, kenapa ya, kenapa? ini dia di sini, di bawah saya nih mobil silahkan kegeluan mobil, kejar kalian ambil kapal, ambil kapal aja kalian korang ambil kapal ambil kapal ambil kapal biar bisa taser ada unit karolantar yang bisa berhenti ke situ, kandaran masih visual gak? mobil putih, visual gak? ini gebetan baka, bingsan pak butuh efek ini, nanti-nanti nungguin ini efekannya pak, kita ya kenaran, saya pakai motor ini pak Vick bisa ke tesik efekannya pak Kazzell, boleh backup gak pak Kazzell? pengejaran ini pak Kazzell bensin saya saya lagi diras pak, diras di ini di luar oke oke oh, apa Pak Kazzell itu di spade ini kan tadi ada panggilan untuk Pak Karma Pak Karma sudah ada dikantol pusatnya oh, ini suspek protek jalan pak, gimana pak? malam, malam, malam gimana tadi Pak Karma sudah dikantol pusat ya, pakai motor gaun aja Rama, Rama udah aman pak, ada menyerah sospek gak terforo loh pak satu korakam dong, kayak kandungan ini, ini pak, di taman kota belakangnya amination pilih kejar apa ya? Lexus putih, Pak Suspek peperangan ya? Iya, suspek peperangan ini Pak, bensin saya udah mau habis, Pak Gagal melompat Gagal melompat Ini naik mobil aja balik ya, Pak Taser, taser Keluar dan angkat tangan Angkat tangan Angkat tangan Angkat tangan, gak usah lari lagi, angkat tangan Gak usah lari lagi Angkat tangan Udah, Pak, Udah, Pak Masih itu Pak Yoshiolo Pak Yoshi bisa ke depan kantor Itu kenapa, Omega? Open, open Apa? Kalau gue pusing banget Ngambat Aduh, aduh, aduh Aduh, berutaku sakit banget, sumpah Aduh 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 Aduh, berutaku sakit, aduh Aduh, berutaku sakit, aduh Aduh, berutaku sakit, Pak Berutaku sakit, Pak Angkat tangan Angkat tangan Itu Borgol, Borgol Udah angkat tangan, Borgol Borgol, angkat tangan, yang angkat tangan, Borgol Berutaku sakit banget, Pak Aduh, berutaku sakit, Pak Aduh, berutaku sakit, Pak Di tembaki, Pak Di open, di open Itu depan kantor, ya Ya, panasin, panasin Nih, panasin, panasin Nih, panasin Frame, Free Crimson juga sih Di tempat kanan, Pak Awas, di backup itu Di backup itu, awas Eh, yang diborgol jadi tembak Itu diborgol jadi tembak Lari dia, Pak Lari dia, Pak Lubuhin aja pake teser Mana temennya yang ngembak, Pak Udah, udah Udah, udah Udah, udah Itu yang Eh, CW tadi lari kemana, ya Free Crimson lu, dia Iya, iya, biarin aja Gak usah, sampai kantor, kedengeran, anjay Itu Iya, iya, dia open duluan Gimana dia? Tadi CWnya lari ke atas tadi Tempat aku jemput aku Yang suspect di Borgol, ini nggak? Ketemu nggak? Ini, sama saya, Pak Oke, bawa Seret aja kalau dia nggak mau Yang open udah down, Kak Udah, udah, Pak Udah, udah aman Udah, udah, udah Banyakan Ini, gerakan tambahan Lari lagi, lari lagi I will Itu, jaga yang itu, Pak Kecil Yang tadi open itu Yang mana? Yang down, udah down, Kak Iya, iya Nih, bodo banget Buka di sini Mending ditangkap tadi Itu Berapa suspect, Pak Dibis Bener aja, Pak Yosi Pak Chandra siapa ini? Pak Yosi, Pak Chandra, ya? Ehm... Pak Yosi Tadi apa yang saya suruh ke Pak Yosi? Delapan, kita bawa ke Federal Itu ke, ini Terus, Kak, dia tiba-tiba open Terus, Kak Terus, Kak Terus, Kak Terus, Kak Terus, Kak Gimana, Pak, statusnya, Pak? Take tire, dong Take tire, udah Udah bisa take tire, ya, tuh Masukkan aja, mobil, Pak Ini yang dua Bawa ke holding cell, ya, Pak Yosi, ya? Mereka Di... Di free crime zone, ya? Sama Oke, untuk kendaranya langsung Cekan-cekan aja Ini pecah, ya, Bannya, ya? Enggak, enggak Oh, ya udah, bawa ke sini aja dulu sampe clear Udah clear, belum? Nah, ini ada unicorn kamu yang bisa bantu, Kak Bill, itu barang-barangku di... Di mana, glove box? Oke, saya nggak apa-apa, dong Ambil yang piton, dong, itu tadi punya si Asuma Corleone Saya di kantor piton Ambil lah, nanti kau masukin aja Mau aku... Udah, udah, udah pecah, udah pecah bannya, udah pecah, udah pecah Udah, cita, 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 cita Dia udah di free crime zone juga, kok itu Ya udah Di Sumbaru Putih ada nih, di sebelah garasi hanpal Bukan itu, Pak, bukan itu Ya udah Kita backup dulu, aku mau Easy Face Lah, kok tidak ditemukan? Udah Eh, bojil Eh, bojil Easy Face Lu sih Isma ma'am Love with the criminal Wih, iya mau kemana lagi, kan emang udah ini abis pengejarannya Yang punya kendaraan berplat NHA grips katanya udah ada di kantor, Pak Ini score, kan? Udah, udah dari tadi, Pak Situ saya radio saya... Bilih satu, Bu Kenapa, Bu? Ini bentar, nih, ke belakang Yang dipanggil Aku masuk dari ini, Bu Dari holding Selbau Tidak, saya kan tadi, dari awal gak ikut tadi matalanya Saya habis interview Coba di... Kalau ting mana? Oh iya, Pak Ben yang panggil ya, Pak Ben ya Betul, mana, bro? Itu tuh, di... Di lapangan Kanpol, Pak Di parkiran, maksud Nih, yang bener aja, saya di garasikan full nemuin satu Scar L Siapa yang buang Scar L ini? Siapa yang buang Scar L ini? Nemuin apa, Pak? Bilih tuh, butonnya tentu Ya, apa, penduluan Belakang, arah ke... Garasi belakang Kenapa, Kenapa? Sudah down semua, Kak? Kenapa? Iya, kalau ini casenya Kemarin, waktu itu kan juga pernah nih kayak gini Nah, itu jatohnya tuh jadi Karena ini kasusnya kita juga kan udah tahu ya Kalau misalkan emang ada anggota keluarganya Naku Unguni meninggal Mereka lagi pemakaman, terus diserang sama Koning Posisinya itu... Itu bangun Sabar, sabar Oke, oke Sabar ada yang Free Crimson gua urus Tolong turunnya, Pak Rama Kasian turun Mana tadi yang menembakin Mana tadi yang menembakin kita di Free Crimson Satuinnya, satuinnya sama ininya nih Hasil itu Pak Rama Bawa ke bawah, bawa ke bawah Bilih, Pak Bilih Satu lagi nih, bawa ke bawah Mas batangan itu... Ilegal gak? Enggak, enggak, enggak Turunin suspek Ada yang bisa bantu gak nih di sini, di ibis? Em, apa Gelegahnya Enggak, 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 enggak Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak, enggak Ke mana, Pak? Loh, bukan di Federal ya? Mana yang cewek? Udah, kaki yang bawa busetnya Udah dibawa, udah dibawa Mana? Itu suspeknya berapa? Tunggu, tunggu, ini jangan diproses dulu dua orang ini, Pak Pak, jangan diproses dulu Untuk barang buktinya? Udah simp, udah dia diborgol kok Udah biarin Udah, oke Ini masalah barang buktinya udah saya ambil ini, Pak Udah langsung catut, langsung masukin, gak apa-apa Udah, jangan diproses dulu Bilih itu Lieutenant General Alvin Kita mending rame-rame aja, Pak, interogasinya, Pak Iya, kita sini aja yuk Udah, rame-rame Udah, masukin aja dulu, Jel Atau satu aja dulu, Jel Satu-satu aja dulu Nanti keluarkan memproses, masukin aja dulu, Jel Ih, curang, butuh ini disirat saya, enggak, Bu Bu, sini, Bu, sama saya, Bu Ya, ada buah sih, kuning Eh, sini, kata Kita mau interogasi, Bu, katanya Cleopatra to Amondra Hmm Bilih itu Jendral Gigi Ketika Ketika Eh, kamu melakukan hal yang sama lagi Jadi Mobil kamu ini akan Saya paksa Atau kamu juga akan Saya Eh, Pak Bicin, boleh 15, Pak Bicin Petik Kalau kamu tidak melakukan lebih dulu Baguskin, boleh 15, Pak Ini gimana, udah udah bingung banget, cuy Gak ada yang ngebantuin, cuy Saya mendapatkan mobil ini Kondisinya akan saya sita nanti Cleopatra to Amondra Ini baru tadi Terimakasih 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 Tapi kan dua-duanya, Pak Di situ, Pak Posisinya Atau satu orang itu aja yang nembak aja Ya, yang nembak aja Tapi yang menembak aja Oke, 10-4 Pak Alvin nyemplung, cuman gak ada mayatnya ya, Pak Gak ada teman juga, kan Aku kan layak di sini Samara, jangan ada yang diproses dulu Aman-aman, ini satu yang di free crime zone terus aku proses nih Satu apa? Dua tuh Satu ya Satu, satu, satu kini Borgol dia Yaudah Ada satu unit core, kamu yang bisa ikut saya ke ruang interogasi Sabar, Bu Ehm, Pak Gak apa, saya butuh satu aja yang bisa elokin aja Ya Yang itu dimintain keterangan ya Kenapa dia nembakin ke polisi yang di free crime zone Hukumannya kasih 175 bulan dan dananya 175 ribu, oke Yang ini langsung Langsung proses yang ini nih, duluan nih Siap Pak, saya itu jadi interogasi gak, Pak? Halo Ehm Baik aja dong, Pak Cuman kalau lu dingin, Pak Aduh senapa tuh Masa Masa Kenapa yang ngomong ngoblog, Talol? Sini orangnya, mana? Dimana? Lu yang beko, Talol Tolong bilang ini tuh suara dikecilin dong siapa tiang ternyata kesini siapa tiang ternyata kesini gimana lu bego lu yang tolol anjing lu yang bego gausah teriak teriak disini lu yang bego anjing gausah teriak teriak disini pohon gak lu yang sosokan dongok dongok lu turun turun aja yang bundung bego sorong dipisahin kamu ga bisa jaga sikap kamu ya jangan teriak teriak di tempat saya turun bacut lu dongok lu sekali lagi teriak pukulin aja masih mau track track lagi ini kapan itunya pak itu diruang interogasi suruh kecilin suaranya eh kamu gausah banyak ngomong disini diem aja udah diem tunggu di proses ya Allah gausah nyebut disini ini ga ada makan minum masanya bapak iya bu sepulapan emosi banget kantong orang berdua kok kantong eh jangan berdua pak disini pak muncul tempat saya muncul 5 kantong bu bu ya udah taruh aja mbak kantong siap selet kantong banyak apa sih mobil itu ada yang keluar pak ini ga keluar saya migrasi tadi bapak berapa ya Allah jangan selesai di sini 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 eh udah 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 bapaknya apa-apa yang mau ngapain tembak juga itu cewek lu kan yang baru nikah tuh kan itu tadi yang Pak Bily itu udah di TKP abu kenapa kenapa dari mana Pak Bily ini itu samping marah segede gini terlihat oh ada tolong kecilin suaranya hmm kenapa itu Pak Yusi jangan lupa yang atas nama Aaron Aaron itu 175 bulan ya beritanya itu penembakan terhadap petugas di zona free crime zone 175 bulan 175 ribu untuk dendanya bukannya 350 mentoknya 175 bu aduh dibahas lagi udah gak bisa lagi kah belum bisa iya udah boleh dimulai silahkan oke eh dari awal mungkin ya awal-awal banget pertama sorry ya guys deh tadi gak mantengin chat waktu tadi agak lagi ribet tadi udah sekali nih ya apa ya itu bapak sekalian disana saya di penjara saya mendengar kabar bahwa salah satu keluarga saya ada yang meninggal atas nama Amanda Cold oke disitu di perjalanan saya saya dari apa saya dari Federal kemudian saya ke Tiki Lala ketika saya mau nyamperin apa apa Manda di rumah sakit mau jenguk bareng-bareng sama anak-anak yang lain dari Federal kami semua ditembakin langsung dari kita tidak ada perlawanan sama sekali satu pun gak ada dan kita pun semuanya lumpuh tergeletak di tanah oleh peluru mereka semua dan senjata mereka cukup ada yang mau ditanyakan lagi oke ini Pak Billy ada yang ditanyakan gak? diturusin aja dulu saya lagi ngecek bu dia misalnya ada yang harus dijelaskan lagi pak cuma itu udah udah gitu aja emang ada penjati gak? kenapa kami semua itu di satu tempat itu karena pertama di radio saya dengar bahwa evo yang keluar dari apa evo yang keluar sama saya kan ada yang pake evo tuh dia pake evo jadi kejar ditembakin akhirnya kita sama-sama mau datangin gitu loh saya kira ramai saya kira sedikit mereka ternyata ramai kalau tadi bapak-bapak polisi yang tau saya tadi lewat tequila saya pake motor putih dan kemudian saya ada nabrak salah satu motor polisi ada gak? tadi yang saya nabrak disini kalau ada mungkin dia saya udah teriak-teriak ke dia pak pak tolong teman saya ditembakin terus bapaknya itu lurus aja di tequila saya kira saya kira bakal berhenti di tequila atau apa ternyata malah cabut aja sama mobil juga untungnya saya bisa ngindar dari tabrakan itu oke oke saya sedikit menambahkan mbak ya ketika saya di daerah garkot dan menjauh dari daerah penembakan saya melihat dengan jelas anak-anak dari bapak membalas tembakan kuning juga jadi kalau bapak bilang hanya ditembaki oke in the first place mungkin kita gak tau yang bapak bilang tadi habis dari RS ditembaki oke itu kan penjelasan bapak tapi setelah itu pengejaran kami mengarah ke hampir keseluruh kota karena awalnya bukan di RS ya saya kan tau awalnya itu pertama itu laporan penembakan tuh di deket-deket atas itulah tekelala atas iya tekelala nah tapi itu mereka mengarah lagi berjalan ke arah Tamkot nah di Tamkot tuh saya lihat beberapa orang tuh on foot dan ada disitu ada anak ungu juga yang membalas tembakan biru jadi ini case nya itu sebenarnya oke lah bapak boleh bercerita bahwa bapak ditembaki oke kita akan simpan penjelasan bapak dan kita mungkin akan mengonfirmasi sama anak kuning apa yang sebenarnya maksud mereka tapi jelas juga saya melihat bahwa anak-anak bapak membalas tembakan juga semua atau apa gak semua tapi kan dari baju sudah jelas pak oke iya kan dan memang juga sedikit saya kasih tau ada juga anak kuning yang menemukan kepolisian juga jadi ya begitulah keadaannya sekarang untuk anak kuning ini ya confirm ya tadi juga kan ada adikku baru ini ada yang baru mendarat di kota dan sekian lama dia gak kesini terus dia juga tadi ngadu kayak kakak tolong aku abis dikejar-kejar anak kuning-kuning dia bilang confirm kalau itu jadi kalau aku lihat mungkin memang random ya dia ngejar-ngejaran nembakin ya ya enggak semisal bapak bilang tadi bahwa ada kayak apa tembak menembak oke Pak Bilih Pak Bilih masuk masuk asal ya itu terserah bapak bapak pengen kayak gimana saya udah jelasin apa yang saya harus jelaskan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian disini kenapa kenapa Pak Aron ini dia mau ngobrol sama bapak oke mana deh udah kamu dalam dulu gue tau pak ambil cariin kenapa mau ngobrol sama saya pak ada pak ya gue mau ngobrol sama saya ini gue minta maaf atas apa yang barusan gue lakuin karena gue gak tau arti blind zone ataupun zona terlarang ya kedepannya gue gak bakal ngulangin kesalahan yang sama karena gue bener kilap dan itu pun juga pure bukan kesengajaan karena ya gue minta maaf aja gitu apa yang gue lakuin barusan oke ini secara pribadi ya pak untuk bapak menembaki anggota kami di daerah kebelakang Kanpol Pas saya peringatkan lagi ya pak ya ada daerah dimana namanya free crime zone seperti misalnya garasi kota atau buat 2-2,5 blok dari kantor polisi federal kanpol paleto dan tadi bapak sudah saya bilang berapa kali untuk menyarankan diri angkat tangan sedangkan temen perempuan bapak pun angkat tangan tapi masih berulah juga dan kami sudah berusaha menenangkan bapak dan bapak ujung-ujungnya menembaki kami di belakang Kanpol Pas tembakan pertama bukan dari saya pak dari temen saya makanya kan kenapa alasan saya menembaki itu karena saya mendengar komando saya kan iya iya saya paham kalau soal bapak minta maaf oke secara pribadi aman aja saya maafkan cuman sesuai dengan undang-undang bapak tetap siap proses dengan undang-undang yang berlaku iya 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 saya juga bukan minta dikasihannya disini pak saya cuma minta maaf atas etika saya yang barusan gitu loh untuk soal pengumuman undang-undang segala macem itu memang urusan kepolisian saya nggak ada urusan disana ya cuman pribadi saya nih biar tidak ada kejadian-kejadian kedepannya gitu maksud saya iya saya juga saya juga mau kamu mengingatkan anak-anak kamu ya iya iya saya bakal ngingetin karena kesalahan kan pasti saya bakal tau nih ini kesalahan jadi kan sama-sama tawai gitu iya itu aja sih jadi kamu kita proses ya iya terus eh tadi saya mau nanya saya mau nanya satu hal deh kamu tadi kenapa nggak angkat tangan aja menyerah iya karena saya yang saya jelasin tadi pak saya mengikuti komando kan oh ada siapa ya komando ini pak saya nggak tau pak ya masa kamu nggak tau komando sih temen-temen kamu loh itu ya kan kita kan risik banget pada radio ada yang bilang tembak ada yang bilang jangan aku nggak ngerti kalo misalnya mereka jangan tuh ya karena Princeton tersebut aku nggak tau cuman ya yang paling itu banget kan ada yang bilang jangan ada yang bilang nggak ya mereka nembak duluan kan temen saya itu tapi saya nggak tau intinya keputusan juga tangan kamu kan kamu iya memang di tangan saya keputusannya dan juga kan mereka ngeliat aku kebalik saya disitu saya disitu yang dimana saya yang pas kamu open saya disitu iya iya bapak disana saya inget semua ke orang-orang yang tadi itu kayak bapak ini ada kayak pak siapa tadi itu yang depan saya yang bahasa inggris itu sabar pak saya lagi di ruang itu agar sih jadi waktu dia dateng temen saya dateng dari sebelah kanan itu ditembak duluan sama dia kan makanya saya tembak juga gitu kalo saya tau Princeton itu mah udah saya masukin senjatanya itu cuman kan saya nggak tau gitu oke sama saya mau nanya satu hal deh gimana? ini saya harap bapak aduh susah juga sih kalo bapak saya minta kejujurannya sebenarnya ini siapa yang mulai ini tadi? nah soalnya saya tau bukti pertama itu di twitter terus namaan dengerin saya dulu bukti pertama itu di twitter terus namaan dia yang datangin ke tongkrongan kita liat yang pardes dingin itu dia duluan itu bukti pertama tuh itu sebelum terjadi peperangan ya terus terjadi peperang adalah peperangan itu yang kedua kalinya saya ngeliat dari sore-soretan di apa namanya itu di tongkrongan saya dengan kata-kata got out ini got out kata dia saya nggak ngerti dong arti got out tuh pergi maksudnya tuh nyuruh saya pergi di tongkrongan saya gitu ngusir gitu kan ya dipikir aja emang kita instansi kan nggak mereka instansi maksudnya kan nggak gitu terus ada kata-kata fuck gitu yang alay banget fuck apa sih nggak ngerti terlalu ini gitu nah terus kita karena kita bingung dengan keadaan begini kita mau datangin dong tongkrongan mereka mau konfermasi nanya gitu loh mereka ini mau maksudnya apaan gitu kalau kita datang terus pas kita datang segala macem yaudah terjadi penembangan langsung gitu menurut aku sih kayak agak alay gitu masa kayak lu perkara gini langsung kayak se-alay gimana gitu loh terus yaudah akhirnya jadi kekurangan nah imper lah hmm oke mungkin gini ya pak ya saya juga nggak tau masalah dasar kalian tapi sebenarnya saya lelah kalau mendengar masalah tongkrongan nih karena memang sudah terlalu banyak saya lihat dari kalian ini apa-apa tongkrongan tongkrongan ditembakin tongkrongan nggak terima tongkrongan tongkrongan jadi saya berharap bapak setelah saya proses bapak boleh sampaikan juga keluarga bapak saya akan juga bilang sama ke keluarga Ongo Ongo supaya jangan masalah kayak begini tuh apa-apa tuh pakai senjata ilegal gitu loh dan mainnya tongkrongan tongkrongan gitu loh karena apa pak karena kita itu melindungi sekitar di sekitar tuh ada warga warga juga kadang-kadang bingung ini kok ada suara tembakan pak gitu paham kan iya iya paham 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 oke itu aja sih yang perlu saya sampaikan sisanya diproses oleh rekan saya ya ya iya saya prosesnya saya kasih teman saya iya istri saya nggak terlibat pak ya nggak iya iya dia di Margul kok aman nggak maksud saya nggak hukumannya nggak kayak saya kan nggak oke yaudah terima kasih pak ya sama-sama tempatnya bukan nge-review pak nge-roasting walaikum salam ini pak yang kuning-kuning ini ini sisanya yang kuning langsung diproses dia punya undang-undang peperangan antara kelompok ini mereka ini tadi nih 25 bulan dendanya 75 ribu gimana maksudnya keluarga Bapak tidak memakai masker dan Bapak mengenalnya nggak yang lain kan peperangan masa semua ditahan sih gitu aman aku bisik-bisik kok masa semua ditahan sih nggak semuanya kan itu semuanya masih ditahan dulu di proses karena tadi dari-tadi Bu Tony bilangnya yang kuning denger dulu yang kuning yang kuning iya gitu loh kalau yang ungu tadi aku juga ketemu di rumah sakit kan ada juga yang abis ku anterin tadi jadi gimana kalau case kayak gini nggak bingung nggak bingung kan tadi aku udah bilang case kayak gini kan udah pernah terjadi sama Pak Alvin itu dikasih yang kuning penembakan terhadap warga nah kalau yang untuk open di kampol itu beda lagi kan udah-udah satu orang doang itu untuk anak ungu di geledah yang bawa senjata itu kepemilikan senjata ilegal yang tidak lepasin gitu yaudah Bu boleh minta tolong di radioin aja Bu Billy itu unit ke Harkam ini ada pesan dari Pak General oleh Bu Tony didengarkan ya kita disini nggak berhak juga menangkap Pak Billy dipanggil Pak untuk anak yang kuning itu penembakan terhadap warga ya Pak Billy untuk yang open di kampol itu sesuaikan sama undang-undang untuk yang anak ungu kalian geledah dulu satu-satu yang bawa senjata kenakan kepemilikan senjata ilegal yang tidak bawa yaudah karena tadi ada yang memang ada yang saya antarin juga saya juga ketemu di rumah sakit soalnya berarti yang kuning itu undang-undangnya percobaan pembunuhan terhadap warga ya iya betul oke saya ini undang-undangnya kalau nggak salah itu berat deh masih aja 150 yang nembak gitu bu elektromanya izin konfirmasi untuk yang anak ungu nggak bawa senjata itu hanya dilepas aja kah? atau bagaimana? iya iya yang anak ungu sudah digeledah kalau nggak terbukti lepas yang bawa senjata kenain kepemilikan senjata ilegal lempon mungkin ujungnya disitu tapi awalnya bukan disitu ini yang nggak ada senjata ilegal saya lepas ya 10-4 oke untuk undang-undang yang kuning pembunuhan terhadap warga setempat harus di dispatch reporting status 10-42 terima kasih ini kan juga banyak ya Pak ya ininya suspectnya sabar dulu Pak saya datang kesitu oke untuk yang anak-anak kuning anak-anak kuarkam tolong didengarkan kenanya undang-undang 4.7 M4.6 upaya pembunuhan warga kota baru denda 50 ribu sanksinya 30 bulan bapak yang nggak google legal langsung keluar Pak dikunci Pak di luar Pak proses masih dikunci Sandra terhadap ampun malah setelah tempat 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 pes warna ungu yang nggak bawa senjata ilegal saya lepasin ya Pak lepasin Pak lepasin aja langsung lepasin 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 ibu siapa nih oke sekali lagi untuk yang memproses anak-anak kuning nih itu dia kena undang-undang 4.6 upaya pembunuhan warga kota baru dendanya 50 ribu kurungannya 30 bulan apakah dia mengerti dekat-dekat udah aku proses aja enggak enggak gelejasu Pak iya Pak senjata oke eh radio saya kok nggak dijawab sih keperangan lantar kelompok Pak gimana Pak iya Pak tadi selalu lagi sama yang di interview dari BAPA Pak tadi apa-apa kenapa lagi ada lagi kamu mau nanya apa enggak 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 Pak tadi kan enggak enggak kamu dengar radio saya enggak tadi dengar-dengar Pak yaudah sesuai radio upaya pembunuhan upaya pembunuhan warga kota baru iya dendanya saya udah kasih tau enggak dia tadi enggak terima Pak soalnya tadi kata Pak Bilih kan itu kan yang apa peperangan antar kelompok itu Pak saya udah bilang ke Bapaknya enggak enggak prosesnya kalau dia enggak terima bilang apa dia mau bilang apa mau lawan undang-undang melawan kepolisian teman kamu aja sudah menembaki saya di daerah free crime zone harusnya lebih berat itu Pak oke bisa dipahami Pak iya Pak Pak Bp01 di spd413 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 Pak proses saya Pak halo bapak halo halo sudah dengar radio saya tadi Pak sudah undang-undang 4.6 ya iya terima kasih aman Pak enggak Pak 50 ribu Pak 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 Rih Pak Rih Pak Rih nanti satu lagi di ujungnya Pak ya proses saya Pak saya bantu yang ungu dulu udah kan ini Pak Bili Pak Bili Pak Bili udah bisa kan udah bisa diproses undang-undangannya apa Pak undang-undang undang-undang 4.6 upaya pembunuhan warga kota baru upaya pembunuhan warga kota baru 20 bulan dendanya 50 kurungannya 30 bulan TN4 Pak ini udah boleh diproses gak Pak yang ibunya proses deh ya 175 kan Pak enggak enggak yang ibunya upaya pembunuhan warganya upaya deh yang yang open di dekatkan Pol siapa? udah satu doang satu doang yaudah boleh tunjukin KTP bu oke ini yang GPRG open lagi ada penembakan eh tadi yang ini udah diproses belum? Aron udah sudah Aron udah 1075 bulan 1075 bulan ini berarti tadi terbukti bawa enggak ini Pak ini coba kalau misalkan emang ini digleda ulang aja tapi saya udah jadi gini ya Pak kami dapat penjelasan dari anak-anak kuning ternyata ada Twitter dimana Pak Aan itu berfoto disana dan mencore-core tembok dan mencore-core tembok dengan perkataan apa gitu katanya get out get out disuduk keluar mereka tuh berpikir bahwa mereka tuh pengen diusir dari tongkrongan maksud kalian tuh apa gitu terdapat 2 korban ya ini ada 1 mobil lari itu bentar aja ini menjadi tongkrongan kita Pak Billy tau tau tapi gini loh saya gak mau bela 1 saya gak mau bela 1 pun saya gak peduli dengan kalian sebenarnya nih cuman gini loh yang saya pedulikan ialah kalian tuh apa-apa tuh tongkrongan gitu tongkrongan tembakin orang sembarangan gak liat ada warga itu yang saya sesalkan dari kalian saya gak peduli kalau kalian mau perang terserah kalian cuman kalian harus sadar sekitar kalian ada warga itu aja yang saya pikirin warga-warga yang tiba-tiba kekanpol terus bilang Pak kok ada suara tembakan Pak kok suara tembakan gitu saya bingung Pak selari kemana paham gak alasan dia menembakin kita kayak gitu gara-gara kita nongkrong di tonggongan mereka iya dia merasa dan kita coret-coret iya dia merasa bahwa kok ungu-ungu ini kok kayak mau ngusir kita gitu dari rumah kita gitu katanya kata si Paron dan dia dan dia nembakin anak-anakku di tongkrongan sampai pingsan sampai pingsan ditembak dan ya mungkin gimana ya tongkrongan gini-gini ya mungkin menurutku tongkrongan tempat paling aman buatku dulu tapi ya setelah kejadian kayak gini ya tongkrongan pun udah jadi zona merah menurutku udah gak ada lagi yang namanya tempat aman gini ya Pak ya Bapak kan juga masih tadi Bapak saya denger Bapak tuh utbordel luar negeri kan sekarang gini deh Pak Bapak boleh gak nanti ketika sudah selesai di kanpol Bapak tanya anak-anak Bapak kebelakangan ini ada kejadian apa kenapa bisa sampai bersenggolan dengan saya juga gak tau nih kuning-kuning apa nih saya juga gak tau mereka ada kompon saya juga gak tau Pak dia siapa kok tiba-tiba Aaron Aaron kan anak hijau iya jadi sebenarnya kalau dari anak hijau ini mereka ini sudah istilahnya Viper ini membubarkan diri lah sampai saya gak tau lah gimana kejadiannya cuma nanti boleh coba kamu tanya sama keluarga kamu tuh apa sih masalah dasarnya yang kalian perbuat atau mereka perbuat sampai kuning sama orang gue ini bersenggolan gitu itu aja yang saya pengen kamu tanya sama keluarga kamu kan karena kamu juga saya lihat info dari kamu juga belum ada apa-apanya gitu loh sedangkan keluarga kamu lebih lama gitu loh kamu kan baru bilang dari luar negeri kenapa ya kalau tadi kan saya disini mau ngejelasin aja tentang tadi soal penembakan tapi kalau soal permasalahan kenapa bisa terjadi penembakan ya aku gak tau sama sekali akar masalah dari semua ini tuh apa aku gak tau inti dari inti dari masalah itu gak tau iya iya makanya saya harap sih kamu ngobrol sama keluarga kamu gitu loh tanya apa masalahnya oke nah kalau kamu tadi nih ketangkepnya kenapa baru tadi dibawa kesini kenapa ya pingsan ditembakin oh berada di zona penembakan ya ya oke saya izin geledah ya maaf pak oke ini ada peluru ilegal saya ambil peluru itu dari tadi pak bu gak sama aja intinya kamu membawa saya tadi di sebelum saya di penjara sebelumnya ada peluru disitu gak diambil sampai ke polisi yang oh oke belum sempat saya simpan lagi oke saya catat itu berarti tadi belum sempat di geledah benar ya gitu ya iya oke saya catat itu oke kamu tetap saya proses karena kamu membawa barang ilegal anak-anak kamu yang lain anak-anak kamu yang lain beberapa ada yang lupas karena tidak terbukti membawa barang ilegal apapun kalau kamu kan terbukti membawa oke 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 itu yang karna RS pengajaran ya esok pak esok dari korban dari biangung bu Tonny ya saya izin keluar oke oke makasih bu Tonny iya sebentar ya pak oke saya boleh minta KTP-nya pak boleh buka kacamata dulu kacamata sama topi baru kasih KTP saya izin foto ya sip oke saya siapin officer buat jemput ini untuk dendanya saya selipkan sudah gue bayar oke officer dulu saya siapin saya berada bapak ke depan yang menjaga kesehatan bapak ya pak oke thank you billy to cleopatra masuk tentu di depan holding ini gimana nih tadi kan yang ingin geledah kan pas mereka nembakin ke polisnya kan kalian di depan kalau pas aku ini aku di bawah ya aku gak liat sampai bawah ya gak maksudku kalau memang gak bisa maksudku kan ini kan sebenarnya tugas kalian untuk menggeledah kan tadi aku juga yang bobes mungkin gak tadi soalnya pas di depan bukan aku yang geledah dia barisannya sama si Erwin tadi iya ya aman maksudku mungkin untuk nextnya bisa dikasih tau agak lebih detail lagi dalam menggeledah gitu loh ibu Cleo iya udah itu aja sih gak usah kok kayak boren ah ah Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hektik banget sumpah. Sampai jumpa. 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 Hai masyarakat tahu kan yang biasanya kalau aku lagi ngulit kau man taunya Mas siapa Hai inget tidak aja yudh Ben aja dia sama cowok lho kau kesini sendirikah yang nape emang hati hai 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 udah temannya bota enggak tahu aku belum tahu katanya kalau diterima nanti di telpon kalau masalah Hai sama saya diterima yang terkembang bilih bukan bukan kabilnya tadi nggak ada hahaha Hai Nenaka Meryal tadi ya tumpah aku Hai meneprü Hai nomor aku Hai kasih Bal enquuh hai 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 jalan kau so banget so banget gagah anjing lagi ada masalah bye kenapa lagi Hai gara-gara yang itukah sewa yang disana nah itu tolong banget Hai banget gue sama lu tuh Hai Duh Hai besi banget pala bro di Hai ini bapak siapa kalau boleh tahu nih yang pakai topi kut pakai singlet putih Hai aku bapak gileh gilek kalau oke Hai tuh nama KTP bukan nama jalananmu siapa nama-nama jalan gileh juga enggak aku nggak ada nama jalanan nama itu pak gilek gilek ya pak bentar ya Hai pak ini dia calon-calon anggota wak Hai ngerti botak ini Pak pabil nggak tahu nih siapa sih namanya siapa nama Pak Hercules Jeus Pak Hercules Jeus siapa yang trofie kamu tadi aku lupa namanya wah nggak bisa sih nggak bisa nggak bisa sih Pak Bil Nggak bisa sih Pak Bill Sampai jumpa 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 maka gila iyalah 29 bulan lebih di atas enggak batin Oh udah satu tahun Pak Bukan sembilan bulan lagi Pak Wah udah lahir dong eh belum deh apanya-apanya 9 bulan biasanya ya kalau udah lahiran gitu loh udah umur berapa bulan gitu loh hubungan hubungan itunya yang satu tahu Pak Oh yang di sana Yang di ujung dunia non-nal hai 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 여기 Hai 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 Omega 4 to this fight reporting status 1041 hai 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 sospek mengarah kembali ke aku ngasih KTP ke siapa lagi nggak ah apa ini oh ya ini KTP yang kandung jurus kamu pakai jurus nih jurus aja gitu Saya udah udah nggak bisa ya Udah udah pake otot mata enggak dulu tuh mengendong ngomong anak babi dulu ah iya kenapa ya aku harus otot mata ke orang kalau mau gendong oh iya gak tau berapa imbet aduh banyak banget dia ini jurusnya, jurusnya cuma gini ya kan sesuai sama kamu apa yang kamu butuhkan ini kurang, ini sebenernya sesuai banget nih pak oh kamu suka itu ya, kalau kamu lebih suka ini sih oh iya sama-sama itu gitu itu kenapa cuy penembakan aneh banget sih ini terus jadi penembakan nah loh, ikut-ikutan ada unit repasus? halo, apakah ada unit repasus? masuk pak, masuk pak, itu ada laporan penembakan pak, boleh di cek pak Billy Tupa Eagle Maman tempatian bentar lah terserah pulapan pak kalaupun bisa butuh buradan masuk, masuk halo pak ada pasus? pak dan teriap gimana pak? pak itu apa, di cek pak Itu di bawah, di koordinat 129 Walau pak, untuk anggota yang sudah mendekat, ada kecina apa itu pak ya? Inpo Bang, ini dari tadi penembakan terus ini Mereka saling tembak-tembakan terus Ini saya lihat Anak konggungu sudah pada pingsan di tengah jalan 18 TKP 18 TKP Tapi masih ada satu orang tadi, bawa senjata, aku nggak lihat tadi Cuma lihat dia serba hitam pakaiannya Tahan buru, terima kasih Lucu anjir Anak-anak konggung lempar air pi Mau ngambil tongkrongan Ini kuningnya ngeri banget Ya, umumnya kicep anjir Ini ditembakin terus anjir, man, enak Oke, kita bantu evakuasi aja deh kayaknya Ada suspek ya? Pak, menyerahkan diri pak Ngapain bapak gajah gledah? Ngapain bapak gledah-gledah? Menyerahkan diri Oke Sudah mengejaran ya Pecah satu pak Ini nih, ada pindingnya Pak, menyerahkan diri atau kami tindak tegas pak? Kok ada tiga orang ya? Satu kabur pake GS Pak, 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 ikut Saya sudah bilang, menyerahkan diri Menyerahkan diri Menyerahkan diri atau kami tindak tegas Ngapain kamu disini ya? Dia, 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 gledah, dia, gledah, dia, gledah, orang yang misan Ini, lo tukang Baru, baru Baru, baru Kepul, kebobel, kebobel, kebobel Kepul, kebobel, kebobel Saya ini, backup mobil gua Yaruh diri, kan, bol Sini, sini kamu deket saya Deketnya sini Saya paksa kamu naik motor saya Bisa gak pak? Bisa Satu suspek saya amanin dulu ya Satu suspek saya amanin dulu ya Ini anak-anak ungu yang down nih Di, yang kia kok Kepulin depan toko baju aja Eh, toko tato Tolong berita ininya pak Tolong berita korannya pak Nggak lu juga bisa scanning daerah sini dulu Ya kok dia mau mobil ya? Serba hitung Ada yang boleh kesini Takutnya kabur Suruh menyerah aja bu Kalau dia kabur baru dikejar bu Suruh menyerah aja Ada yang bisa membawakan mobil Masuk, masuk Terkunci pak, oh yaudah Oke, saya izin kabur boleh? Ya 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 Saya glider dulu Setelah bulan gua terbuka Buka Sial kamu itu Buka kacamata Oke Sial ktp Sial ktp Sial ktp Ya ya gapapa Kita ya Saya cari tau aja Sial Sudah boleh kan Nggak ada bapak ini Iya ktp ktp Murah ya Kurang tau sih ktp Ini ktp nya lah Madun suci pahamu Sial ktp aja sial Sial Oke sebentar ya Saya cek data-data diri kamar Oke oke pak Sudah sudah panas ya Gak ada Gak ada Yang dulu disitu apa Takutnya ini penyerangan Gak ada korban dari pihak lain kan Oke Saya udah cek data kamu ya Sekarang saya tanya Sekali kamu bohong Oke oke Kamu dari Keluarga mana Belum ada pak Soalnya Ya gimana ya bilang ya pak Ya Gimana ya bilang ya Itu kan Piper bubar pak Nah Saya ini Dari Regenerasinya Piper pak Oke Terus karena apa kamu tembakin Warga Oke Itu Dia nembak saya dulu pak Oke Dia nembak kamu Saya kan gak ada di lokasi Tapi ini Kamu yang Kamu yang punya loh ini senjata ini Iya Iya pak Dan kamu Saya temukan Sedang menggeledah orang yang pingsan tersebut Jadi Dari kesimpulan saya Saya simpulkan Kamu yang menembaki dia Iya pak Kenapa Ada masalah pak Kamu sama Ungu-ungu ini Saya langsung Bulatkan aja Ungu-ungu Karena tadi semuanya saya lihat yang pingsan Ungu Masuk pak Ya Tentu pak Di holding cell Samset pak Ini satu yang tadi Suspect saya bawa langsung Tentu pak Kenapa ada masalah pak kalian Ya gimana ya pak Misalnya Gini gini deh sebelum saya tanya itu Saya Kenapa pak Penasaran sebenarnya Karena saya Tau lah Ada masalah apa dibalik Kalian ini Saya mau konfirmasi dulu Apakah kamu termasuk anggota yang memakai face kuning Face kuning Saya Soalnya baru masuk gini pak Ini langsung saya clearin aja ya Pertanyaan saya Dijawab Kamu termasuk anggota yang memakai face kuning ini Saya kasih tau ya Saya tangkep soalnya tadi Anak-anak kuning Salah satunya saya Kenal KTP nya Tersama Iron Mereka juga bermasalah sama Ungu Sekarang saya mau tanya Kamu ada masalah apa sama Ungu Ya gimana ya pak Itu anak-anak saya di Pada di Palain gitu pak Ya saya tau Masalah apa Ya karena itu pak Di tongkrongan kan lagi nyantai pak Tiba-tiba di palain gitu pak Kalau inti masalahnya saya kurang tau sih pak Gini 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 Kamu ngomong tongkrongan ya Sedangkan Pak Aaron sendiri sudah bilang bahwa Paradise itu tongkrongan dia Dan kamu bilang Kamu bukan dari face kuning Jadi sekarang kamu anak mana ini Kamu jangan bohong sama saya sekarang Oh iya 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 Ini saya udah tahan emosi saya Jadi kalau saya anak kuning Saya tuh paling benci Kan itu dari paradise pak Bener ya Saya paling benci Orang bohong ketika saya ada tau fakta Dengar itu Oke 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 ya Jadi ini masih berlanjut masalah kalian Soal tongkrongan ini masih berlanjut terus Kayaknya Gak tau juga saya pak Kayaknya masih udah pak Jangan bilang gak tau juga Ya Saya mau tau deh Saya mau tau deh Sebenernya siapa sih Yang duluan Mau ngambil tongkrongan tuh Kenapa pak Kuning ke ungu atau ungu ke kuning Ungu pak Ungu ke kuning pak Makanya Makanya terjadi sekarang semua penembakan ya Ganti-gantian kalian ya Ya Seperti yang bapak lihat Nih Nih Kalo saya boleh tau nih Mau sampe kapan kalian begini Kalo dari saya sih Kalo dari saya sih Kalo dari saya sih Kalo bisa ya Hari ini udah Mudahan lah pak ya Dia juga kapok gitu pak Kamu jujur sama saya Tadi orang yang kamu tembakin itu Bawa senjata apa gak Yang Iya bawa pak Billy to dispatch Tadi yang di lokasi Yang pingsan-pingsan itu Coba digelada deh Mereka bawa senjata ilegal gak Halo cek radio Cepat nih Itu yang tadi di lokasi penembakan Coba di cek deh Orang yang pingsan itu Yang anak-anak ungu itu Coba di cek Mereka bawa senjata ilegal gak Bisa pak Itu tadi kita periksa di holding cell aja Yang disini Pak Pak Ijin bertanya pak Iya silahkan Ini Saya Kalau Mau pemutihan nama itu Bisa gak pak Gimana mau pemutihan nama Kamu aja Oh gak bisa ya pak Hari ini udah kriminal kamu buat Untuk pemutihan itu Dari catatan kriminal terakhir kamu Satu bulan internasional Oh satu bulan internasional Oke oke Kenapa emang kamu kenapa Enggak pak Saya Mau nyoba daftar polisi nanti pak Kebetulan kamu Berbicara dengan orang yang tepat Saya termasuk Salah satu Yang dipercayakan ke polisi Untuk menginterview Kalau saya sih Jujur aja ya Ya pak Kalau orang kayak kamu Saya bakal tolak sih Karena apa Kenapa Membakin warga gak bersalah Iya Dengan senjata ilegal kamu nembakin warga Paham gak kamu Iya siapa pak Jadi Kamu jujur sama saya Ini gimana kelanjutan kalian ini Apa yang kalian sudah diskusikan Apa yang kalian akan lakukan dalam waktu dekat Kalau dalam waktu dekat Saya kurang tahu pak Soalnya saya tadi gak ada Di Diskusi-diskusi gitu Gak ada pak Oke Saya tanya sekali lagi ya Oke pak Kamu menembaki mereka tanpa perlawanan Atau Mereka ngelawan tembakan kalian Mereka ngelawan pak Kalau sampai Gak terbukti gimana Jatuh Saya Bilang gimana pak Clear pak Aduh sini kamu ikut saya Saya ingin buruk boleh Oke silahkan pak Roto yang di Jaga itu ya Langsung dimasukin mobil aja pak Yang di buruk Cabut ya bisa Untuk yang menangani kasus penembakan tadi Kalau misalnya ada nama Pedro Sulaiman Tolong info akan ya Bulu 9 pak Kalau yang Ada nama Pedro Sulaiman Di yang kalian dapetin tadi itu Tolong info akan Tolong info akan Hal 2 10 4 Saya gimana pak Sober Ini ada di saya nih Eh pak masukin mobil semua pak Masuk-masukin mobil aja berarti Masuk-masukin mobil aja berarti Cukup gak mobilnya Wim Bawa Jika Jika Selamat pagi Men Terima kasih. ternyata ilegal ya aman-aman yang ungu clear ya kita tanyain aja dulu yang ungu gak bawa apa-apa kah pak nanti saya minta tolong pak kalau boleh salah satu yang ungu dibawain ke ruangan interogasi pak ya satu aja pak kopi kopi ten for three makasih banyak anggota itu naik igle satu anggota itu kawal bapaknya tuh ada dua suspect kakila kakila bekal kakila ya udah clear ayo bukakan pol ya kakila juga agak senembakan beruntun kopi paket gimana paket oke saya sepulapan kesana juga tadi yang nyariin namanya pedro mana tungguin di helipad coba pak robert ada mobil pedro suleiman diketik api soalnya katanya di bawah igle di atas pak robert tunggu sini ya oke pak saya ingin buka borgo aku buat berjalanin dulu ya pak oke oke enggak gua gak ngobrol sama kacung yang mati ya karena tonjokan ya aduh capek banget gua dengerin ya udah lu cabut lu geser lu ni salah gua geser lu kacung bro udah gua gak biasa gak pasang kacung masuk masuk gimana pak gimana pak ini pak pak boleh tawin buka dulu pak bau bau oke thank you pak kosong kosong gimana nih kita baru menghidup udah ketiga langsung ditembakin lah pak pak ada yang ngumpet pak ke GS aja pengen kenalan ada yang ngumpet pak eh nggak pak mereka tuh gak pernah kooperatif pak gimana pak kok cuma dua di sini gak kayak gini ya elak kayak gak tau aja lu bro diam kau masuk 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 pak bily ini ada apa ini pak bily tahan tahan jangan diproses lu iya pak ibu ibu masukin ke dalem jangan diproses lu ikut sini hey oh iya iya pak satu lagi sini satu lagi udah gabungin kalian situ kita aja ganggalin ditembakin pak bily pak bily jangan diproses oke pak bily bisa diproses sih kami gak salah eh bisa diem gak kalian ingin tidur cuman kami tembakin pak tongkrongan kami tembakin saya gak nanya kalian bisa diem gak saya bilang mampus gak tanya kami tanya gak usah jawab kok mampus bacot banget lu kalau minta dulu ayo eh bu saya minta ibu jaga yang ini iya kalau dia ada sepatah kata taser aja langsung sepatah kata aja taser langsung oke oke siapa bu 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 ini pak itu masukin dulu masukin kunci gak usah proses pasan wak sini kamu ikut saya bu tapi saya butuh makan iya bu swapping dong bu sini gua enteng pak bilyh pak ini saya boleh ijem buka borgolnya gak dia ngomong sama kami boleh 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 kemana pak masuk ke dalam ke dalam sini oke oke saya coba kabur boleh iya pak silahkan saya coba geledah badan kamu juga oke oke ini bapak berdiri tunggu situ motor dinas black yang satu lagi berdiri di sini ini 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 pak sini kamu baju putih diam di situ kalian berdua ya oke kenapa lagi pak itu pak saya izin gak menangani satu ya ini robot semua suara orang akhmat kamu migrasi gimana udah melambat emang saya mau pindah itu tempat iya iya silahkan iya baru iya suruh kalian ngobrol siapa iya pak suruh ya pak iya siap oke siapa ini di kanan saya namanya nih jamal pak oke jamal kamu jawab ya oke pak siap sempet kamu bohong saya tidak tegas kamu di sini tidak pak tidak pak tadi dimana kalian deket daerah apa itu namanya saya lupa di bawah group street yang saya mau tanya cuman simple kalian bales gak tembakan dari orang ini hmm sebenarnya sih hanya bales dengan kumpulan sih iya kamu bilang tadi mereka bawa senjata ilegal juga iya kamu udah saya warning dari awal jangan bohong sama saya saya gak bohong pak terus dari mana mereka bales tembakan kalau mereka di badai dan pun gak ada mampus pusingkan lu makanya jangan lemprerpi bohong ke gua hah jawab gimana ya pak mereka nembak kau apa engga kau apa engga ntar pak kau jujur sama aku iya pak kalian bertiga nih kau asep bawa senjata ilegal apa engga gak usah kau bohong engga pak soalnya saya temuin dia dia lagi geledah kau juga saya takutnya senjata kaliannya diambil sama dia makanya senanya sama sekali dia tidak mau bawa pak sama sekali gak bawa engga engga tadi aja asepan nanti ah saya gak percaya kau mulut dia makanya saya bawa kamu kesini buat jelasin engga aku pak ternyata itu di sepeda buat historis tersebut lagi ya terima kasih karena melambat ya pak kamu nembakin mereka mereka bales nembak apa engga bales mereka pak kalau senjatanya itu bapak kayaknya bisa lihat dari anak-anak yang lain pak oke coba saya cek pak 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 apa kamu pak 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 apa nah ini pak saya mau makan minum juga susah pak kayak gini di borgol yaudah kalau makan minum saya kasih bukain bukain dulu lah pak saya juga gak bawa kemana-mana kok pak saya duduk disini maan ya pak itu nanti buat yang itu gak mau main deh saya mau nanya nih apa pak kalian nembakin orang atau mereka bales tembakan kalian mereka yang datang ke tempat kita nembakin pak apa sih jelas-jelas saya tangkap temen kamu temen kamu lagi orang pingsan di geledah-geledah kau masih orang pingsan di geledah maksudnya saya benci banget orang-orang pembong nih kenapa saya sikat kamu disini maksud dia gimana pak kita nih lagi di paradise ada yang di gs ada yang di paradise sekarang saya tanya kamu ungu apa kuning aku kuning ya udah saya tanya ya sekali lagi ya temen kamu tuh tadi nembakin anak-anak ungu sampai pingsan yang saya mau tanya sama kamu yang barusan atau yang yang sebelum-sebelumnya enggak yang barusan ini yang saya mau tanya anak-anak ungu bawa senjata bales kalian apa enggak iya iya saya don makanya dia itu lah bawa pasti bawa senjata lah pak yang bener mereka bilangnya mereka pake tangan kosong gak mungkin pake tangan kosong saya sekalah pake pistol pak dari jarak jauh gitu lu saya tanya ya sekarang ya ini apa dalam cell gue dah lu cok ini gak tau nih gue santai banget santai dia ya udah santai baru nih pake ultimatum ntar halo halo woi 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 bangun alamun naik kerja mau gak ngomong apa-apa sih aduh halo pak aduh ini ya saya gak mau berteli-teli sama kamu iya pak saya juga udah capek sebenarnya iya pak saya mau tanya kamu jawab jujur iya pak iya pak kalian ditembakin atau kalian membalas tembakan dengan senjata juga kita ditembakin ke tangan lawan pak pake tonjokan pak tonjokan bener iya pak pake tonjokan pak di depan itu pak di depan apa toko baju awalnya mereka kan berdua nih pak ban saya pecah saya turun enggak 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 kamu jangan bohong sama saya kamu iya pak saya gak bohong coba coba kalo misalnya ada heli atau ada polisi saya saya susah liat gelidah badan kamu karena apa saya nemuin orang yang nembakin kalian lagi gelidah kalian itu yang membuat saya ambik iya pak ini aja pak kalo enggak kalo misalnya rekan bapak ada yang liat kita nembak itu atau ada heli yang liat kita nembak bapak bisa kasih tau saya soalnya kita sama sekalingan nembak pak kita cuman nendang di ada motor posisinya kan dia turun nih pak ya kan waktu ban kita pecah kita tonjokin terus dateng skyline pak dateng mobil biru itu backupin nah kita down sama mobil biru itu ini hp radio saya hilang nih pak mungkin di ambil hp radio saya pak oke oke sampai ketahuan bong awas gosip cari satu bukti lagi baru pakai ultimatum udah bentar ya gue diintrogasi dulu enggak usah berteletele kamu kuning apa ongu kuning oke pertanyaan saya kalian nembakin ungu ungu bales tangan kosong atau pakai tembakan pakai senjata dia yang nembak duluan oke senjata kan berat di 141 dan 43 oke saya masuk serius sama kamu ya ya pak saya tanya sekali lagi ya halo kamu jawab halo kamu jawab enggak benar ya lihat kalian ditembaki oleh kuning-kuning yang pakai baju lain ini nah nah dari kalian ada yang menembaki balik gak enggak ada pak enggak ada pak enggak ada pak kamu tahu kan ini apa di kepala kamu enggak ada enggak ada cepat ini saya boleh cerita dari awal gak gak perlu cerita dari awal saya mau tanya kalian mukulin mereka atau pakai senjata jangan bohong sama saya mukulin pak ini kamu jangan sampai saya tarik pelatuk ya enggak 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 usah bohong karena mereka tuh saya nangkep orang ini kalau orang itu udah saya tahu lah di nembakin kalian sudah tahu saya enggak perlu lagi minta penjelasan cuman yang saya ambigu dari mereka mereka tuh bilang mereka juga ditembaki juga saya tidak mau tembakin ya pak saya hitung satu dari kalian ada enggak yang bawa senjata dua tidak ada pak ini kamu enggak sayang nyawa kamu ya sayang pak saya tuh capek tau enggak kalian nih seharian ini membuat rusuk kota warga yang kami harus lindungi kalian bikin semuanya ketakutan gara-gara kalian nih di kotak ditembak sana tembak sini paham gak kalian? paham pak oke saya tanya sekali lagi ya kalian ditembaki oleh mereka ini membawa senjata apa enggak? enggak pak ini kalau gak ada yang mau ngaku saya gak akan proses ya kenapa pak? ini kalau gak ada yang mau ngaku saya gak akan proses kalian ya ya yang gimana pak mereka yang nembak duluan tadi kamu berapa orang disana? berempat yakin berempat ini saya tanya sekali lagi ya yang baju-baju hitam lewat-lewat situ temen kamu bukan? jujur? iya temen saya pak oke berarti ada kemungkinan evenpun di badan mereka yang gak ada persenjataan mereka udah menggeledah juga kan? iya udah menggeledah semua pak oke berarti bener ya itu tadi yang mau pakai baju-baju hitam hitam itu ternyata kuning-kuning ya? iya iya oke tunggu sini kalian halo pak halo pak enggak apa ini? ini mereka punya masalah tapi gini mulu kelakuannya mereka punya masalah kenapa ini? ungu mau ngambil tongkrongan kuning yang kuning-kuningnya gak terima terus mereka saling menembak di kota menembak terus sampai-sampai sekantuk tembakan terus lah emang tongkrongan kuning dimana sih? kuning katanya punya tongkrongan paradise oh jadi ini lagi ngapain nih mereka? sabar ada satu orang lagi nih pak, 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 pak pak oke kamu tau kan? nyawa berharga? tau lah pak saya nyawa mati oke sekarang coba ya eh, pak sekarang kamu tau kan? ini apa? iya pak tau pak aduh saya gak peduli kalian ada masalah apa saya tuh cuma mau melindungi warga saya yang sudah cemas karena kalian tuh di semua kota di seluruh penjuru arah kalian tuh tembak-tembakan sekarang emang saya tau cuma satu hal kamu jawab jujur dari kalian yang ungu-ungu di lokasi ada yang bawa senjata ilegal apa enggak? jangan bohong lagi enggak pak ini bapak dengan saya dulu pak saya sama temen saya mau ke RS dilihatnya bukan ke RS mau jalan-jalan lebih tepatnya terus kita lewat GS karena mungkin mereka lihat saya pakai baju ungu karena kuning bilang juga kalian nembak juga memang mereka bilang iya mereka udah ngaku mereka mau nembakin kalian tapi kalian juga ngelawan jangan bohong udah kuning udah ngaku iya kita ngelawan dengan cara tonjokan pak bapak sekarang gini pak gini ya saya nggak percaya karena apa ada baju hitam juga mereka udah ngaku itu temen mereka juga kuning posisinya kalian tuh udah pingsan tapi kalian lagi digeledah jadi kemungkinan barang bukti hilang itu besar adanya jadi kamu nggak usah bohong saya juga capek kalau dibohongin iya pak bawa senjata apa nggak 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 pak oke bawa senjata apa nggak 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 pak saya hitung ya 1 2 2 2 saya pakai tonjokan pak udah kalau memang nggak ada pengakuan dari ungu-ungu juga kalian saya tahan di sini nggak ada saya proses ya udah pak saya cuma nunjuk doang pak beli itu Pak Eikal masuk Pak Eikal boleh bantuin saya di bawah pak ada banyak yang harus kita proses pulap pulap lalu gimana langsung? Pak Eikal Eikal yang ungu-ungu nggak usah diproses yang ini kita proses semua mereka tuh kena pasal ini aja mereka kena pasal upaya pembunuhan udah urus pak udah di introgasi belum? udah-udah saya males proses yang ungu soalnya yang ungu nggak mau ngaku udah biarkan yang ini aja ini upaya pembunuhan atau apa? upaya pembunuhan 4.6 oke 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 yuk lah pak oke oke sini kamu ikut saya yang ungu apa? apa ya pak? bukanya ini penjahit lah pak masuk Pak Bile apa? ini kapan saya diproses nih pak? nggak akan saya proses kalau kalian nggak ngaku nih ya Pak kuning udah ngaku mereka nembakin kalian mereka menggeledah kalian mereka tuh nggak terima sama kalian kalian yang nggak ngaku sekarang saya tanya soalnya gini dari mereka ada juga yang Don pak dengerin saya dengerin saya dulu pak saya nggak mau dengerin kamu kamu tuh Bapak ini ya saya kasih tau sep ya kamu itu pembohong kelas kakap saya nggak mau dengerin pembohong capek saya Bapak Bapak coba pake logika pak ya saya suruh pak diri pak agak menjauh sedikit pak iya iya saya izin geledah sekali lagi ya silahkan pak silahkan pak berarti tadi kalian banyak ya disitu ya sama yang baju hitam itu ya iya kira-kira empat empat sampai lima pak saya izin saya izin turunin tangannya pak iya terus kalian dari kalian ada yang pingsan nggak ada pak kenapa itu kenapa pak mohon maaf pingsan kenapa ya itu karena mereka open dulu kan mereka nembakin kami duluan pak oke ini kamu saya proses ya saya kata pasal upaya pembunuhan warga kota baru iya 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 oke untuk dendai saya selipkan oke officer sudah saya siapin saya mau siapin ini untuk jambut kamu ya oke pak oke saya kirimnya oke saya tadi udah mencangkat HP kamu nggak ya udah pak tadi madun sucipto lagi pak oke saya kirimnya di ini ya di samsat pak samsat ya iya 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 saya kirimnya oke pak saya nggak tahu ya sebelum saya kirim saya tuh pengen kamu sampaikan ke kuning kuning ke keluarga kamu iya untuk supaya stop melakukan oke pak di lokasi lokasi kota karena apa ini pak sekali lagi kami akan tindak tegas paham oke pak paham pak akan saya sampaikan pak jauh dulu pak saya mau ini pak saya mau kirimnya iya pak iya pak mungkin karena dia ngerasa iya pak ngerasa kun hasil tuh paket tuh tadi cuma di tengah aja kan anak-anak hijau eh anak-anak kuning kuning ini juga kuning ini juga kuning ini juga kuning oh iya kan eh kau anak kuning kan iya 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 proses ini sebelahnya aku bantu yang ini aku bantu yang ini oke kemudian saya gede sekali lagi ya oke lihat pak belum digerian dah cek radio aku siapa aku ngapain aku 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 Oke, saya belum minta KTP Teman kamu juga udah ngaku kok Yang pake baju-baju hitam tuh kuning juga Itu Yang pake-pake baju hitam itu yang kalian Pake-pake baju hitam itu termasuk kuning juga Iya Kalian masih kesangkut masalah tongkrongan ini kan Terus, oh saya juga mau nyampein ini sih Saya mau nyampein Kamu tolong sampaikan Ke keluarga kamu Kalau sampai ada lagi Penembakan-penembakan seperti ini Yang buat warga saya resah Warga sekitar yang tidak tau apa-apa Kalian akan kami tindak Tindak tegas di tempat kejadian Paham kalian Nanti saya sampaikan Oke, saya proses kamu ya Denennya saya selipkan Saya akan akan undang-undang upaya pembunuhan terhadap warga kota Kita lagi mau jalan-jalan pak Iya Tidak sih ya Ke situasi ke polisi Tidak akan paham Iya, ya Mungkin Maka pun kita jelasin ke Kita nggak apa-apa dengan saya dulu Apa nggak ada itu Apa nggak ada yang punya sebuah Sekuang jalan datang Dan punya Pak ada Dengerin saya dulu Oke, saya kirimnya Gini loh pak Emang Saya tau Piya punya masalah Dengan mereka Dan Jamal tau kita punya masalah Dengan mereka Untuk dengan bodohnya Kita membawa bone'ta kemana-mana terus kalau kita nembakin dia gitu itu gak masuk akal gitu Pak, kita ditembakin tadi kita tonjok, was tonjok, mereka down dan mungkin atasan bapak ini yang bernama Billy logikanya tidak kejalan, jadi mungkin dia pikir yang paling banyak bersuara itu yang benar banyak bersuara apa? mereka ngaku, mereka ngaku kau gak ngaku, kau gak usah sosok paling tersakiti, Sep aku kasih tau sama kau ya udah kalian yang mau ngambil tongkrongan orang kalian punya masalah, tiba kalian tembakin, kalian sok-sok meringis seperti ini, saya paling gak suka seperti itu paham kalian? saya tanya dulu, Pak Billy tau dari mana Pak, kalau misalnya kita nembak atau enggak, saya kan sekarang ada body cam yaudah, bapak ada body cam, tunjukin ke saya kalau misalnya saya yang nembak enggak, bukan masalah body cam, ini saya permasalahkan, mereka bilang semua, mereka tuh bukan hanya mereka udah ngaku, iya Pak kami menembaki ungu-unggu ini tetapi ungu-unggu ini juga ada yang bawa senjata nembakin kami gak mungkin dari keluarga kami ada yang down juga kalau mereka gak pake tembakan holding cell, Pak posisinya mereka ngejar kita berdua, band kita pecah mereka over kita tonjokin terus datang backupannya maksudnya, mereka ngejar kita berdua, di GS maksudnya satu GS dua orang dan ada backupannya oke posisinya band kita pecah, saya turun dari kendaraan sama temen saya dan saya tonjokin yang di GS itu posisinya dia juga on foot, Pak menembaki kita dua orang ini kenal dan saat saya tonjok mereka down, tiba-tiba datang Pak backupannya satu apa dua mobil ya kenapa ya, Kak ya gitu Pak Billy coba, coba Pak Billy pikirin sendiri gimana sih, Pak? udah ngomongnya ada belum? udah mungkin oke ini perlu nih waktu ngomong kita ketanya di halo Pak halo 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 iya pak iya pak maju sini saya jenis lidah ya silahkan mbak ini kamu yang kamu dapat HP radio ini yang kamu taruh bawah ini punya kamu pribadi apa bukan yang saya pribadi lah pak yang Python punya kamu juga punya dia pak soalnya waktu saya datang posi kalian tuh lagi menggeledah iya ya emang kita senjata dari dia iya kalau yang Mini ini punya saya oh yang Mini punya kamu nih kalau yang Python kamu geledah dari mereka ini iya oke kamu saya proses ya dari undang-undang kamu saya tarik proses kamu percobaan pembunuhan terhadap keluarga tapi kan dari permasalahan ini kan dia duluan pak enggak saya enggak peduli siapa yang duluan-duluan saya enggak peduli masalah kalian yang saya sesali itu kalian tuh gini loh kalian sadar nggak di yang tinggal di sekitar kalian tuh bukan hanya kalian doang ya itu udah pasti pak oke itu bukan di sekitar saya doang pak iya tapi kalian sadar nggak waktu kalian kayak begitu-begitu pakai senjata asal jedor-jedor warga tuh gimana perasaan mereka ketaketannya tapi kan kita enggak asal-asalan pak enggak keluarga tapi kita kan tujuannya kita tahu tahu saya bukan itu yang saya maksud saya maksud ketika kalian ketika kalian udah mengeluarkan timah panas dari senjata ilegal kalian warga mendengar warga kan ketakutan pak paham gak sih poinnya disitu memang karena kan bapak bikin berita langit kan saya terlepas dari masalah kalian saya enggak peduli masalah kalian cuman kalian tuh meresahkan warga karena apa tadi disini sekarang disana tadi disono tadi di kota tadi dimana paham gak sih ya berarti kan bapak juga enggak mau tanya masalahnya kan karena saya udah tahu yaudah kalau bapak udah tahu yaudah berarti tujuan saya itu karena itu iya yang saya sesali cuman kalian tuh kenapa hampir di setiap sudut itu kalian tuh kita enggak akan mulai kalau dia enggak akan mulai duluan pada daerah kita itu daerah kita kan oke gak mungkin kita nge kita ngeopen dia daerah kita sendiri gitu oke yang saya mau tahu nih kamu dapet mini smg dari mana dari dia pas awal dia nyerang di perdes oh oke kita mukulin itu pak oke kita ambil senjatanya dia oke kita gak ada yang megang senjata pak dari tadi itu dari dianya aja dianya terlalu bodoh oke Omegadu Asad Omegadu Asad Omegadu Asad Omegadu Asad oke untuk ini saya kirimnya oke pak halo udah Omegadu Asad ada tiga repasus, let COVID sempat Bilih lima KCL 6 berbubut Omegadu Asad Omegadu Asad kacil lagi sakit lah negatif lagi sakit silahkan silahkan kacil lagi sakit saya udah gak usah saya nanti foto ya jangan pak oke saya kirimnya kacil lagi sakit gak boleh negatif ya oke silahkan pindah ke radio 2 ambil ya buka tunnel besar profit Coba dicek lagi pak, dicek ulang aja pak Coba tanya aja langsung ya Aku Jamal bukan ini, dia cuma relasi dia Jamal relasi Jawab Jamal Kamu ini kan? Relasi Viper kan? Oh dia anggota Viper ya? Ya udah berarti relasi bukan anggota kan? Tapi termasuk anggota di dalam relasian Siapa itu? Bu Gwen Apa ini? Terus? Cape banget ya RP mereka nih Lanjut Semoga gak ampe ini Gak ampe 24 per 7 lagi kayak begini Sumpah Perlebar wilayah kalian gitu Untuk anak-anak Kaliannya kan tequila ya kan? Udah di tequila tongkrongannya Kenapa harus di pardes lagi? Kagak emang mereka udah niat ngambil pak Saya udah dapet keterangan jelas Emang mereka nih cari masalah duluan Mereka tuh emang pengen ngambil tongkrongan ini Iya seharusnya gini loh mbak Apa namanya Demi menjaga keseimbangan kota kan Semuanya kan sudah terbagi-bagi gitu Untuk mempertahankan wilayah tersebut Ada no heli Saya gak Apa namanya Gak mempermasalahkan kalian mau nongkrong dimana tapi Ini berapa pak? Tulur bulan mbak Kunci Kunci Gimana nih pak bilik Bilan terima Saya nunggu sangat lama sekali Permintanya no heli no pendaran roda 2 ya Siapa ya? Itu bisa gak sih suruh pindah radio 2 aja Bisa saya sebutin siapa sih Siapa? Gapapa Gapapa ya Karena abang kamu siapa namanya? Aan Aan Aduh Aduh Aan lagi Mungkin anggota PP bisa siap Gak gak Sebelumnya tujuan kalian Ngerebutin wilayah Paradise buat apa Kalian udah punya Anggota PP Memperluas wilayah Ya sudah pasti nih Tamak pasti orang-orang ini Masih banyak Wilayah Kenapa harus Paradise coba Bersedia 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 Sekarang gini Kalian mau ditukar wilayahnya Kalian yang di Bilih itu Pak Kazel Biar di tequila Kamu mau? Gak Pak Kazel nanti kalau bawa mobil RS7 RS6 nya Eh RS7 nya jangan lupain nih ya pak ya Hati-hati kakinya masih ada pen pak Iya jujur aja sih Hati-hati Pak Kazel Bisa bawa untuk kegiatan berat pak Jadi mungkin Dia ini berat ini urusan ini sebuah saya Cuman di bonceng juga Mana sih yang saya minta nomor tangan Siapa yang punya ide dari kalian buat ngambil tongkong A'at A'at Saya udah dapet ya di A'at Bukan dari A'at doang Banyak Siapa yang ide Siapa yang ide Bukan namanya saya gak tau Saya gini Termasuk ASEP Termasuk ASEP Jadi ketuanya ini yang terlibat gitu loh Ya Tadi saya minta untuk A'an mana nomor teleponnya Dia bang kamu nih kan Gak ada nih Gak ada nih saya Gak ada nomor teleponnya Gak ada nomor teleponnya Gak ada namanya Gak ada sayemang Saya belum minta comment ya Saya tau saya apa namanya ini kamu kalian saya proses tapi ini saya panjang Apa namanya saya usut Lebih dalam lagi ini saya mau ngobrol sama Aan bisa ini urusannya pajak ini kalian ini namanya usik orang kalian tapi tidak mau diusik gitu kuningnya juga udah ngomong sama saya Pak ini saya nggak bakal berhenti Pak kalian juga sesama satu anggota keluarga masih nggak punya nomor HP masing-masing enggak punya terus siapa wakilnya siapa wakilnya wakil saya kurang tahu tuh pemegang ya me-meng-meng yang akan percaya siapa sih saya lupa ini saya tahu Aan ini tuh siapa sih Junior sebetulnya sebentar Pipyo Winpeh namanya itu bukan Aan ini Pipyo Winpeh Oh Boy Junior apa nggak tahu kalau namanya saya nggak tahu siapa nggak dikasih tahu namanya siapa oh iya Ucok nih Ucok Junior dan Ucok Junior maa nanti saya panggil dia ikut sih karena di bagaimanapun juga ini tanggok dia siapa sih ketua kuning-kuning guys si limit atau si kakek guys gimana ini udah udah punya tequila masih pengen ngomong-ngomongan orang tuh nggak terima jadinya gimana saya bukan saya bukan ada pihak-pihak yang kuning-kuning ya tapi kalau saya jadi kuning-kuning pun saya juga akan berlakukan apa yang serupa tes 123 what's up bro masuk-masuk-masuk kamu mau ngambil ahli kanpol gitu kan kamu yang diacak-acak gitu ya kan oh kakek yang megang terus si limit posisinya apa limit bukan aku mixing ya enggak cuma pengen tahu aja karena kan istilahnya kan kelompok baru juga ya kan apabila ini harus ada pemanggilan mungkin untuk Bapak sebagai penanggung jawab Pak mungkin untuk bisa ini Pak apa namanya kita untuk memanggil Pak Aan Pak ini Pak ini soalnya otaknya dari pasti dari ketuanya langsung gini-gini-gini aku mereka kan nggak ada yang bawa barang apapun ya dan posisinya mereka nih pingsan oh? ini mereka berdua nih ya kan? oh udah terkapar si Asep ya posisinya pingsan dan salah satu orang yang ku geledah dia bilang iya Pak saya yang pakai mini SMG yang saya geledah ini bawa piton kamu mau ngomong apa lagi sekarang? piton namun ini sendirian ada berdua ke gimana sih? berdua berdua tapi katanya jadi gini loh Pak, waktu aku datang ke lokasi ya kan? mereka ini udah terkapar nah orang yang ku tangkap itu lagi geledah mereka berdua nih jadi dia bilang iya Pak saya nembaki mereka betul saya nggak mau ini saya bener-bener tembaki mereka karena persoalan yang itu yang Bapak udah tahu terus salah satu dari mereka bilang juga iya Pak saya geledah ngantong mereka ini piton punya mereka kalau memang kalau mini SMG punya saya saya tembaki mereka pakai mini saya sih sebenarnya bukan masalah percaya nggak percaya ya tapi posisinya yang saya lihat memang ketika saya di lokasi saya langsung taser dia karena apa? dia menggeledah kamu jadi sekarang saya mau tanya sama kamu kamu bawa senjata apa enggak itu loh? waktunya ketua berarti yang bawa siapa Asep? mungkin jangan nggak mungkin kamu di sebelahnya aduh tembakan kepalamu emang aku tembakan kepalamu ya nggak Pak siapa yang bawa? jawab kau nggak tahu Pak setelah saya Asep sama sekali tidak ada membuah senjata sama saya kamu nggak tahu ya kalau Asep yang menyimpan antitas kamu nggak tahu atau gimana sih kamu nih bilang tuh kayak seakan-akan bawa tapi kayak bawa gitu loh ngerti nggak? kamu tuh bilangnya nggak bawa tapi seakan-akan bawa bilang tuh yang konkret gitu jelas saya nggak bawa Pak gitu loh saya nggak bawa Pak sama sekali bener kamu? ya tahu nggak yang aku bingung ya Asep ini kan Viper ya terus dia Viper kan kita tahu udah nggak ada tiba-tiba nggak nyampe satu hari pakai baju 18 ya karena ini kan segampang itu gak kalian? si Jamal ini si Jamal ini kan apa ya? dulu relasi Viper juga oh apalagi kenalan Asep itu banyak gitu sama anak 18 ya si Asep itu juga wajar aja kacunga kacunga ini juga apa namanya kacunga anak Viper juga dah limit cuma pendamping antar kelompok oke aduh oke 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 gimana ini berarti ya sekarang yang pertanyaan saya itu bener nggak berarti kamu bawa senjata atau tidak? tidak sampai kamu terbukti bohong? kamu apa? bener saya nggak cuma penjara sih sebenernya ketika kalau misalnya orang sudah masuk ini ya saya kasih tahu nih sama semua warga nih ya dimulai dari kamu nih saya yang punya kuasa disini sekarang saya 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 yang punya kuasa ya jadi saya mau berbuat apapun di tempat ini itu adalah kuasa saya dan kehendak saya dan itu sudah dipersetujui oleh atas saya Pak jadi gini Pak saya potong ya silahkan mereka nggak mau ngaku juga kan kita juga memang agak susah lah untuk membuat mereka mengaku gini aja Pak Ekso kita lepasin mereka berdua ya kan mereka menganggap diri mereka korban nih ya kan kita lepasin mereka berdua tetapi silahkan Pak Ekso Pak Ekso masih paham ya oke gini eh eh ampus kamu keluar dari sini tidak seakan-akan kamu bahas gara-gara aja melihat penamping antara kelompok nggak berarti kamu disini sorry guys ya gue nanya nih ya sama kalian ya berarti nanti mereka bakal kan ini kan setau gue ya kan kuning-kuning nih kan kuning-kuning nih tadi gue juga baru liat mereka pakai kuning doang belum ada kayak si tersangka ya lambang atau gimana gitu loh lambang atau ngerti parjamal lambang atau apalah gitu atau bajunya belum jelas gitu ini mereka ini si limit sama ini bakalan ngeresmi nggak nih kuning-kuning ini maksudnya bakalan mereka bakalan resmi nggak di kota gitu loh sebagai bedside baru coba dong guys yang tau kenandai bahwasanya Pak Muda Nasef ini adalah orang yang dibebaskan tapi dengan bersyarat dan jangan lupa untuk Aan saya nggak akan lupa besok minggu jadi bajunya kayaknya iya oh berarti nanti posisinya Piper digantiin ya sama kuning ya oh keren 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 karena setau gua si limit kan ini juga termasuk orang yang bisa bikin RP juga ya kalo gua sebenernya gua suka sama ini jujur ya guys ya gua suka sama tipikal orang yang ber-RP brutal brutal itu dalam hal segala dialog segala pemikiran segala cara dia ngelempar RP gua seneng orang yang brutal gua seneng cuman gua paling paling benci RP kalo contohnya nih tadi yang gua bilang gua udah dapet faktanya depan mata gua tapi dia masih boong itu gua capek banget guys sup RP boongnya dia nggak dapet anjir kecuali gua nggak pegang bukti gitu loh dia boong oke lah kita kan nggak bisa tau dari sisi mana gitu loh aduh lucu banget oh berarti bener ya nanti si limit sama si kakek yang pegang kuning ya nah kita lihat lah bakal bikin RP apa mereka Regenerasi Viper Gang Regenerasi Viper Gang ini Pak Bill oh G1GS join oh itu namanya Gix G1GS oke nih kalian lihat ya guys di botak ini halo mampus oke jadi gini kesepakatannya dengan Pak Jamal Pak Asep dan ya Sata Udin ya Pak Sata Pak dan Pak Jamal Pak Billy ini kita bebaskan karena dia masih tersangka ya Pak saya tidak bisa untuk apa untuk memenjarakan dia iya iya kita kita nggak bisa menjarain mereka bukan nggak bisa saya bisa-bisa aja tapi untuk saya pengen untuk apa Pak Jamal ini harus datang pertama gerak satu gerak semua kepanjangannya anjay gerak satu gerak semua sekarang hari ini buat kamu jangan tanya buat itu urusan saya sama Pak An wah kamu jawab-jawab terus ya Pak kerjaan kamu ya nggak apa-apa nggak apa-apa Bilih biarin oke sama tadi saya sudah bikin kesepakatan dengan Pak Jamal keren juga keren keren kalian ini tersangka dan bentar ya guys gue sambil sudah tersangka ya sudah tersangka untuk untuk ekspansi terhadap pihak apa tongkrongan kuning-kuning yaitu di Pardas dan sekarang untuk hukuman yang kalian dapat tetap kalian dapat hukuman walaupun kalian tidak diperjara kamu tetap keluar dengan bebas tapi dengan catatan rambut kalian bawa otak dan Pak Jamal sudah approve it nggak usah pakai approve saya juga nggak peduli nggak usah dia approve silahkan ya kalau gitu gunting ya saya gunting saya gunting kok mau tidak mau kok goblok banget menerima kayak gini ya udah Pak ada pilihan lain saya saya udah saya aja yang ngomong ya sudah nanti saya gunting dulu madun sucipto udah naik terus tadi siapa lagi sih apa tuh mau aja dibotakin sama mereka siapa pipio winpe cuma mau bagaimana tadi ada dia udah botakin kita dia minta banget pas ini nggak usah kita ngaku aja udah oke kita pura-pura ngaku aja kok pura-pura udah Pak saya pura-pura ngaku nggak gini ya saya bawa senjata ilegal saya bawa senjata ilegal tadi nggak 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 senjata apa kamu bawa nggak 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 beton nggak 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 beton nggak 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 apa ya ini keputusan resmi dari saya mereka saya bebaskan karena tidak terbukti membawa senjata nggak saya saya nggak mau bawa kebapun ini penjarain saya nggak bisa nggak bisa kamu nggak bisa nggak ada nggak ada ini saya juga menebak mereka waktu Jamal Don mana ada kamu nggak ngaku kok dari awal udah saya ini juga nggak ada udah udah nggak usah banyak ngomong kamu nggak usah kamu sekarang kamu takut tadi nggak takut aneh kamu silahkan silahkan kenapa sih orang-orang tuh takut botak kenapa sih takut jelek botak lo bagus lo kalian juga apa namanya masuk penjara sebelum masuk penjara makan apa Aska Aska makan apa lo makan apa makan apa kalian mau keluar dari sini pun saya juga botakin kamu mau masuk penjara Asep atau Sabtaudin kamu juga botak dan ini berarti gini pak emang emang nggak ada pilihan lain untuk kalian nggak botak sih emang kamu pasti botak ya udah denger ya Asep ya Sabtaudin saya sudah pernah mengambil keputusan ini kalau kalian mau protes untuk permasalahan kok nggak botak ini ini kalian akan saya langsung atasan saya Bu Syalin ya udah saya botak tapi ya itu sebagai syarat aja tapi saya nggak nggak ada syarat yang lain ya emang kalian botak abis itu dibebaskan kan ya udah itu aja syaratnya ya ya oke kamu botak 2 minggu ya apa 2 minggu pak emang 2 minggu botak emang kamu kalau botak besok udah tumbuh panjang emang ada kah seperti itu ini pakai sampo kuda ada kan mal ya kan mal di ini ada ada sampo kuda aja tuh satu minggu pak Pak Jamal enggak ini kan kita keramasnya setiap jam pak siap menit mal kalian itu botak itu pasti 2 minggu minggu pak pak saya mau botak pak saya goblok banget lah mal kok ini bikin putusnya kayak orang tolal anjing lah ga ada berstuja lain sep bapak jangan botak apa segantengan saya ntar hilang pak pak kasih tiga hari aja atau empat hari pak hah iya kasih tiga hari empat hari atau maksimal seminggu saya seminggu oke oke silahkan ya udah pak gak apa-apa deh pak ya udah kalau gitu ya eh silahkan untuk lepas suju makan apa aja yang penting kenyang yang penting kenyang ya ya gak iya-iya lah apa sih maksudnya makan apa aja yang penting kenyang yang gak iya-iya lah apa sih iya makanya gue bilang lu tiba tim gue dateng mudah exo dateng baru nih pak Bilin nih pak pick up nih apa fix up kan baru ini belum lagi ketemu Patrick aduh hal ini jauh-jauh dong satu sebelah sana mau mane anjing gak ada ko botek goblok botek ganteng boss kayu udah anjing botek pembantai gitu ntar jauh-jauh goblok lu malu ini ini tim 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 gua nih bro nih gua kenali gak? exo patrick wah udah coy kami bertiga kalo di-comboin kok arkam tuh waduh meledak aijir meledak meledak bro pasti Pak, ini masih ada sisa rambut dikit-dikit kan, Pak? Nggak botak licin kan, Pak? Ya, entes. Seminggu aja, Pak, biar kapok. Iya, iya, seminggu-seminggu kok. Seminggu-seminggu. Aduh, anjing lah. Sumpah, gue keseneng banget kalau tim gue lengkap. Ada Patrick, ada Exo, sumpah. Sumpah. Anjing lah, keren banget, emang. Kalau rekam nih, Tiger, Boss. Tiger 1, man. Mereka shield, aduh. Udahlah, kombinasinya Yahud sih. Wih. Oh iya, thank you, thank you ya. Thank you, Gif. Anjay. Gif, hari ini, dek. Thank you, thank you, Gif. Semoga kerjaan Oceh lu diberkahi ya, Gif ya. Kayak berselesai nih. Eboran. Selesai agak buat ERP kojeknya. Aduh, aduh. Thank you, thank you, bro. Oke. Silahkan buat, ini ya tuh, dibersihin nanti tuh. Bulu dada kamu kayak saya tuh. Aduh, anjay mal goblok. Tolol anjing, botak. Kejadian aku. Jangan lupa ya, satu minggu ya. Seperti aja hari-harimu. Udah, pake masker gue terus malah. On cam, gak mau tau sambil joget. Ntar, ntar, gue on cam, ntar. Jangan sekarang, jangan sekarang. Ih, jangan malu. Nanti, kalau lagi ERP besar, gue on cam. Ntar ya, pahal. Anjir, streamer awal langsung disuruh on cam, coy. Jangan lah. Semoga pas botak masih. Jangan, coy, kalem, kalem, kalem. Eh, gak, tapi. Kalem, kalem. Tar, gue on cam, tar, gue on cam. Wanita, bukan bus. Kenapa-kenapa gak botak, pak? Saya botak. Saya ikutan botak kalau gitu habis ini, ya. Gak, boleh, boleh. Tenang, tenang, saya ikutan botak. On cam gitu. Gak usah, gak usah, gak usah. Gak usah ERP kojek gak ada. Ma. Bu Irina ya? Kojek tuh, ada ERP-nya, Cok. Gucin. Gak tahu bagaimana sekarang aja, Sepp. Bu Irina. Tapi jujur ya, Gip, ya. Kau tuh, kalau kau bisa bangun kojek dengan benar, kota tuh hidup, Cok. Karena apa? Oke, sudah selesai. Terima konsekuensi, kau, Sepp. Kita butuh, Kedaraan, Cok, pakai baju, Untuk mengatar. Saya botak, Sepp. Dia normal, mungkin gak bisa batu. Yaudah, Pak Bilih, lain kali kalau diintrodesinya asep aja nih, kok. Enggak, enggak. Salah salah. Dari awal saya udah. Nanti, nanti ngaku aja lah, Cok, Pak. Saya udah pancing kalian untuk mengaku, Karena saya dapat bukti kalian gak mau ngaku, Gak apa-apa, saya emang aman aja. Gak ada suaranya, Kak. Ini salah asep semua ini. Diam kok, anjing. Kok yang diam, anjing? Gak terima banget nih, kok sama anak kuning nih. Sampai sama sabta. Jangan bilang itu, oke? Bentar ya guys ya Masukin barang bukti dulu guys Barang bukti harus dimasukin guys Tunggu loker berapa aja sih Beton DE peluru dulu deh Ini, ini, ini Masuk Pisol, loker 3 Oke, piton DE, loker 1 Wih, dirapin cuy Thank you admin, sudah merapikan Ini kayaknya admin yang ngerapin deh The best emang admin cuy Anjir, ini Norwanda 5 Anjir, siapa itu Norwanda 5 di loker 1 Anjir Aduh, kasihan banget Nah, kan ini kan enak Badan kita bersih dari senjata ilegal 11.15, back to radio Thank you Aku melangkah menyusuri dunia Mencariin jalan kehidupan Akorakang udah ready semua atau belum nih? Baru selesai proses kasus panjang bu Oke, kasus apa itu? Mungkin kita bisa bercerita bu Ibu dimana bu? Tentu bu? Oh iya, kita di ruang 10-1 kita cerita 10-4, dan saya 10-8 karena 10-1 Oke, apa ini? Kayak ada spesialis-spesialis ini ya? Bukan pak, ini kasus berat loh pak Mereka nih Mereka ini akan melanjutkan pak Karena dari kuning ini mereka akan melanjutkan lagi Mereka bilang mereka nggak bakal berhenti pak Lagi 1 GS ya? Copy, copy, copy Iya bu Mana korakang yang lain sekalian kita bahas ini? Cabar bu, lagi ada yang mengatur pembotakan bu Pembotakan? Pak Ekso pasti? Iya bu, betul Pak Ekso, 12? Poli 9? Kita kapan 10-1 Pak Kajil? Kalian mau 10-1, ayo kayak samsacin ikut 10-1 10-1 apa korna antas? Lu? Iya, ini kan kami suara merah bu sekarang Selalu 10-1 tiap hari Siap, 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 siap 10-4, semangat Pak Kajil 1 itu bu, boykot Ayo resumen, resumen, resumen Jadi masalah Jadi masalah Jadi masalah, lisa spek Gak gitu loh Pak Alvin jangan, Pak jadi masalah Masa namu aja belum solar loh sama saya Menimal angkat Belum meninter, Pak Jal Pak Kajil jadi 10-1 boykot Jadi, jadi Kayak samsac Koarkam saya, butuh koarkam di bawah ya 10-9, Pak Koarkam Pak di bawah ini, 3 suspek udah di... Tepat ke bawah ya Pak tolong Pak Minta... Minta panggil koarkamnya pakai kata tolong Pak Tolong Pak Iya tolong Pak ya Tadi yang nego berampokan siapa Pak? Ini mereka katanya gak terima Pak Tolong ke bawah Pak ya jelaskan ke saya negonya apa no heli no no apa tadi katunya mereka langsung marah ketika udah ada heli itu tadi katanya kenapa polisi enggak ini Sandra padahal Sandra lu nampak apa barusan itu padahal Sandra itu ada Sandra tadi ada permintannya gifar ini karena permingkaan mereka juga lagi kerutin Pak itu aja bayar Wintensu baru ntar ya guys ya eh Sandra kau jangan blunder Sandra keluar beri saya aja ini tadi tiga suspect ini kenapa nih nggak ada yang kasih tahu ke saya nih apa nih Tadi saya nanya Bu yang nego siapa ya tolong kebawa tuang nego merampokan warung Bu seperti ini ini cuma perintah korhakam suruh standby kata tolong nggak ada terus mana ini nggak ada istilah kasih tahu apa nih masalahnya mari semua saya lagi sepuluhlapan Bu aman-aman ini apa loh thank you itu dia akan permasalahkan negosiasi kamu yang nggak diturutin kamu bilang saja jika sudah tidak ada Sandra maka polisi dapat melakukan penanganan warung seperti biasa nah warung kan ya warung kan ya coba Omega yang nego ya coba coba negosiasi apa bilang ke dia sampaikan kepada dia apa yang saya sampaikan tanpa blunder kalau kalau blunder kau nggak usah jadi Omega cepat cepat coba tes terakhirmu ini coba selamat Pak Omega halo halo terus habis itu holding cell BXO temen saya nggak terima tuh Pak silahkan ambil saya tentu shield dua jadi botak juga sih Iya apa-apa mau hormatikan langsung ngapain botaknya enggak bisa saya mau rawat warga Bu gimana merawat warga ngajain nih kenapa jadi Omega ini terakhir dia kenapa tadi kan saya minta no heli tapi masih keluar heli sama roda2 gimana tuh nggak perlu mau kasih tahu apa-apa saya paham kira-paham saya paham Pak iya wah cak-cak anak-an ini saya dikasih tahu nih dong saya juga tahu patah itu jadi Sandra tuh harus kita bawa-bawa terus ya tidak Pak ini Pak yang masyarakat Leo leo ya udah sini bentar Oh gimana lagi Pak sudah kejadian sudah lewat terima kasih udah udah katanya enggak apa apa dijadiin pembelajaran aja kata bapak apa udah udah kejadian juga ya mungkin udah kejadian juga apa kau enggak salah kejadian juga ya itu enggak tahu masuk bu ada yang bisa ini enggak jemput kita edikan kok di RS minta tolong silahkan rekan-rekan dibantu rekannya pulapan nih saya habis ini operasi nggak bisa apa-apa di RS tadi ya bu iya di RS bisa kenal pabili masuk ibu mandan kamu sering nangis enggak dong bu saya nangis terakhir kapan ya bu TK ya udah saya kasih ini aja sampai tahu nanti bisa mengurangi air matamu kantong berapa tiga lima dua bu polisi secara keseluruhan silahkan dilaporkan apa ya paham ibu inget gak barang buktinya langsung saya masukin ke berangkas ya bu kata dulu ya bu inget nggak bu Pak Canda kamu sering nangis nggak Pak Canda enggak enggak Pak Alvin sih Pak Alvin ini Pak Alvin bu sebentar bu ibu komandan sebentar bu izin bertugas bu Tiger Tiger satu bu ya silahkan itu Pak Alvin apa tuh kalau sering nangis mungkin sobat-tahu Pak Alvin nanti karena ada air mata gitu karena air mata di sekai gitu kan saya nggak pernah nangis Pak oh iya ya nggak apa-apa emang betul betul silahkan untuk melepas baju bu komandan Bu ini tuh inget nggak bu bojo kapan Bu ini bojo saya waktu tamtama Bu face ini kangen saya Bu kamu yang bener face ada yang baru pakai face lama capek banget kangen Bu emang nggak boleh Bu ini kan ada lah hari ini oke Bu itu proses dulu tuh Pak Bily tolong di proses dulu oke oke Bu siap oke aman pemeriksaan lebih lanjut Halo Pak boleh berdiri silahkan turunkan tangan sini sini ikut saya oke saya jelaskan 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 ini kamu merapok di mana tadi sebelumnya oke clear saya boleh minta KTP kamu KTP iya KTP KTP oke izin mau foto ya oke Lee Guntoro oke sudah ya Pak ya ya saya kembalikan KTP kamu oke eh gini ya balik ya saya pengen tahu nih ini yang menginisiasi perampokan warung ini siapa menginisiasi maksudnya gimana tuh Pak komando komando bahasa kerennya yang ngajakin nggak mungkin nggak ada Pak nggak mungkin nggak ada sesuatu kegiatan yang ingin dilakukan bersama-sama pasti ada yang namanya orang yang mengajak atau keputusan bersama bagus skill nah ya itu oke siapa yang ngebobol kamu punya keahlian dalam ngebobol berarti ya ya dulu saya pernah ya udah tes terakhir suruh lawan saya satu-satu kayak gitu kan teman-teman parkeran samping sombong ah tes terakhir suruh lawan saya satu-satu di parkeran samping bukan sombong pak sama lo dulu saya tuh emang udah ada saya udah siapin teman-teman ya emang bahagia soal soal alat-alat gitu pak emang pak berarti kalo soal-soal kayak warung begini kamu ngebobol tuh bukan hal yang tabu buat kamu ya kamu udah punya keahlian itu ya ya lumayan bisa sih pak oke menurut kamu kamu berbuatan kamu lakuin ini kriminal gak gak kasih tau gak kasih tau kriminal pak apa kenapa kriminal kenapa kriminal kenapa warung pak coba deh kamu pikir nih kalo warung itu sebenernya punya omega 1 2 4 punggul di mama kamu atau keluarga kamu aja deh oh Jofan 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 diram itu pran itu pran itu berpikir seperti itu coklat losetos dia pran itu omega yang taruh surat resign gak deh coklatus yang punya warung juga udah ngasal saya tadi sudah mau dirampok tapi kamu gak apa-apain kan yang punya warung lu saya singkit kan coklatus coklat lu aku makan dari omega ya saya gak butuh orang fit kan kayak gitu adi nurani pak oke alasannya kalian tadi ngerampok kenapa sih sebenernya oh iya kita mah jujur jujuran lanjut nih pak ya ini semua linten ya linten pak ini lagi buat duit parah pak eh kompetatif aja nih pak ini salah satu yang otaknya juga belum pak dan jet eh pak katif perampokan tersebut dan dua orang tiga pak duit ini buat apa sih kamu gimana duit ini ya buat kesenangan saya pak munafiks sih kalau manusia bilang gak butuh duit bener gak saya ini jujur ya saya pernah jadi penambang loh lama untuk waktu yang lama dan saya bisa mendapatkan 10 juta itu gak nyampe seminggu gak nyampe seminggu dari nambang pak chandra kenapa nih kenapa ini khususnya perampokan warung kan iya perampokan warung oke padahal penambang tuh duitnya banyak loh saya nambang juga gak main-main loh korh akam yang sudah selesai bisa langsung menuju ke ruang 10-1 kenapa kamu oh kamu lebih suka cara instan kali ya saya bukan kalian saya itu pak nambang pak melebur tuh panas banget oh berarti kamu pemalas bukan masalah melebur penambang tuh dilengkapi dengan baju khusus kau bisa aja bisa ke holding cell yang terang tercatat pak kerjaan fisik itu pak kalau saya jujur-jujur aja nih pak ya saya mending jadi mekanik motor aja kalau gitu pak saya lebih ngerti mesin-mesin gitu kan pak pada aduh kalau fisik mah ya walaupun mekanik juga fisik sih pak sebenarnya cuman ya gak berat banget pak oke oke abis ini saya kasih tau ya undang-undang yang berlaku nih kamu saya kenakan undang-undang 4.23 perampokan di warung paham? untuk dendanya saya selipkan oke ini sudah aku bayar ya ini officer sudah saya siapin untuk jemput kamu ya oke oke sebentar asalkan pak panggilkan cipernya eh sebentar pak sebentar pak sebentar pak halo aman-aman bener nah boleh boleh oke officer sudah saya siapin eh saya gak mau ngomong banyak tapi saya tetap berharap kamu jadi warga kota baru yang lebih baik kedepannya bu jadi ini statusnya apa bu? perembukan warung jangan menggunakan keahlianmu untuk hal-hal negatif seperti ini lagi ya gitu jangan lupa kamu juga jaga kesehatan ya maka minum ya oke saya kirim minta bagi makan terus itu anda tulis saya terbukti 100 dan 41 saya aja saya aja halo udah bapak ini udah bapak ini kah? udah bapak ini kah? kacang mahal banget kayaknya kacang mahal banget kayaknya halo dad iyaa iya gak kacang aku lagi gila nih RP-nya ini lagi kriminalnya lagi gila-gilaan ini oke sumpah bukan yang dikacangin enggak 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 maaf ya moderator maafkan maafkan hamba ini tidak manusia sempurna seluruh unit hasil to dispatch seluruh unit kolan itu silahkan kesehatan bapak ya siap bapak tolong dikabarkan berita koren itu untuk pembukaan samsetnya untuk seluruh resimen pasukan khusus silahkan berkumpul di lapangan dan parkirkan pol pusat 10-4 pak 10-4 pak 10-4 pak 10-4 pak 10-4 pak 10-4 pak aduh gue pengen banget sebenernya jadinya pasus tapi emang kehalian gue disini sih nembak enggak terlalu jago lah bayar aja gue mah gimana kabarnya pak baik sebentar ya saya mau masuk lalu disitu ya silahkan mbak oh iya serius ini enggak ada kan enggak ada lagi tuh ada pak ekso masih di holding sil kacamata ini bisa angge-angge-angge-angge-angge-angge-angge-angge hai 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 masukin ruang bu iya masuk saya bete hari ini sumpah ya kamu jangan mepet-mepet juga sama Billy udah segini aja ya lima ini kayaknya kayaknya tiga tiga tiger dua sil ada lagi atau nggak ya orang saya sil sendirian bersih bu Candra Wah Candra silakan dua kan makanya silpnya selesai berapa lima lima ya Oke bentar setnya dua bentar ada lagi tadi kulit ada korangkan lagi hari ini saya panas banget ya temen marah-marahin orang gitu sama musuh juga panas ngeliat di holding cell dan anak kasus kayak gitu di depan saya loh ngomongnya kayak gitu ngomong gimana sih Bu emang Bu nggak ada sopan santurnya loh nggak ada minta tolong nggak ada apa nggak ada di atitutnya gitu disini bertanya tahu ngomong apa ya Bu coba mungkin tadi ada tuh disitu maaf Bu saya baru kembali dari melambang Bu kenapa Bu ini anak amun lagi ternyata anaknya tadi iya ya tadi tuh ada anak nepasus tuh kayaknya galang ya itu ya pegalang ya masa di depan sayang merintah pekerang merintah kekuatan loh nggak ada ini tahu nggak ada rancic wordnya sama sekali loh iya Bu saya juga tadi udah jawab Bu di radio Bu kayak gitu Bu makanya saya kesel pertama Bu ya udah ya udah ya udah kalau itu selesaiin aja sama galang ya Bu kenapa emang bagian apa tapi akhirnya saya kan di radio saya marah juga tuh di radio lu korek diam loh dia nggak minta maaf nggak apa loh diam loh wah brengsek pagalang ngomong apa emang Bu itu pabili tuh gimana Pak saya inget-inget lagi tuh sabar aku lah aku lupa jadi ngomongnya kayak gitu dah pokoknya langsung kayak merintah gitu loh intinya kayak kalau kan ada tiga suspek ada suspek itu diurus diurus bisa diurus diurus apa korek diam di bawah Bu itu udah terbiasa Bu kalau misalnya ada sesuai holding ini saya tarik Pak Goski lagi nggak ini harus Bu harus Bu kemarin udah loh Pak Goski minta maaf kan maksudnya iya loh di depan saya loh itu tadi kalian tadi nggak denger di radio itu saya ngomong apa diem dong dia bantunya repasus apa wah brengsek nanti deh habis akan ada penilaian omega tuh habis ini saya tarik lagi tuh ya bener-bener aja lah iya weh apa ya saya kepengen menghirup udara tenang saya pikir ya udah proses suspek kan enak gitu kan tadi juga nggak ada info ada apa lari semua galang lari omega lari Pak Alvin juga akhirnya emosi marah semua kok mana ini repasus tadi itu kan korakam ada di holding cell tapi Bu ada kan tadi ada Chandra nggak nggak gini tadi kejadiannya itu kita kan udah mau ten one XO iya mau ten one tiba-tiba kan ternyata mereka tuh baru selesai menangani apa perampokan mungkin mereka udah bawa suspek ke holding cell langsung ke radio gitu makanya sebenernya aman-mana aja sih buat proses suspek cuman cara dia ngomong di radio tuh seakan-akan babu gitu loh kitanya kalau aku kan tadi langsung ku jawab di radio Pak tuh ini nggak ada pekata tolong Pak gugitin aja langsung nggak ada ngomong apa-apa lu nggak minta maaf di saya tuh di belakangnya loh padahal tuh tadi saya di belakangnya loh di radio tuh nggak ada dia minta maaf lari aja langsung kalau bisa ada perampokan nanti saya ngomong deh Bu eh repasus gue tanganin gituin aja nggak usah dibalas saya nggak usah korhakem tuh kita nggak pernah membalas kita nggak pernah membalas PXO korhakem itu otaknya itu udah di atas lah di atas rata-rata jangan Pak iya mengerti bukan seperti ini namanya harga dirinya juga diinjeng iya Bapak nanti saya omongin lagi ke Pak Goski selaku kan Bu kita boleh di depan sini nggak sih Bu silahkan Pak Siba iya masuk masuk iya depan aja ngapain kan Pak Siba di sebelahnya Pak Billy aja oh siap Bu nah ini yaudahlah mumpung ada shield ada tiger udah mewakili lah PXO sini sebelah kau PXO ha? sini sebelah kau iya iya sini sini Pak Siba sini Pak Siba sebaris aja kita ha? oh gila galang ada ada iya itu orang udah udah ini kita bahas kita bahas ini aja TN1 dulu ibu ya TN1 dulu nanti masalah itu nanti biar saya sama Pak Muski lagi ngomong maafin kemarin sempat saya juga dengar ada satu anak lepasus tapi kayaknya bukan galang saya lupa siapa namanya tuh nanti sekalian saya bahas dulu gini ya nah kemarin kan kita dapet apa ya dapet info kita dapet case berkas case dari BIP copy masuk dari itu ada dua case sebenernya yang tentang Bu Asuna dan satu lagi tentang Almarhum Felin apa Pak bisa ke samtet sebenernya Pak bisa dan dua case ini terjadi tuh pada dua hari yang lalu pada saat setelah Pak Alvin melakukan operasi dimana Bu Asuna sebelum apa ya tertembak di bagian kepala dia sempat menelpon saya mengatakan bahwa Felin ini menghilang dan sempat kalau sudah melaksanakan tugasnya Bu Asuna ini sempat meminta tolong kepada saya untuk menghubungi tim SAR atau ini atau Eagle untuk melakukan pencarian dan thermal tapi pada saat itu Eagle nya sedang beristirahat Pak Ngurah Pak Ngurah sedang beristirahat jadi negatif gak bisa dan akhirnya saya bilang kalau gitu kamu coba usahakan cari bersama teman-teman kamu karena posisinya ternyata Bu Asuna juga lagi off duty dan dia itu bersama dua rekan temannya itu ternyata temannya itu juga temannya dari si Felin ini dua wanita terus setelah itu beberapa saat setelah Pak Alvin sudah keluar dari rumah sakit terus beristirahat ternyata dia itu akhirnya tertembak saya mendapatkan informasi bahwa Bu Asuna ini tertembak tetapi dari hasil informasi dari rumah sakit dikatakan bahwa Bu Asuna ini ditemukan dalam posisi kepalanya itu tertembak ada peluru di kepala tetapi keadaan pingsannya itu terkaparnya itu memegang senjata api memegang pistol jadi orang-orang bisa berasumsi kalau ini Bu Asuna bunuh diri tetapi saya tanya lagi sebelum akhirnya BIP apa ya mengajak rapat kemarin Bu Asuna ini mengatakan ngapain saya bunuh diri saya merasa enjoy aja gitu loh tapi saya lupa kejadian itu gitu loh pada saat apa pada saat tertembak itu saya lupa kenapa gitu loh jadi saya ingat aja saya nyari velin terus kayak gak ada saya gak sedih saya gak merasa gak tertekan saya enjoy saya happy nah berarti ini sebuah pertanyaan ini siapa yang melakukan gitu loh tapi kenapa senjatanya ada di tangannya Bu Asuna dalam posisi kayak orang-orang berasumsi kalau itu Bu Asuna mau bunuh diri sedangkan si velin kalau kalian sudah lihat di website BIP memberikan barang bukti surat di situ surat itu surat terakhir dari velin sebelum dia menghilang kalian sudah tahu sendiri Bu Asuna itu merupakan pacar dari Pak Ryu anak merah-merah sedangkan si velin ini merupakan keluarga dari merah-merah dan juga adalah pacar dari Pak Ferry Ferry BIP lalu setelah itu katanya Pak Ferry kemarin si velin ini menghilang kurang lebih 2-3 hari jadi tidak ada kabar keluarga pun mencari juga tidak ada dan surat hanya bukti surat aja kayak emang apa ya tanda kepergian gitu dan beberapa hari sebelum menghilang juga sering mengupload Twitter dimana Twitter tersebut kayak apa ya sedih atau kalau kasarannya itu emang ada niatan untuk bunuh diri tapi yang ini yang saya bingungkan juga saya sempat ngomong sama Pak Jalung meyakinkan lagi Pak Jalung posisi tubuh velin pada saat ditemukan pasti kan akan ditemukan ditemukan oleh MS dimana tapi Pak Jalung tidak tahu dan mungkin ada kita harus mencari tahu ke MS MS lebih lanjutnya tentang velin karena pada saat otopsi juga tidak ditemukan senjata tapi hanya hanya luka tembak di bagian kepala si velin jadi kayak nggak ada dia nggak ada rencana gudu diri gitu cuma luka di kepala doang gitu izin Bu eh pertama tadi ibu bilang bahwasannya untuk ibu velin ini menghilang 2 sampai 3 hari itu internasional dan dia ternyata bunuh diri setelah itu pada saat kemarin Azuna itu menelpon kan kemarin kemarin 2 hari yang lalu pada saat malam katanya dia sedang mencari velin dimana velin menghilang jadi kita masih nggak tahu itu pada hari yang sama hari yang sama dia tertembak atau melakukan aksi bunuh diri atau sebelum-sebelumnya sudah karena tidak ada klarifikasi juga dari EMS pada saat ditanyai mungkin ini jadi kayak pencarian kita berikutnya gitu apa kita harus menyelidiki dari unsur keluarga dulu atau di split aja keluarga dan EMS langsung gitu mungkin bisa ditanyakan oleh Pak Ferry Bu soalnya sebelum terjadinya apa namanya mereka Pak Ferry putus ini emm 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 mereka putus ya putus oh putus kah jadi emm waktu kemarin itu saya bertemu dengan Pak Ferry dan Bu velin di mekanik itu keadaan fine-fine aja tiba-tiba selang beberapa jam setelah saya bertemu saya mendapat kabar bahwasannya Bu Velin dan Pak Ferry ini putus saya tidak tahu Bu disitu dan kedua dua hari setelah itu Bu Velin dinyatakan meninggal oleh pihak EMS nah mungkin untuk kerabat yang dekat dulu mungkin mungkin ditanya oleh dari Pak Ferry dulu atau bisa lah Bu boleh kalian boleh tanya iya silahkan Pak Goskir boleh masuk Bu boleh silahkan Pak Brigzen iya silahkan iya silahkan kenapa ini Pak saya mendengar cerita yang tidak enak lagi di kuping saya yang terulang lagi seperti yang kemarin yang mana tuh barusan kan yang barusan saya baru masuk baru bangun baru bangun terus dapat laporan seperti itu laporan apa yang Bapak dengar dari divisi saya yang tidak minta tolong kepada divisi iya betul wah padahal saya mau habis ini saya melakukan pertemuan dengan Bapak Suli ini gimana Bu mau mati saya dulu ya ibu kalau cepat ibu saya aduh ntar gini saya cuma merasa tersebutnya gini ya tadi saya kan habis baru aja on dati baru saya ingin melakukan ten one yaudah gitu tiba-tiba kan ada suspek ada tiga suspek tapi sepertinya ada satu anak Bapak ini minta tolongnya kayak memerintah itu yang saya nggak suka apakah Repasus ini merasa superior atau bagaimana padahal posisinya kembali lagi Korhakam ini juga memiliki ada berkas-berkas yang harus diproses habis ini kita kalau proses suspek itu emang tanggung jawab kita tapi setidaknya kembali lagi kita harus apa ya kalau anda mau sama-sama dihargai tapi kita hargai lebih dahulu oh RP Pucin terus Korhakam ya Pucin aja kerjaan Pucin aja sampai OC kerjaan OC Korhakam ya apakah Repasus merasa dirinya superior padahal pangkat padahal itu ada saya loh tadi di belakang anak bapak tuh gak minta maaf diam di radio minta maaf gak ada saya gak dengar apa saya harus membentak di radio seperti tadi saya rasa itu saya merasa kecewa juga gitu satu sisi kayak itu tidak penting gitu untuk saya marah di radio tapi satu sisi kayak kalau kayak gini dari kemarin juga ada anak bapak anak Repasus saya lupa tuh siapa kemarin gak minta tolong kayak kayak woi ini suspect bisa diproses oh bukan tolong bukan sebut nama baru kemarin ini kemarin kemarin saya lupa itu saya dengar ke Bennett 3000 hari itu saya gimana aja dulu kenapa anjing ngecit kok ya oh selama ini kok ngecit anjing makanya kok gak mau perang kan terasa juga gak ngecit kalau emang ngecitr ke orang ngecitr ke orang ngecitr ke orang saya selalu kan tadi juga saya belum masuk saya paham baru bangun udah dapet cerita kayak gitu saya udah ten one-in juga anggota saya sebelumnya sini saya perwakilan dari Kadif Repasus memohon maaf sebesar-besarnya kepada Kadif Korhakam dan juga anggota Korhakam oke Pak terima kasih semuanya sudah saya izin Pak evaluasi iya Pak mungkin yang tadi bilang mungkin Pak bukan Bapak yang sepatutnya iya Pak saya dulu karena kan saya Kadifnya iya Kadifnya Pak Ekso tolong jadi potong lah Pak Ekso iya Pak Ekso nih Pak Ekso nih Pak Ekso nih iya Pak Ekso nih saya juga geram juga tadi Solo Pak iya sabar Pak Ekso yang saya udah bilang tadi saya juga udah kasih tau kalau abis penanganan rampok pas itu jangan lepas tangan langsung ikut bantu proses juga udah saya kasih tau juga sekarang yang tadi ngomong itu Pak Galang ya siap betul Pak Bandar udah silahkan lakukan lakukan gentleman oke sebelumnya saya maaf Pak maaf Pak motong Pak boleh Bapak lompat Pak iya Pak ada kecoba Pak udah kan udah udah oke sebelumnya saya Apollo dari resimen pasukan khusus ingin meminta maaf khususnya kepada anggota Koharkam ataupun ke Kadir Koharkam yang menurut saya mungkin itu perkataan yang kurang kayak kurang baik didengar oleh anggota yang lain tapi saya tadi mungkin ya nggak kedengeran minta tolongnya atau mungkin suara saya putus-putus tapi saya yakin tadi saya ada menyelipkan kata-kata tolong mungkin nggak dengar ya saya nggak apa-apa dan saya juga nggak apa ya nggak ini terbiasa ngomong ini apa di radio jadi mungkin tadi saya baru ngomong radio lagi dan minta tolong ke anggota Koharkam untuk proses ini ya udah itu aja mungkin eh secara langsung saya ke Gujalin Gujalin saya maaf ya ini perkataan galang tidak ada argumentasi itu pembelaan diri dia hanya menjelaskan kronologi betul saya nggak membela diri saya cuma apa ya dia udah salah minta maaf saya ceritakan kronologinya nggak ada argument gini kalau dari saya saya Kadif jujur saya tadi itu di belakang Bapak saya tadi di belakang Bapak tadi saya bersama Candra eh Pak Billy ya Pak Billy atau Candra saya lupa kayaknya Pak Billy tadi saya di belakang Bapak loh saya nunggu pertama saya memastikan dulu ternyata nggak apa Kak ini korhakam nggak di belakang nggak apa Kak yaudah jadi saya diem ternyata saya tanya lagi ini permasalahannya apa nggak dijawab nah ini Gujalin dan kebetulan itu bukan saya Bu yang nangain perampokan biasanya nggak tahu juga lokasi di sana yang nangain itu Omega jadi saya nggak bisa jawab iya harusnya Omega kan gini ya saya omongin lagi ini pelajaran juga buat korhakam ya korhakam pada korhakam tolong bukan misalnya pada saat perang saya harap korhakam yang ikut perang nanti menjelaskan ke korhakam yang lain apa yang terjadi ini saya nggak suka nih kalau misalnya cuma dua korhakam perang terus nggak ada informasi ini kadang juga miskom nih saya dapet laporan juga dari beberapa orang yang lain lalu mungkin untuk Omega mungkin kan ya belajar lah sama-sama belajar kasih informasi anggapannya gimana ya kalau misalnya kalian tanggung jawab dengan kerjaan kalian kita juga bisa bantu gitu loh tapi kalau misalnya kalian juga tidak mau kasih informasi ke kita malah uring-uringan atau mau nyantai-nyantai di atas apa susahnya kasih tahu informasi nggak sampai satu menit cuma beberapa detik beberapa puluh detik dua puluh detik kayaknya itu memperingankan kerjaan korhakam juga gitu loh kita kan sama-sama saling membantu gitu itu aja sih ini ya korhakam bukan hanya korhakam ya korhakam yang ikut perang menangani perampokan menangani apa tolong informasikan juga jangan gim-gim aja gitu itu aja makasih Pak Goskin untuk Pak Galang saya terima ucapan minta maaf tapi mungkin lebih ke arah ke anak-anak saya karena tadi anak-anak saya juga sempat panas karena kejadian yang dulu terulang lagi kayak dimana korhakam itu dianggap babu gitu loh kasarannya kayak dianggap babu karena dikit-dikit dulu itu korhakam itu kayak alah bagian spelling urus-murusin gitu loh sekarang pada saat udah naik udah korhakam udah kayak punya porsinya masing-masing Repasus punya porsi masing-masing ya kejadian kayak gini lagi tuh kayak menyakitkan hati kita lagi gitu loh ya gitu aja gimana? ini untuk semua divisi ya bukan divisi saya aja minta tolong minta maaf dan terima kasih ini gak di polisi aja loh di semua di pedagang di rumah sakit di rumah sakit ya karena itu tuh hal yang wajib dilakukan sebagai manusia yang berpendidikan janganlah kayak orang gak berpendidikan gitu Pak Goskil kayaknya kita harus ini deh buat 10-1 all unit deh udah pernah kan sama Pak Alvin cuman masih terulang lagi pernah pas divisi Puci di sini juga udah pernah udah udah di situ udah pernah bu udah pernah bu susah banget ya berarti ya blunder gak kebiasaan itu tuh harus biasa lah mulai sekarang pokoknya kita polisi bukan bedside semisal apa bedside itu Bu? oh iya salah-salah kita itu bukan penjahit Pak iya bukan penjahat kita itu semisal habis menangani kasus resimen ada tugas lain yang penting atau menesat mau minta tolong ke korakam at least dikasih tau informasinya ada apa kronologinya kenapa itu kan menjelasin kayak gitu gak butuh banyak waktu gitu loh paling 5 menit paling lama biar korakam juga ngerti juga gitu poin-poinnya aja semisal tadi ada yang dibegal oleh nak putih diambil ininya atas nama gini gitu biar jelas juga biar korakamnya gak bingung dan korakam gak bisa nanya gitu betul ini juga untuk korakam ya minta tolong informasi jadi kayak mungkin ada pagoskel atau ada unit repasus lainnya mau minta tolong Pak atau Ibu saya minta tolong bisa saya tanya gak ini kronologinya gimana jadi yang sopan bukan langsung spontan gitu tapi saya yakin korakam itu udah putur katanya udah bisa ini lah kalau saat nanyain informasi tapi intinya jangan sampai seenaknya gitu loh jangan sampai kalian merasa superior juga dibilang di visi sopan atau apa kalian superior jangan gitu ya korakamnya ya itu aja sih janganlah sampai kalian musuhan internal di dalam instansi ini tolonglah nggak usah mending ngomong langsung gitu lebih enak kayak gitu dah Pak Galang tadi biasain misalnya Pak Billy ngomong ke Pak Galang Pak Galang tegur aja langsung gak apa-apa daripada kalian ngomong-ngomongin di belakang gitu loh saya soalnya ngapain kamu peluk-peluk Pak Goski sorry 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 soalnya saya ngajarin anggota saya juga kayak gitu nggak perlu ngomong-ngomongin di belakang ngomong langsung karena saya mengajarkan anggota saya sama Pak Alvin juga tuh no drama gitu loh nggak usah ngomong-ngomongin di belakang ngomong langsung Pak biasain ya walaupun itu tuh diterima jelek sama dia udah lah udah amat yang penting kalian tuh tegur langsung Pak tolong biasain biasa-biasa tuh minta tolong kayak gitu lah jujur ya Pak ya Pak Goski ini kita mau 10-1 soalnya ada dadakan juga case dadakan juga ada kerjaan dari BIP juga ini ceritanya saya mau ini ngomong sama Bapak dulu sekalian bawa Pak Billy gitu loh saya pikirnya nanti setelah 10-1 ternyata Bapaknya udah muncul dulu makasih ya Pak Eh lebih cepat dibaikan iya makasih Pak saya males ya ada internal-internal gitu nanti Bapak dapet kabar dari siapa Pak? dari mas orang saya kegedan ya Pak ya? enggak, saya enggak denger tadi saya tadi baru masuk kamu ngapain peluk-peluk Billy? lepas baju saya tadi baru masuk turun kamu 10 kali baru masuk tadi dijemput Malia nggak masuk radio saya terus dijemput Magalang terus denger cerita juga iya ada suara kamu masalahnya kayak gitu 1 2 3 4 5 sekali lagi saya minta maaf ya kepada Kadif Korhakam dan anggota-anggota Korhakam mungkin kalau anggota saya kurang berpendidikan dengan cara berbicara seperti itu bukan kurang pendidikan mungkin juga situasi lagi hektik kita positive thinking aja dulu mungkin gitu iya kita ambil sisi positifnya yaudah kalau gitu yaudah makasih ya Pak GoSkill iya bu makasih juga Bu ya nanti saya mau sepuluh lima yaudah deh udah nggak usah semangat lagi yaudah saya izin pamit ya yuk angkota semua terima kasih semangat semangat berkasnya sih sampai Pak Ekso tadi sampai Pak Ekso gimana Pak Ekso yang dia putus oh Ferry ya tadi ya katanya putus terus di Pekanik terus terus mau mulai dari Pak Ferry atau boleh katanya dari Pak Ekso iya dari Pak Ferry silahkan terus ini ya halo Pak Ekso ngelamun kah? resek ini bu bu ya sebentar bu izin tanya bu iya silahkan itu pacarnya bu Asuna siapa ya bu? Pak Riu Pak Riu Pak Riu yang bertahan bu Kutul oke oke bu saya ada opini sih cuma terlalu agak cepat saya kok diserah teser bu selesai bu yang tertinggal bu eh halo kamu kemana aja makasih Pak GoSkill ibu komandan ada beberapa hal nih bu yang saya mau catat saya mau bagikan juga ke Shield dan Hunter ini makasih Pak GoSkill saya ambil dari beberapa hal yang saya dapat contohnya seperti absensi dan kehadiran ibu Asuna ini kebanyakan saya lihat dalam minggu ini untuk jam duty nya tidak terlalu memenuhi lah lalu untuk yang poin kedua ketika dia off duty saya sudah menemukan bukti berapa kali bahwa dia off duty pun membawa persenjataan lengkap itu yang saya temukan ya bu ya maksudnya yang saya saya tahu dan saya temukan ini tolong di note juga ya dan juga nanti kasih catatannya ke saya siap bu 2 challenge saya mau tambahkan ih sabar aku beluh hei weh tiger 1 ini kok jangan interupsi ngotong saya kok ya iya silahkan lalu lalu untuk kejadian di minggu ini ibu yang saya bisa lihat beberapa kali ibu Asuna tidak duty ada momen-momen dimana Pak Riu ke Tampol mencari ibu Asuna juga jadi memang saya lihat kemungkinan ada hubungan yang harus kita usut gitu hubungan persahabatan atau kedekatan ibu Asuna dengan warga yang lain kalau saya lihat ya bu ya saya juga udah berlist nanti saya mau kasih ke ibu list-list yang saya akan jalankan bersama Hunter dan juga ada list yang saya pengen ngobrolin juga dengan Shield mungkin nanti saya akan masukkan ke website supaya kita bisa ngobrol lagi dan bisa bergerak lebih cepat gitu bu gini ini kan ada Pak Eksu Pak Eksu saya tunjukkan sebagai pertanggung jawab apa Shield jadi kamu bisa koordinasi dan Pak Eksu harus mengkoordinasikan juga ke anak-anak Shield ini saya tanya dulu mohon maaf nih Bu Lea sudah aktif Bu Lea? Sudah Bu Sudah suara kamu kecil Bu Lea janganlah kamu malu-malu sudah aktif belum? Siap sudah Bu saya sudah aktif bertugas lagi bersama saya yang berminat dari resimen silahkan ke Tianma yang berminat dari resimen ini saya tanya saya potong lagi nih Ada yang berminat jadi waterfall atau tidak Kadifnya Pak Waru Pok diam Tidak Bu Koharkam di dada Bu Siap tidak Ibu Koharkam di dada Koharkam-harkam mati Bu Ibu bisa pengen kata-kata saya Bu Kecuali satu hal Bu Yang bisa bikin saya kode Koharkam Apa kode Koharkam? Kalau Ibu pergi Ibu-ibu ini Digantikan Pergi dengan cara apapun Saya akan pergi Kalau misalnya saya digantikan sama Pak Alvin gimana? Saya ke Kerepasus Bu Ibu keluar apa? Kalau digantikan Pak Alvin masuk ke Koharkam Saya keluar dari kepolisian Bu Izin Eh gak gitu lah Eh gak gitu lah Kenapa keluar ke polisi ya? Kamu keluar polisi gara-gara Pak Alvin Megang Koharkam gitu Iya Pak Iya Bu Oh iya gak? Iya Saya keluar saya langsung Kenapa? Iya gak apa-apa Kamu dipegang sama bintang tiga langsung Gak peduli lah Saya mau sama bintang tiga lah Bintang tiga lo Oke lanjut lagi ya Ini Pak Willy udah bebas instruksi? Bebas sih Bu Nanti mungkin Mulai besok Saya akan masuk Setaruh di chat Koharkam Dan saya juga udah membuat beberapa Penanganan yang Hunter akan mulai Jalankan Terus nanti saya akan juga berikan beberapa Saran kepada Shield Agar kita bisa ngobrol lagi bersama Pak Petrik dan Pak Ikso dan anggotanya Gini ya Saya minta tolong Shield ini adalah otak Kalian Korhakam tuh punya otak semua Iya Tapi saya pingin Shield ini lebih berotak Dimana dia tuh memikirkan segala sesuatu kemungkinan Dari hal-hal yang terkumpul Tentu Tiger mencari Mencari Sat-sat-sat-sat Kan pakai otak juga tuh Tapi Shield itu lebih Menggunakan otaknya dua kali lipat Menghubungkan semuanya Jadikan satu Pak Billy jalan lah kau nangis Pak Billy Enggak Bu Nah ini Gini Itu ya Tolong ya Dicatat ya Pak Ikso ya Jadi nanti informasi Semua Yang terkumpul Yang berminat Bisa disambungkan Jadi bagian divisi dari resimen pasangan khusus Lalu Untuk Pak Heita silahkan Pak Ciaran Sebelumnya saya mau Pak Kota Itu katanya kebenet dia Tiga ribu hari anjir Belum Karena kita baru memulai hari nih Eh Karena kan Iya cu Setahun itu Tiga ribu hari Sepuluh tahun kebenet anjir dia Mungkin ada informasi tambahan Ibu Velin sama Bu Asuna Sama-sama ditemukan di tol kiri Bu Sama-sama ditemukan di tol kiri Hari yang sama Beda-beda Beda-beda Jadi Bu Asuna ini Faktanya Dia ini Apa Datang dulu ke pemakaman Bu Velin Nah Setelah pemakaman ini Harus kita Apa Kita telusuri Pak Hunter Nomor Tenggara-benda Itu Rina Maaf Bu Batok dulu Bu Rina Silahkan Enggak Bu Memang sejak saya Ini Bu Disini Bu Oke Ini nanti Mohon maaf Bentar ya Pak Hekel Saya interaksi Bu Saya minta Bu Lehani ya Ini Ini jadi Tes kamu juga nih Kamu harus Cari informasi juga nih kamu nanya-nanya dulu ke Pak Ekso karena Pak Ekso penanggung jawab dari The Shield kan walaupun kamu sekretaris saya ya, sekretnya Konhaktam, tapi kan kamu ketinggalan banyak, kamu bisa tanya ke Pak Ekso dulu kamu catat-catat-catat nah kamu ini menjadi penghubung penghubungnya gitu-gitu Shield sama Hunter, BTW kamu saya masukkan ke Shield ya siapa? Zero Shield Zero Shield siapa? Zero Shield bentar, boleh ya tolong suaranya kecil banget saya, nggak kedengeran maaf, saya lupa pakai ini ini saya lihat yang Bu Erna tulis kayaknya codename saya 06 betul nggak Bu? oh, 06 iya iya betul Bu 06 jadi kalau misalnya pada saat bertugas ini kan ini kita ada misi kalian pakai kode itu nggak apa-apa tapi pada saat kalian dikampo leha-lehe kembali lagi ke sebutan number badge kalian jangan pakai itu yang bunuh nah ini dipikir kita bukan masa belum belum ketemu emang RP-nya dilempar ke polisian bukan belum ketemu emang RP-nya baru dilempar ke polisian baru dilempar ke BIP BIP minta batuan keluarga jadi ya RP-nya gini penyelidikan Bu C, Bu C apa, kan kita ada case-nya ada dua ini ini kan kemarin apa bicara sama Bu Erna juga ada beberapa kalau bagi saya ya ini kebetulan pas kemarin itu ada berita kematian dari ya IMS itu nama Alex kalau nggak salah itu nah itu kalau nggak kalau nggak salah dari Pak Jalung kemarin kemarin itu yang apa yang memeriksa Bu Felid ini itu Pak Alex ya Pak Alex atau Pak Excel eh Pak Alex tuh saya cek saya korus cek soalnya takutnya dokter kayaknya Pak Alex kalau nggak salah dengar saya Alex terus nggak bermiru iya Alex sama Excel oh emang ada Excel ada justru dokter yang paling ini Pak Excel iya Excel nah saya takutnya kembali nih oke terus kita lebih ke fokus ke kasus kematian Bu Felin sih betul iya soalnya kan diminta kan ada dua case tuh agak susah juga ke Pak Sunah juga cuman kalau apa ya kalau disangkut apa dikait-kaitan gitu dari dari Pak Jalung sama Pak Perry ini yang bukan keluarga dari pihak Pak Pak Perry ini Bu Asunah kan Bu Asunah doang sedangkan yang lainnya itu kayak dari merah-merah semua nah terakhir itu kan kalau nggak salah dia mau bertemu sama kokohnya sama Bu Asunah ya kalau nggak salah saya juga dengernya kayak gitu jadi untuk saksi pertama itu lebih conong ke Bu Asunah sebenarnya nah kalau misalkan kita pecahkan yang kematian dari Bu Felin ini benar-benar besar penembakan yang apa yang di alami sama Bu Asunah ini adalah orang yang sama atau memang dari pihak keluarganya atau memang orang yang terdekatnya aja gitu soalnya nama-nama yang dikasih Pak Jalung ini kemudian cuma hanya keluarganya gitu tapi masih iya keluarganya yang ngebunuh oh nggak-nggak kalau keluarganya yang bunuh kayaknya nggak mungkin nggak mungkin juga ngapain keluarganya bunuh terus dateng kucuk-kucuk-kucuk nangis-nangis di pemakaman ada kemungkinan Bu ada kemungkinan karena ada drama keluarganya ini aku tetamain sedikit ya Pak ini kalau menurutku ini karena aku sedikit agak aku pikir-pikirkan lah semalam itu yang harus benar-benar kita cari pertama nih apalagi Hunter memang kedekatan mereka ini kita harus benar-benar usut benar sih karena kalau aku lihat tabirnya semua ini kuncinya di kasusnya Bu Asuna sih menurutku karena kalau Bu Asuna kita bisa dahulukan menurut saya pribadi tabirnya kematiannya Ibu ini akan kebuka sangat cepat ini ya ini ya yang sebenarnya juga memusingkan dikit posisinya kesehatannya Bu Asuna dimana dia ada short apa ya amnesia dikit gitu loh gara-gara tertembak di bagian kepala dan dia ada sedikit shock aku lihat jadi dia bingung juga gitu apa yang terjadi gitu kita dekatin si pacarnya soalnya dari Bu Asuna aja kita kayak kurang dekat gitu kayak terbuka ya gak bisa juga sih kalau dia sering curat tentang apa yang dialami cuman Bu Asuna terasa tertutup aja Bu selama saya masih saya awal masuk pun saya kurang tahu juga sih sebenarnya bukan terasa tertutup Pak pada faktor yang memang tertutup izin Pak bila Bu Selin ini sebenarnya Bu Felin ini tuh dibunuh atau bunuh diri sih nah kembali lagi soalnya kalau misalnya emang dibunuh itu banyak terlalu banyak faktor yang apa namanya bisa menjadikan Bu Felin ini soalnya orang yang banyak yang banyak yang benci Bu Felin lah soalnya iya banyak yang benci Bu Felin karena gini Bu berdasarkan dari interogasi dari saya kemarin ada satu adak coklat-coklat itu sangat membenci Bu Felin karena dikarenakan dia ini Bu Felin ini itu seperti parasit Bu untuk bagi istilahnya kayak playgirl gitu mungkin saya bisa iji interaksi Bu Halo Masuk 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 Ya jadi seperti itu Bu apa namanya Bu Felin ini itu banyak yang gak suka itu dari anak-anak coklat juga jadi ada seperti apa ya indikasi bahwasannya ini Bu Felin ini matre tapi dia mendekati anak coklat-coklat dan dia itu memploroti anak-anak coklat ini seperti itu Bu bisa aja terjadi dendam dan lain-lain itu ada itu gak lama dari apa namanya ya rentang seminggu lah setelah Bu Felin ini jadi catatan tambahan ya sekretaris Bu bisa dicatat juga Bu aman nih Bu lanjut Pak Hekel untuk yang sama anak coklat atau lusjetos itu udah bisa di confirm tidak ada masalah ya Bu itu dari Pak Feri sendiri juga udah gak climb dan tuh terakhir kali yang mungkin dapat petunjuk itu adalah kendaraan Rx7 Pink yang dimiliki oleh Bu Asuna jangan langsung ambil kesimpulan ini masih dari Allah enggak sih coro aja kok benar jangan langgap kesimpulan alur ceritanya mau diibat panjang ini loh aduh 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 makasih deng deng ini ya makasih apa itu alur cerita bu alur cerita maksudnya kan ini dongeng gitu kan kayak anggapannya kalau pendongeng mah kepinginnya kan panjang padahal ya kalau gampang iya ya gitu ya gitu deh arti tutup ya tutup ya berarti Bu Asuna emang ngebunuh besok begitu tamat izin Pak Kiki buat sudah bikin berbuat salah lagi Pak ulang lagi kok lagi lagi kok lagi kok lagi ada ada jendela Kiki untuk semuanya seluruh ya kau manusia berdali siap gerak kok kamu kurang ajar hormat gerak Pak Kiki Pak Kiki bentar ya bentar ya ini komando ada di saya dia belum aku kasih izin apa udah komando-komando aja kita akan sangat menghormati petinggi kita ibu juga petinggi kita ibu kan udah ibu kita ibu kalian berarti Pak Kiki Pak Kiki Pak Kiki Pak Kiki Paman enggak ya bentar ya ini kalian ya kok gitu Pak Kiki jadi penang menjauh korhatan kayaknya negatif bu kalian menurut Pak Kiki loh kita kita ibu udah anggap anak-anak saya mau mati lagi saya risen lagi aja bu enggak lanjut gini ya balik lagi intinya kita cari dulu benang-benangnya itu kita hubungin dulu enggak bisa kita asal menyimpulkan kalau katanya pendongeng mah terlalu simpel kalau asal menghubungin alur-alurnya setuju kamu nih eh Pak Simba tolong ya Pak Simba tolong Pak Simba kamu ini bukan Cenayang ya Pak Simba tolong blender kamu ya blender kamu enggak bu jadi saya dikasih tau baik saya izin bu apa berarti ini kita untuk memulanya ini dari mana dulu gitu maksudnya kan ada step by step ya kan nah ini kan makanya ada dua unit juga dimana yang full lapangan ini kan 60% lapangan 40% kantor ini kan hunter saya minta tolong hunter ini menggali informasi tentang ini semua itu tetap sama ini konteksnya saya minta tolong di bagian rumah sakit dimana dokter penanganan itu sama dokter forensik itu kita harus cari tau apa yang ditemukan sama mereka apakah ada jejak-jejak itu karena BIP kemarin tidak menemukan jejak itu yang lucu juga apa bu BIP gak menemukan jejak bu tidak menemukan jejak kan kemarin Pak Jalung udah ngomong gimana sih udah dibersin bu sama cleaning service cleaning service dimana di tolong ini ada cleaning service dibersihin pasti bu jejaknya maksudnya maaf lu dibersihin gimana bu ya intinya kayak gak ada clue sedikit pun itu kan lucunya di RS bu berarti di tempat itu berarti stuck di RS nah berarti kita hanya bisa meminta tolong kepada mencari informasi lebih itu di rumah sakit ini saya minta tolong the hunter kalian udah pasti tau lah apa aja tugas yang harus kalian cari tau di rumah sakit sama saya minta tolong pendekatan ini ini untuk dilihat makanya saya dua penanggung jawab ini supaya kalian bisa bagi tugas dibagi tim lagi gitu aman bu hunter saya minta tolong mendekatkan ke keluarga merah-merah ini wah itu masuk ke list saya bu betul sekali bu kok tau sih bu emang harus gitu enggak bu ini di catatan saya yang saya mau kasih ibu memang saya akan langsung gue ada ke disitu karena itu menurut saya bisa dapat poin besar disitu ya kalau by logic emang harus gitu soalnya gimana lagi bu kalau masalah senjata gimana dan untuk pergerakan saya nanti saya pasti gak bakal maksudnya gak bakal pure hunter semua saya bakal membawa membawa shield berdampingan dengan saya gitu saya minta satu ya pak apa tuh iya satu untuk yang dibawa oleh shield shield iya betul saya mintanya gini sih jujur ya saya mintanya gini kalau bisa nyanturun langsung pak Iksu sama pak Billy untuk perangannya itu terutama ke keluarga merah dimana keluarga merah itu kita tau sendiri itu dangerous lah gitu aja kayak banyak informasi juga yang bisa digali selain itu anggapannya sekali nyebur berapa banyak yang bisa kalian nangkep gitu kan bukan sekedar informasi satu informasi tapi banyak informasi mungkin informasi yang lain juga bisa kalian nangkep gitu loh izin bu maksudnya maksudnya gini bu ini gak mau dipecah aja untuk hunter itu ke mana keluarga merah-merah mungkin sih bisa KRS loh bentar ini kan saya bilang kita bareng terus kita bareng terus baik so oh semuanya bareng-bareng bukan bukan bareng ya ada yang bareng saya minta request kalau bisa ini kan saya bilang makanya penanggung jawab di The Shield sama hunter ada dua ya supaya bisa dibagi lagi tim-timnya dan saya request untuk yang kemerah-merah shield dan hunter satu-satu maksudnya berarti kalian berdua tapi satu shield satu hunter dan saya mintanya ya kalau misalnya gak kalian ya mungkin anak shield yang lain atau anak hunter yang lain tapi saya requestnya ya Pak Billy sama Pak Iksu oh baik bu siapa agak riskan gitu loh soalnya dan untuk untuk The Shield saya minta pendekatan ke Bu Asuna ya kita tahu lah oh baik kayak gitu bagus ini pas kok bentar bentar pendekatan ke Bu Asuna kalian tahu Bu Asuna sendiri itu juga kan kayak tertutup ke abangnya aja juga susah gitu loh kalau Bu itu abangnya siapa sih Bu Asuna Alvin 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 mana Alvin kau pikir Alvin ada berapa orang di kota satu sih saya baru saya tahu yaitu yang disitu tuh iya iya itu deh iya oke harus saya minta mungkin untuk coba mencari tahu sedikit tentang Pak Ferry saya takutnya ada keributan juga kita kan nyari ininya aja dulu triggernya dulu semoga dari Pak Ferrynya emang gak ada lunder juga gitu loh jadi Bu Asuna ini kalian belum kelar iya Bu atau ini Bu di siapa Bu ini aktif banget ya hari ini iya Bu saya kebanyakan gula ya panas hari ini Bu karena aduh ibu tadi gak ada sih Bu belum bangun karena kuning-kuning dan ungu-ungu meresakan Bu dan itu bertubi-tubi Bu jadi saya merasakan panas saya Bu perang gak Pak Ferry iya mereka saling nembakin terus gak selesai-selesai habis keluar dari Federal disini disana dimari dimana koordinat mana mereka tembakan terus siang tadi oh berarti siang siang ke sore tapi tanah kuning ini kemarin aku dengar-dengar dari beberapa warga ya pas aku nyantai-nyantai dikit udah kayak keluar-keluar aja iya Bu mereka mendidikasikan diri mereka sebagai penerus Bu penerus Viper Gang dengan nama G1GS gerak satu gerak semua dan mereka akan siap katanya menebarkan taring mereka Bu G1GS 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 ini anak-anak Viper atau ya regenerasi lah berarti kalau spoilernya sih gitu bukan spoiler bukan spoiler mereka udah ngaku pas saya proses tadi oh udah ngaku berarti aku gak berdosa gak memang mereka meneruskan itu tapi dengan nama yang baru tongkrongan yang sama tapi jujur ya lucu juga gitu loh saya pikir G1GS itu kayak mereka pake GS semua gitu loh padahal ternyata gangster gangster berarti kendaraan gangster kalau GS kan kendaraan gangster kendaraan anak motor kenapa kendaraan anak motor 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 harley bu iya harley ya GS kendaraan OP bu ya anak gitulah keluarga aku dulu pake GS apakah kamu di OP yang bener kamu itu open oh open sama sih apa itu apa itu kamu apa Pak Iso waktu dulu saya disana tuh ini polisi aja pake GS bu ya kan dulu tuh dimana dulu disini oh iya saya masih ada tuh kemarin bisa beli motor GS GS tuh gak cuman apa namanya buat kejahatan tapi buat polisi juga gitu loh supaya sama-sama kenceng bentar oke bu berarti tadi ibu bilang untuk pendekatan ke keluarganya ibu surahkan ke Hunter bersama kita pekerja sama dengan SHIELD untuk pihak rumah sakit tim SHIELD akan lebih dominan kalau dari situ saya bentar bentar rumah sakit untuk pihak IMS untuk untuk Asuna tim SHIELD baru untuk pihak rumah sakit gimana bu ya Hunter oke luar dan SHIELD itu jadi ada dua sementara ini SHIELD itu ada dua bu Asuna sama pak Ferry ini kalian bukan gara-gara di kantor juga ya gara-gara di kantor juga sebenarnya cuma informasinya itu jujur ya susah digali loh jadi pintar-pintaran kalian satu sisi pak Ferry kan gak mungkin melontarkan semua permasalahan ya kan izin bu izin bu interupsi gini aja daripada kita apa namanya bingung kita SHIELD Hunter ini kan menurut saya kan terlalu menurut saya mungkin ini dijadikan untuk all unit apa korakam gabungan setuju apa namanya mungkin dibagi perkelompok agar apa kita mempercepat dan efisiensi waktu nah justru itu sebenarnya kenapa ya saya mintanya itu kan ada dua penanggung jawab itu kalian yang bagi kalau ini supaya saya biar gampang untuk membagi problematikanya aja gitu itu kalian geraknya G1G gimana G1G saya pikir kamu mau masuk kuning-kuning negatif bu aduh motivasi ya pak aduh ditampar aduh tampar ke belakang oke kalau dari yang ibu kemana memerintahkan saya sebagai menanggung jawab Hunter siap melaksanakan tugas tadi benar kata Pak Exo sih lebih ke dipecahkan dulu sih soalnya dari dilihat dari sil juga lagi kekurangan penanggung jawab makanya saya bilang nih ini agak brengsek juga mana kembaran kau nih kembaran kau tiba-tiba tiba-tiba nge-DM saya kan bu mohon maaf saya gak bisa wah brengsek juga soalnya itu POKA iya saya mau panggil sekarang ya bu ya tapi dia katanya Siba ini bu ijin bu ijin bengong sebentar bu bengong bengong iya udah bu gini gimana kalau misalkan kita sudah tahu nih poin-poinnya mungkin untuk lebih diserahkannya nanti ke saya dan Pak Bia saya serah iya makanya ini bentar saya buatkan surat jalan dulu nih bentar oh iya bu betul surat jalan deh kayak bawa truk janganlah gitu kalau kalau kita fokus keluar dulu bu kayak di luar dulu terus kita fokusnya di dalam yang dalam ini berarti Pak Ferry sama buah sunat itu gimana supaya lebih agak rapi gitu itu gak apa-apa nanti kita kalian rundingkan dulu kita rundingkan dulu jujur kalau misalnya kalian bisa karena saya percaya kalian kalau misalnya kalian kompeten kalian ingin melakukan secara bersamaan makanya saya juga bilang kenapa unit shield sama hunter ini ada dua penanggung jawab saya bisa mikirkan kalau misalnya itu kalau misalnya lebih kompleks lagi bisa dibagi lagi itu lebih enak jadi kalian tinggal memberikan notot gitu loh saling melengkapi nototnya itu langsung diserahkan jadi data-data case-nya itu lebih lengkap nah langsung diproses bisa tapi karena kalian mungkin juga dari shield-nya agak brengsek juga Pak Patrick mana gitu kan terus si POCA juga gak ada padahal ini saya saya malah apa ya Pak Shiba shield yaudah kalau cukup berarti tanggung jawab bisa dibagi ya Pak Chandra Pak Chandra jangan Senin Kamis kalau masuknya Pak Chandra eh iya ngelampun ya bule jangan Senin Kamis bule enggak bu udah aman saya kangen loh sama kamu saya kan ngerasa kayak kesepian gitu kayak masanya korakan cuma dua ceweknya kan cuma kayak bu ini bu Erina sama saya gitu kan mana temen saya satunya yang udah lama lebih lama saya maki-maki tuh Pak gue skill kemana gue gue liat ntar hehehe apa itu info kan gimana cara ledaing dengurukan minum ini pedang jahe bu pertama diputer-puter dulu itu apa namanya USB kotor-kotor kotor-kotor wuih kok enggak eh tau gak harusnya USB tuh apa itu tuh ada di ini loh apa namanya kalau kita mau masuk ke mana pesawatnya tuh ada tuh diperhatikan untuk USB itu diperhatikan untuk tidak goyang-goyang gitu tetep korelasinya sama Tenggoro kan Pak nah korelasinya sama Tenggoro kan jadi kalian kan pasti kan kalau misalnya apa namanya mau naik pesawat itu pasti harus ada oksigen ya kan ya kan gak gak masuk sih gak masuk nanti jadi kotor nanti jangan yaudah Bu mungkin bisa bentar bentar ini suara saya juga agak serak nih udah udah manly jadinya takut bentar saya gimana ya Pak Mirsa itu anggota Korhakam itu ada berapa ya saya bosen denger Pak Mirsa itu saya nanya loh saya berandai-andai kenapa Bu kira-kira berapa ya dulu ya apa sabaran dulu ada berapa anggota ya Pak Mirsa 12 13 14 kok kamu tau sih ini saya ada di list saya ini ada orang-orang dulu tuh ini loh di list saya loh ada siapa ini saya lagi itu ada Pak Chandra ya kan ada Bu Lea ada Pak Simba ada Pak Boka Pak Patrick terus itu kan sekarang Pak ini sekarang Pak iya iya saya sabar ini apa yang dulu coba ingat-ingat Pak coba ingat-ingat in dulu lukih 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 gangga lukih gangga lukih gangga BIP atau pohon eh sabaran berkasa ngelati tuh beri bawah banget sumpah kata abang saya katanya Pak Jalung itu emang mirip itu brengsek emang otaya Iya korupsi 10juta ketahuan 10juta bodoh kan habis tuh katanya keputih-putih nggak bergudak pindah lagi ketemu di Vespucci kan sama saya dulu oh iya iya di depan saya ngomong di genteng gitu kan terus ada Pak Sukro kan aku ngeluh gitu kan saat itu juga dimasuk polisi tuh itu itu Aduh Pak Sukro Pak Sukro keluar lagi wah brengsek juga gue bilang ya Sukro udah nggak bisa sih udah sibuknya jadi kita dugu apa ibu sekarang bu bentar ini saya lagi memikirkan nih ini saya sambil perempuan nih pikirin apa bu kira-kira Oh iya eh orang kamu itu ibaratnya tuh ibarat itu kayak apa nih macet pemburu ya kan atau enggak anjing pemburu yang nggak bisa dibikin aja boleh macan-macan aja jangan menjadi anjing aku buat logonya nih ada minginnya jadi anjing aja buat macan kok mirip aja Aduh hari ini penyelengsir jadidok jik jadidok jik jadidok boleh nggak sibuk masukin ntar besi bu nomor besok ah nggak usah nggak usah ini kalian bukan nomor nomor besi ini kacil tuh izin masukin radio iya bu ya kalau ondata kasus aja kalau kasus iya ibu anak-anak-anak ibu-anak-anak ibu udah setuju lagi bu tolong dong bu lho saya nggak setuju kalian bisa apa petinggilan nggak setuju gimana sil dua izin masukin radio aja saya ganti masuki radio harusnya silsatuh putulnya betul-betulnya nggak ada harusnya silsatuh setiap iya iya makanya penggur waktu dispensi reporting setelah di 141 nama sendiri bu terus kayak koharkam iya bu koharkam nggak ada loh kan bentar kalau kalau BP itu kan pada lihat tuh BP itu pada saat kasus baru ini koharkam kasus baru jalan iya kalau udah kelar ya nggak usah ngapain gitu kan ya udah kita kan lagi ada kasus dibuat berarti silsatuh berarti boleh dong bu kan lagi ada kasusnya iya boleh oke 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 panjangin-panjangin kasusnya dia Tiger terus dipanjangin terus sama BIP dibilang sebulan 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 lelet banget gitu kan berarti kita lupakan ya siapa kita lelet itu karena pelan-pelan tapi pasti loh abang kamu nanti yang komplain ke saya ya oke rezeki tapi BP juga kita bekerja sama dengan BP kita jalan bareng dengan BP sekarang Bu berarti Bu dengan divisi BP ini kalau misalnya kalian kesulitan kalian bisa Oke karena informasi nanti harus disertakan ke saya dulu baru saya menyerahkan ke BIP gitu juga dengan BIP menyerahkan ke Pak Jalung terus menyerahkan ke saya jadi kayak biar satu dari satu arus aja gitu loh pintu gitu kayak gini lebih aman nggak asal gerak terus blunder endingnya nanti kayak kejadian yang dulu loh ini kasusnya saya baru tau ini kok kalian udah gerak kok kalian udah gini-gini kasian gitu loh kayak kasusnya Perdana Menteri jadi nggak nggak bagus lah intinya tak bagus ya Bu ya kamu nggak salah kamu eh shish oke 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 Duh pajiku mana ya Bu ya kok nggak pernah datang lagi Bu ini saya harus nyari wakil baru ini iya Bu kenapa pajiku Bu ya gitu dia juga lagi sibuk kan ini waspuss waspuss itu kan udah ada klip gitu waspuss Pak Yuma sebenernya tiap hari cuma dia izin tuh tulis surat izin sampai tanggal 11 dan mau ini ya 11 timun ya honeymoon lah tetapi honeymoon itu berapa lama bu kira-kira bu untuk magakuti ya bu sebulan saya nggak tahu pak saya saja jujur ya Pak ya ini kan saya dulu ya Pak ya saya habis nikah saya onda api pak si Cino si Cino habis nikah ya digebuk sama kelompok-kelompok main mau nggak salah Oh iya Pak itu ada Mirsa nggak ya dari putih-putih itu pak kok kamu tahu kayaknya kamu dari putih-putih Bu selupa juga oh kamu putih-putih kamu ya enggak katanya bu pak oh katanya apa gimana iya abang-abangan abang-abangan bangga nih iya Pak Cino iya Pak Cino lupakan lah udah udah lama ini yoi 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 kita nunggu apa sih sekarang ini Bu Celin sabar ini saya tulis surat jalan kalian nggak nggak bisa sekarang nanti kalau nggak ada surat jalan oh siap-siap Bu Celin oh kita panggilnya Bunda aja kali ya Bunda Celin ke brengsek nggak ada Mama Celin enggak ada nggak ada Bunda Mami... Mami Koha anjay iya anjay Mami kapa? Mami Koha iii Mami Koha Mami Koha anjay aku keinget Kohai ya Kohai itu apa ya kakak kelas ya Junior ya Kohai Kohai Junior bu Kohai junior Sempai kan senior Junior ya Wih Mami Kohai bagus tuh Oh kakak Mami sih kalau Mami sih agak gimana Bunda Kohai Sekedar mengingatkan jangan lupa makan minum ya kan kawan Makasih Bu Eh makasih lu udah diingetin Tau aja bu saya jomblo nggak ada yang ingetin Saya ingetin banget Mbak Sampai sekalian bu kali boleh kali Kantong berapa Pak Billy? Saya 352 Ibu Komandan Oke saya ingetin cek ya Bu Pak EXO gantong berapa? EXO 1 553 Kenapa mau ketahok game? Sudah saya cek Bu Terima kasih Saya mau se-usun gitu Apa Bu? Saya mau se-usun Oh saya pikir kantong 600-an gitu Nggak mau se-usun Astaga Oke Saya baca ya Bu ya Saya pernah paham rintang Ketika perakaman Dari sudut ini saya memberikan Ijen pada masalah untuk menelpon tindakan pengubah data berukas Oke Ini ditujukannya ketika Situasi sedang apa ya Bu ya? Kalau misalnya kalian Nggak diterima gitu loh Maksudnya kalau misalnya Apa ini? Kalian ngapain nanya-nanya kayak gini Terus Kalau misalnya ada yang ini Mana surat jalan kalian? Jangan-jangan kalian koalisiin Ini Itu kenapa di atas meja itu? Kamu kayak kosmos Wadesta kamu ya? Ini Ini Saya habek juga nih orang ini Untuk yang ujian SIM Surat jalan kayak Kayak supir Bu Oke Bu Kayak supir Iya lah supir truk kan Nggak juga Surat jalan loh anggota kepolisian Surat jalan semua ada Bapak bisa tolong Apa Perhatikan surat jalan ya? Iya Turun dari truk Oh iya juga ya? Tapi kalian Kalau misalnya mau 10-1 Nggak apa-apa Oke Unit-unit kalian Nggak apa-apa Pak Ekso Kalau boleh tahu ya Untuk besok Pak Ekso Bisa bangun jam berapa? Saya besok bisa bangun di jam Kayaknya kemarin ya? 10.04 Bu Nggak ada di kota Saya Adih sampai Ini Bu Saya tiba-tiba Dapat panggilan Bu Arjen Mahar Saya kalau misalnya Nggak ada Saya nggak Apa namanya Itu truk Nggak ada surat jalan Bu Mas truk Mulu rengsek juga sih Soalnya saya kasih surat jalan Mas truk Nggak tahu Pengen naik truk Nggak tahu sih Mau naik truk aja Ayo kita korang naik truk aja Mau kali berapa? Pengen naik 10 feet 20 feet Tau nggak Kan kapanan Kan ini tahu nggak Yang kapal dari Banyuwangi Baik so Apin Enggak Enggak Yang mengurusi Surat jalan Wah Kalian tahu nggak Yang banyak Yang kapal yang jatuh Itu Yang tenggelam Yang kebakar Itu Papaku baru Beli pusul Rugi anjir setengah Pengembaliannya juga Dari Pelayarannya juga Enggak Enggak Full kan Berapa Berapa 10% Bener-bener Aja Itu Pelayarannya 25 atau 40 ya Gila Pokoknya nggak sampai 50 Itu Bawa apa bu? The Fuso baru Sumpah Nah Fuso nya Ada bawa Barang atau gimana? Enggak Baru Brand new Dari Surabaya Berarti emang Bener-bener masih Iya Fresh dari oven Sumpah Belum di Unboxing gitu ya? Belum Masih ada plastik-plastiknya Itu Itu makannya Meledak Gitu Udah Depar ketir Gitu 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 Enggak Tapi itu Dari Pelayarannya Pestitu Ini Si Hekel Apa Si Hekel Masalahnya Apa Si Hekel Emang Salah Di Kapal Ini Hekel Hekel Kebakar Lebih seru Si Bu Kita Pecahin Misalnya Kalau ada Kebakaran Saya Bisa Laripu Bodong Ada Selamat In Dulu Masyarakat Yang Lain Kalau Kita Kan Udah Terdidik Kita Bisa Nyemplung Aja Nanti Masih Warga Tapi Bener Sibu Kalau Misalnya Ada Kapak Kebakar Aslinya Saya Mending Kabur Si Berapa Kata Tersebut Misalnya Terim Kasus Yang Ini Lebih Menarik Ya Jadi Bucet Dulu Yang Baju Wagi Baju Baju Sudah Terlatih Buat Ditangkapi Lebih Serius Gimana Kita Mulai Di Luar Sana Kalian Tau Enggak Kasus Yang Anak Mayan Dulu Oh Siapa Terjadi Perapokan ibu aku pengen ikut enggak, udah kelar, ayo amun rasatu eh, repasus tuh itu li repasus, cepetan itu tanganin gitu liat enggak, 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 enggak enggak, satu, Pak Billy repasus, tolong tanganin silahkan lanjut kalau enggak ada, apa mau nih kor lantas, kor akam, kor mada, BIP sisa tiga pilih lima pilih enam pilih enam pilih dua ten-four, kumandan abisnya ulang, horus dua amun rasatu, nix tiga lanjut pilih empat airbus lima airbus, airbus, jangan airbus tiga aja, tiga kasihan yang lain kamu selanjutnya aja siapa coba ulang, tadi kayaknya udah ada yang absen deh kegel aduh billy, siapa lagi dari kor lantas tuh, Pak udah ada belum tadi udah apa, sengap koran ini aja gue ya, Pak izin membuat berita koran, Pak izin bertanya, Pak, untuk koordinat ltd gas Yang gak buat beri tekor langsung yuk Udah ajang kelamaan Komando sepenuhnya di tangan saya, terima kasih Den 4 Den 4 Budung Merah ada orang gak? Cek gedung merah ada orang gak? Capa orang? Gak tau saya, coba disini coba Dua, dua, dua ya Kalau itu Mau ambil barbernya apa Alvin? Ada orang gak di gedung merah? Gak ada Saya lagi cek Kita sikat aja dulu langsung pak, mau gak? Gak boleh Gedung merah ada pak Yaudah, yuk Di bawah gedung merah semua, kita siap-siap Sikat gedung merah Nanti langsung naikin ya 10-4 Budung kuning ya, kalau gitu Panduin aja dia di gedung merah dulu pak Gosil menurut saya Yaudah, yuk Kita komukin merah-merah nih 4 Saya dimana? Apa? Sisanya dimana? Dua di gedung merah, sisanya dimana? Lima di gedung, eh Gak tau sisanya dimana nih Sisanya di warung kali? Mas saya roaming dulu Setia aja di gedung merah Surgen ada berapa orang? Surgen ada berapa orang? Surgen ada berapa orang? Surgen ada satu aja Ayo Ayo Setelah Get on ya Jadi Jaduh doang itu yang aneh saya nggak bawa 9mm pak, sumpah pak sini, 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 sama saya pak saya banyak, saya banyak sini, sini 6 kan, coba pusing ulang 1, Nyx 2, Amundra 3 Bilih 4 Jalung 5, Maman 6 dah, pak Cukup nggak Ayo, kill Mana? Mereka di gedung merah, naikin gedung merah cepet, gedung merah cepet Mereka di gedung merah, ayo, gedung merah cepet Mereka di gedung merah, sama gedung kuning Sampai jumpa, jangan pecah bareng 2 Naikin aja dah, yuk Rekover nih Naikin 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 ya, dibawah dibawah Ada yang on put, dibawah juga Don ya? Apaan? Don Belum, 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 belum Kedung kuning, gedung kuning Halo, halo Ayo, sikat, sikat, berangkat Siti, jangan terlalu maju Aman, aman, pak Jangan dulu, jangan diras dulu Ijin perbanan On foot Oh, semua naik gedung merah Semua naik gedung merah Wah Saya udah pecah 3 Iya, turun aja Saya hold ya Mereka di gedung kuning semua, ada yang on foot, ada yang di atas Porus, ada bawa face lagi nggak, Porus? Aku nggak ada APD Aduh Berapa? Porus bawa berapa? Bawa 2 kantong 352 Yang on load itu di parkiran ya Thank you, Porus Sama atasnya itu Nembak apa dia? Di atas ada.. Dua orang Tadi ada yang di bawah itu, ada yang kabur dari gedung merah Dua, 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 dibawah di ujung kiri Di ujung gang Aku nggak naik nggak? Belum naik, belum naik Jangan di situ, pilih Ada orang di.. Dua orang di.. Dua, mundur, Billy Oke, Billy Aduh. Tidak ini banget, Jongkok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Oh, denna mu denna mu? Oh, denna mu? Oh, denna mu? Udah, udah, udah Yang asli yang ada badaknya, bro kita temen dulu dong ya kan nanti polisi nanti polisi temennya lagi enggak temennya lupa temennya lupa temen saya lupa yang ini oh cuma satu itu doang ya Pak papa boleh nanti aja Pak udah biarkan aja sudah aman naman-naman-naman di area saja oke halo 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 mbak boleh 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 halo 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 diperompokan gagal lagi here you go here you go iya úa Yang ini sudah ada yang lukis Apa kan? Tuhri Sipu Bagaimana? untuk 45 yang bilang pejat kotak meledakan kepalamu dengan ucuk berita dengan ini kami berikutnya itu tembak tempat untuk sebab pelanggan hukum semua geng kriminal kota kita terkendali itu sudah final Halo Pak baru bisa lagi tapi tapi setelah terlebih dahulu Pak teman-teman akhirnya telah banyak teman-teman minum saya jenis teman-teman ya Hai sih yang berhubungi lo bisa lari tapi tak bisa semuanya tetap tempat ya kalau kita lawan kami 813 terima kasih sebut kami sangat berserapan ya pasti lawan tak akan mundur walau hanya sejata ini kalimat teringat aku bisa buat musuh kementaraan keringatan jadinya panci keributan kalau lari saat dengar sirene polisi on the way lokasi bingung dan sama sudah dalam posisi karena sebentar lagi kalian semua aku habisi yo ayo kejar jangan sampai tertinggal singgung juga porak itu barang ilegal yang memiliki coba tuh hancurkan kota kita kembangkan di depan amankan rumah kita Hai siren yang terbunyi lo bisa lari tapi tak bisa sembunyi melawan anjir aku udah bisa nembak gimana aku langsung dirasaku al of you al anjing atau haduhu Halo pak satu lupa ya Iya pak makasih banyak pak hai 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 oke udah Pak lantai lupa ya lupa lantai lupa hai 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 hati kita gituin nggak kelar belum nih udah 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 coba ya mental game you Sabar Kau tuh gak bisa sabar Bawa sampel aja Paling cukup Udah boleh pulang udah Wih bro Si batu Bener lah bro Batu 15 bulan Tiba 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 Engga ada suara Bil Iya aman Bu Celine Ini ada yang mencari ibu Kenapa kau Бersampa bercanda Ini Suruh ditunggu di dalam Aja dulu Gapapa Entah Pak e Program Pak ini motor nya Kempis gak Pak Kempis Yaeremos Bi dengan Daniel ya Bu jenis-jenis dan koro F-rode tubuh Giselle, saya tubuh ya gua asuna coba, all ready men ke depan nanti ku gembira nanti ku gembira Pak itu bukan di penjara Pak arusnya itu, hukuman sosial itu bukan arusnya Pak Hukuman sosial ya Kamu? Tadi dia... Tidak pada tidak Tadaran Dia memukul saya Bu, terus dia berkata-kata kasar juga tadi Tidak apa-apa deh Tidak apa-apa kalau kayak gitu Tidak apa-apa kalau itu tidak apa-apa emang Tidak Tadi ke Bu C aja dia gitu tadi kan Tidak apa-apa apa-apa Yaudah, makasih Pak Buah suaranya T2 Dia depankan Pol, Pak Lagi T1 ya Diperintahkan Pak Alvin udah kur kumpul sebelumnya, Pak Kok nggak bisa tackle ya? Pakai... 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 Baris 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 baris, resimen baris Siap... Gitu juga Pak Apa, apa aku mau... Halo, suara koda nggak? Halo, halo... Masuk Pak Bilya... Kenapa Bu Kamu yang bener kamu Gak saya salah lompat Bu Iya Bu, saya siap salah Bu Siap salah, saya salah Kena lagi nanti kau harkam nih Iya Bu, siap salah Bu Ini lagi Pak Iksu tadi ngambil mobilnya Pak Kiki kayaknya tadi Hehehe 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 Terima kasih Terima kasih Siap salah Nah kalau misalnya batu tuh dikasih tau gimana Bu Jelasin apa nih Bu Omega 2 di mana kamu Dia bingung Pak Bilya mau masuk di PC mana Siapa ini? Ini? Pawongka Pawongka Pawongka? Udah sekarang gini aja Kau lihat keahlian atau kepintaran dirimu dimana? Nah... Otak apa fisik itu aja Pilih aja dulu Atau berbeda ke darah Ya awalnya Awalnya mau ke Koharka Bukan itu pertanyaan saya Kamu... Gak ngerti pertanyaan Bapak ini coba Coba Pak Bilya Usap dulu Gak gak bercanda Ih... Dengeri betul aku nih Apa sih Noel? Kamu merasa diri kamu Ber... Berini dimana? Bertalenta dimana? Otak Yaudah Udah jelas Ngapain harusnya bilang Gak bisa, gak bisa Udah lah Coba gini Apa yang... Apa yang menjadi pertimbangan kamu coba? Si mau nanya, itu aja dulu Kormada kan kosong Awalnya tadi tanya Pak Maman Saya tanya Yaudah gini sekarang Biar kamu gak makin bingung Kamu... Mau masuk Kormada Karena kosong Atau kamu pengen jadi penerbang? Udah itu aja dulu Ya saya sih sebenernya jadi apa aja Jadi Pak Ya berarti kamunya labil Bingung Bilya Iya gak kanya kan Cowok tuh Cowok tuh gak ada yang labil Betul Betul Kamu dalam berhubungan aja Bisa... Ya oh hey Masa disini labil Iya Apa saya panggil bu Gwendo Biar bu Gwendo Biar bu Gwendo memilih Panggil coba Jangan Mekanik pak Otw ke sana Otw ke sana Otw ke sana 28 Saya pacar pabiliin Iya 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 Nah hanterin Ayodah ayo Pak Pak Pelangi Bapak berapa mbak? Billy itu Pak Maman Pelangi Bapak berapa? Pelangi Bapak berapa? Bentar Tiga tiga Pak Maman tentu Lepang Didepankan Pol 25 25 Pak Maman boleh Kesini gak Pak? Ada yang ingin Masuk ke divisi Bapak Nah ini kayaknya ada yang mau interview deh pak, yang ini pak, belakang ada Ini pak, mau masuk ke divisi bapak, coba bapak Ini kan saya juga nanya pak Maman kan, perjelas Siapa ini? Si Wongka Soalnya ada omongan yang paling saya nggak suka pak Dia bawa-bawa karena divisi bapak kosong, dia mau, dia alasannya itu mau masuk, saya paling nggak suka kayak gitu Kalau emang mau masuk divisi, putuskan gitu loh Saya paling nggak suka orang yang kayak gitu ngomongnya soalnya Karena kosong, karena ini, karena apa Tidak kosong, kan tadi saya bilang, anggota kormat itu ada dulu, cuma yang aktif kan cuma minta Kalau maaf, maaf, silahkan, tidak terbuka Tidak terima dengan lapang dada Saya kan cuma bilang, Pak Permadan lagi rame Kan nanya-nanya, nyantai Lagi jalan kan, ke tol kanan, lagi mau ke Mekang Bukan naik, gimana jangan Ya kalau nggak bilang, Pak Wongka Kalau Pak Wongka memang berbinat Oleh Apa yang mau orang hutan Kan aku di Kalimantan Bang, set Bukan naik, apa itu Cikgu Parah paket, kalau di Kalimantan paket Terus, Pak Wongka mau masuk permana Iya, saya, kan tadi lagi nanya-nanya Lagi nanya-nanya, lagi ngobrol sama Bu Selim Tapi sebelum Bapak putusin, Bapak pikir-pikir lagi Iya, makanya saya lagi pikir-pikir ya Semangat-semangat Bukannya saya menghina divisi Bapak ya Tidak saya, kayak gitu Aman aja, aman Emang, kalau sekarang emang keliatannya lagi Biasanya doang 420 Noel, fotonya Noel Kalau kuali-kuali kan, Pak Pak, kalau kuali kan, Pak Kalau kuali kan, Pak Kalau kuali kan, Pak Terserah, mobil divisi kalian terserah Makanya saya bilang kan, dari awal Pemilihan divisi itu bukan dari Kalian mau masuk karena apa, karena apa Enggak, kalian sadar kemampuan kalian Kalian sadar Posisi kalian Kalian sadar itu Kalian punya interaksi di bagian mana yang kalian Lebih maju Yaudah, maju ke situ gitu loh Saya dari awal masuk polis aja nggak ada tuh Saya pernah kayak Aduh, kepengen ini ya Tapi ini, tapi nggak ada Saya masuk, sabar up Oke, siap Gitu saya Ma Ma Nggak ikut Kalian enak Masian, Ma Udah belajar banyak hal saya Tam-tama Buset Udah langsung Hei, ya gitu lah pokoknya Keras lah didikan saya dulu, Ma Angkatan berapa, Pak Bilih? 11 ya? 10? 11 11 11 mobil ya 11, harusnya saya 10 kayaknya Cuman Waktu itu Berketepatan lah Awww Tapi Keluh Keluh kesah di Keluh harkam apa, Pak? Biasanya Saya keluh, nggak ada kesah, nggak ada Saya menikmati Saya sangat puas dengan apa yang saya jalankan Saya juga sangat puas dengan apa yang saya kerjakan Saya juga puas dengan apa yang dipimpin oleh Bu Celin Nah Saya nggak ada kelukesah, saya Oh itu untuk baru Dibilang capek aja nggak pernah, tadi apa Maman? Pernah nggak Maman? Pernah nggak Maman? Saya ngeluh Gak pernah Sedikitpun Pak Bilih ini orangnya Kok dia bajunya gitu? Namanya tugas negara, Pak Nggak ada kata mengeluh Siapa? Ya intinya benar tadi kata Pak Bilih Yang cocok di bidang kamu, skill kamu Gimana? Aduh Jangan Jangan apa ya Jangan Pokoknya ikutin kata hati lah Betul Ikutin kata hati Kalau emang itu yang terbaik menurut Pak Wongka Yaudah itu yang diambil Yang belakang ini si ini kan, si Jews ya Ada yang mau masuk divisi Cuma dia masih Yang galau Yang mana Pak? Terlalu banyak pertimbangan Saya kan? Si Wongka lagi Ah Saya Yang belakang si Jews ya Bukan, bukan Mbak Sudah ini Pak? Zidan Oh Zidan Iya Pak Pak Bilih, apa kabarnya Pak Bilih? Pak Bilih udah masuk sama Iri Baik Kayak gitu lah Saya Hari-hari siap-siap tanya kakak Ipar mana tau Bil masih sibuk hari-hari tau Bil masih sibuk gitu ada 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 Chris Boy barusan kalah sama anak-anak putih ibu wilayah ini masih koharkam gak Pak Bily? masih lah jil masih soalnya kayak jarang gitu loh gak ada yang bisa ganti posisi dia sumpah ini Pak Bily, Pak Jidan katanya mau masuk koharkam nih Pak Jidan iya Pak ini saya cuma kasih satu ya Pak Jidan ya semoga jadi bahan pikiran Pak Jidan kerjaan koharkam itu kompleks dan tidak sedikit jadi kalau kamu bukan orang yang bekerja keras saya sarankan sih nggak usah kamu bisa lihat dari sekitar kamu lagi mana koharkam saya sih intinya orang yang bisa bener-bener milik koharkam itu orang-orang bekerja keras tahu cara berinteraksi dengan baik tahu etika tahu sopan santun itu aja sih kalau dari saya baik-baik Pak siap pangkat kamu apa sekarang? siapa nama kamu? jidan pangkat kamu apa sekarang? masih tamtam gak Pak? oh iya banyak belajar dulu lah nanti kalau kamu memang bener-bener mau masuk koharkam kamu apapun yang kamu nggak tahu tanya saya pasti jawab apapun yang kamu pengen minta ajarin pasti saya ajarin nih seperti sebelah saya nih tanya aja nih iya saya pas awal-awal udah ajarin eh diem kamu wantar Pol eh 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 hehehe aduh saya nggak bisa ngajak-ngajak gelet aja kerjaan saya nggak bisa lagi nanti nih pakai-pakai ini nih yang kayak di ini saya nih di tanah saya nih lihat di telinganya nih sabar aja oh telinga aman telinga aman telinga aman ini di celana gak aman ini oh iya celana kenapa? nggak boleh nggak boleh eh denny pernah kemana aku masih di kantor eh ketinggalan dia ayo masih di kantor tolonglah Pak Bily aku masih di kantor kepal 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 nggak gitu Pak Bily nggak gitu aku bisi-bisi kok tenang aja tolonglah kita akan diputarin kota dan sebagainya ya iya hati-hati ya cikunya oke apa saya perlu panggil paket dulu buat nganter apd apa? hahahaha ptk apd apa? Siva kata di situ kata apa? Shiba kemandan? ya ada 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 saya mau minta apd face girl tadi aku juga aku minta apd ya abis bu jelasin tuh ke poka tuh mana poka mana bu bu itu di luar kota saya udah jelasin bu secara mat apa apa dia bilang katanya kamu bodo katanya tuh hahaha wah wah nggak bener poka wah dia nggak rupiah kali bu ya cerita aku udah cerita kau bilang rekan kesayangan yang bener kau gak boleh kau saya gak pernah ya ngatain rekan saya tuh kayak begitu ya kamu gak berhak ya kamu ya tadi ku ceritain sama dik ku ceritain terus ku bilang kalau masih belum paham nonton aja vlognya jangan memotong orang kamu memotong terus kamu ya gak menghargai kamu ya ini udah jarang masuk saya sering masuk jadi mainnya sama aja gak apa-apa langsung gak mau gak enak pakai suara tengah putih pilih yang bener kamu serius oh kamu bener aku ngeladang ini iya ngeladang ngeladang apa ini lagi ngurus si baru katanya kayaknya dia ini G1 sih yang kita mana ada ini ada di gurus skripsi bodoh gak kamu bilang kamu masuk kuning-kuning bukan itu ngomong bahasa itu kotor ngomong kayak gini pendidikan langsung skripsi di paleto ini kan saya lanjut gak ada paleto kampus gak ada paleto sekolah SD sampai SMP ini iya wah kamu aku tuh belajar di gereja apa kami tuh kau itu ini yang tepat buat nanti Pak Biri nih jadi Kadir kau nanti dibawanya Pak Biri gimana sih kalau dia belum-belum dibawah aku udah pasti Exo sama Patrick aku yakin ya nih Pak Patrick pasti ngasih ke dia apa sih yang gini ada ada pasti pasti kalau dia masuk ini kita mau bilang apa ya mereka itu milik negara dia kalau mau nanya gimana ya kita kasih tau dari mana ya tapi nanya apa ini kasus ini aduh kita punya aduh kita punya gimana nanya tadi Pak Jarung ya oh ini jembor jemboran aja ayo semuanya bentar nih fast bentar nih sekalian fast dulu nih sini sini Pak Maman ada gak masuk ini kalau loncat dulu ini mau ada ini mau ada patroli terima kasih kemana eh mana aku munggu nih bel apa nih sebelumnya kalian puli sembilan itu ada apa ya di Pak dikasih nggak ada nggak ada apa-apa Pak saya kira ada patroli Pak di pimpin apa itu nggak resimen yang saya suruh bapak siapa ini jalanan oh oke Pak Wily iya iya kok sudah simpan nomor saya eh untuk anggota Yanma penugasan ke hantri ini apa harusnya bisa dimulai Pak iya belum-belum besok saya baru ini saya baru kasih apa namanya untuk semua listnya saya udah kasih nanti di kolom kemungkinan mulai pagi jadi kita bakal ngobrol sekali lagi malam nanti sabar sih lagi ngobrol sama rekan saya bentar ya iya Pak saya masuk ini ruang general kan Pak iya masuk jangan lupa kalian kalau masuk dengan sopa santu di izin masukin ruangan iya Pak di izin masukin ruangan general gitu halo Pak Alvin bukan dalem ah dalem iya maksudku aku pengen ngejuin di izin masukin ruangan Pak Jen pengen apa ngejuin aja sih Pak iya 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 nanti kita bakal obronin lagi kok secara tim itu pasti besok malam tuh pasti secara tim kita omongin lagi karena kalau hari ini aku yakin gak bisa bergerak dari hari ini meli minimal besok belum Pak aku baru dapetin mungkin saya agak yang perlu semangat gapapa gapapa kalau kamu semangat gapapa cuman kan memang ada beberapa poin yang akan ku sampaikan juga lagi ku persiapkan juga itu belum terlalu matang makanya belum ku taruh di website saya susul suki jen dikomanuin ya hmm nggak udah kalau gitu besok ya berhati Pak ya ya mas Zaid para arewan jeneral silahkan berkumpul di ruang jeneral Pak Maman silahkan persiapkan apa yang saya suruh persiapkan sepuluh empat oh bukan hubungan kafe ini oh bukan hubungan kafe ini oh bukan hubungan kafe ini apa yang kau jan jan bener nggak ini selamat jeneral membeli makanan apa 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 Bok iap x2 jangan diperiksa semua perkeli yang keluarkan aja jangan diperiksa semua yang keluarkan aja 76% kapal kendaraan juga selamat menikmati itu ngelamun itu jendinin tempur itu bawa ngelamun jangan kau langsung geledah hai maaf hai 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 ngomong munika block on banyak-banyak mbak mau ngurus PO2 paket aja bro nama gua Ziko ketemuan gua Budi Budi backbone ini abang siapa nih pake topi ini bang mana saya ini ini iya oh kirain polisi tadi jibek 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 oh dia ngatain lu tadi bud iya lu ini pake motor dari tadi ga sih bang gua ngatain apa ngorong aja yang cides panggeng dong lu tadi iya gua nanya ya kan gua bilang temen lu ga jemput ini ziko kornelo iya para ziko temen kesusahan ini ada yang mau interview temen ga boba temen ngebirin susah temen semua temen punya waktu oh kenapa masalahnya apa emang lalu jelek lalu jangan ngatin gua jelek lu ga berani ibu ziba 1.500 1.500 oh iya maaf 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 ya agak padat tadi ibu gimana mbak lagi dimasakin kah itu pak didi itu tuh pak yang cowok pak saya lagi oh oke oke mbak oke 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 1.500 ya 1.500 ya totalnya 2.500.000 eh berapa sih ini mbak 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 sabar sudah 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 saya beres bintang 5 buat bapak ini mbak 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 언니 mbak 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 Pagos skill, ayo mana pagos skill 10-11 pak 10-11 pak Masuk Masuk pak Boleh minta tolong pak, ini ada satu saspek Terima kasih Membawa senjata ilegal, beberapa barang ilegal Makasih ya ibu Ziva Saya bawa ke holding nya pak ya Seribu lagi tolong catat ya Pak, udah tutup Oh, ditutup ya Nanti kabarin aku ya, kalau dia bisa bebek KPU ya Oke oke Terima kasih Bu Jima Billy itu Lieutenant General Alvin Lagi Terima kasih Aduh Pak Polisi Aduh kenceng kali Sorry Pak Bapak baik-baik aja Aman-aman Pak Oh iya iya Sorry Pak ya Aduh Pak Billy 10-2 10-8 kan Pol Ada kecelakaan sedikit Oke nanti Kamu tolong menghadap Pak Exo ya Ada pembahasan 10-4 10-4 Bu Erina Kenapa Bu Erina Udah Linten tuh Bu Oh sebentar Pak Ini saya menunjuk ke ruang jendela Iya Tantama Jonathan To dispatch requesting Ibu Pak Billy Ada perwira lain gak yang bisa interview ya? Iya aku ambil interviewnya udah sabar Nanti aku Diterponin sama Boleh ya Boleh ya Ada waktu kan? Ada ada Pak Oke sini boleh ya Sebentar Sebentar ya Tantama Jonathan To dispatch reporting 10-41 Boleh ya nanti Sesi interview Saya mau Boleh ya Bantuin saya Cuma Siapin satu case Jadi boleh ya Bikin satu case Penanganan yang sering kita bikin Contoh kayak penyanderaan Atau apa Bikin satu case Saya pengen tau Supaya dia Cara menanggapi case itu bagaimana Case yang susah-susah sih Contohnya kayak penyanderaan Contoh kayak aku Biasanya nanya dia tuh Ada penyanderaan Dua warga Satunya warga biasa Satunya Terti kepolisian Apa yang harus dilakukan gitu loh Oh Pilih Menyelamakan yang mana dulu Terus kenapa Gitu Gak gak Jangan biar Jangan dijelasin Biar dia yang Ambil ini sendiri Oh iya Siap 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 Oh case-nya Dua ya case-nya Dua ya Jangan cuman itu Satu lagi mungkin Soal komando atau apa Satu penyanderaan atau komando Oke oke Siap siap Oke Nanti aku Ketemu si Exo dulu Ntar Halo bapak Bapak duduk sebentar ya pak ya Nanti Sebentar lagi saya akan interview ya Oke Saya nampil visual bakal saya pecat gitu Bapak Terima kasih hai 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 malam pabilih malam Pak Rompi baru ini berat ya bawa-bawa ini rompi saya waktu tamtama saya pakai lagi karena saya kangen aja jaman saya tamtama di Facebook Cianu berhubungi saya tadi yuk itu mengenang limbar lima iya kan keluar pintu tes rokok sambil sendirian enggak sambil sendirian itu pun ruangan helinya gede juga itu mana ada malah makin kecil lebih kecil lebih kecil inilah lebih kecil yang di atas Oh berarti lebih gedean garasinya ya iya lebih gede-gerasinya kan luas tuh terus luas Iya sering dijadiin tenwannya kayak berteduh gitu keren sama ruang tenwannya kan yang dipestasi gede gede kerennya tempat tim banyak kalau disini kan gedean penyiasat ya Pak pilih itu Pak Exo betul 15 kemarin saya diajakin koboi bagus tuh kalah lagi deh motong nih kalau lagi malu saya ambil di ruang interview untuk mencatat dokumen jadi katanya Bu C harus pulih mah kita ngobrol kenapa eh terkait tutup siapa namanya Oh kasus kita kenapa ya untuk bukan apa namanya terkait ungu-ungu dan kuning-kuning ini jadi ungu-ungu dan kuning-kuning ini kan ungu-ungu mau ekspansi ke wilayah pengunding ya tadi ya Pak tadi ada udah ngaku mereka bahasa kasarnya tuh mereka dapat masukan dari beberapa anggota mereka mereka nyari masalah dengan cara itu mereka mau ambil tongkrongan itu terus hmm tadi saya udah ngobrol sama kekuannya oh yang tadi ya apa yang tadi ya apa yang tadi ya misalnya mereka dari pihak ungu-ungu ini bukan yang mau ngambil arah paradise tetapi mereka mau pindah dari ke kilala ke arah Grove Street tapi dapat dari ya maksudnya dari Pak Aron ini tidak suka gitu loh maksudnya wilayah diganggu atau diberbagi gitu loh padahal dari ungu-ungu ini sudah ada itikat untuk mau mengajak bekerja sama apabila diperbolehkan untuk nongkrong di daerah sana seperti itu tapi apa namanya Pak Aron tidak mau dan ada kata-kata dari Pak Aron itu yang bikin ungu ini parah seperti itu jadi enggak sabar deh aku tuh paling gak suka kalau orang tuh kayak merasa mereka salah eh mereka bener gitu aku gak suka itu dan kayak cengeng banget gitu loh mereka udah istilahnya gini kita ngomong kasar aja mereka udah cari masalah sama orang terus orang yang sono respon terus mereka ngelakuin hal yang sama yang ini nembak ini yang ini nembak itu jadi itu terus tadi seharian jadi menurutku gimana ya Pak Exo ngomongnya sama-sama sih iya sama-sama mereka juga sama-sama kok iya sama-sama salah kok menurut saya iya terus Pak Exo nah terus mereka ini itu bentar saya sudah lagi nyater juga sih Pak Biklin saya pusing juga lagi jadi dia ini apa namanya tim geng sini mau pindah kesana dan dia ini tidak diterima sehingga terlawanan dari pihak punya pusing sehingga terjadilah perang tersebut apronet anak-anaknya kungungu ini tidak terima bahwasannya ada omongan dari Pak Ron yang menyinggung atau bikin panas anak kungungu itu perpecahannya dari tadi pihak kuning-kuning ini juga menyerbu waktu kemarin itu ada simulasi pihak kuning-kuning ini menyerbu daerah Tekilala dia diancam bahwasannya kalau semisal anak ungu-ungu keluar dari Tekilala dibantai habis memang pihak kuning-kuning gitu loh dan makanya sampai sekarang ini sampai sore tadi sampai tadi si Sabta sama si Jama datang itu karena ada ancaman tersebut dan tadi saya bilang kalau semisal ya bagaimanapun juga ya Pak Pak Mama tentu oke kalau semisal emang mereka mau seperti itu kita polisi sebagai polisi kita akan turun tangan dalam arti turun tangan ini akan sweeping daerah mereka mereka apabila Aaron ini dan grupnya G1 GS itu menyerbu Tekilala kita akan tindak di tempat dan tadi untuk pihak ungu-ungu siap untuk akan dimediasi seperti itu diterangkan oleh pihak kepolisian karena permasalahan ini gak akan bakal terus-terusan mereka juga sayang nyawa ternyata tadi saya saya cukup ketawa sih ternyata lo sayang nyawa juga ya sebenarnya gini Pekso Pekso kita tahu jelas ya rata-rata tuh tongkrongan tuh pasti ada yang namanya garasi kan nah sedangkan untuk daerah Grove Street setahu saya garasi itu hanya satu makanya mungkin saya gak tahu ini penelitian saya ya makanya mungkin bisa jadi kenapa kuning ini juga ngamuk karena mungkin gini loh Pak kita kan gak tahu ya apa yang mereka obrolin ya iya betul tapi kayak saya sih feeling saya apalagi kan aduh kita tahu lah mulut-mulut mereka itu gimana kalau udah ngomong gitu loh selanjutnya kemana Pak kan kalau tadi penjelasan Pekso pihak ungu merasa tidak terima gitu kan dengan perkataan mungkin ada juga perkataan dari ungu yang kuning bikin ungu memicu iya itu yang kita iya iya itu dia makanya itu apa namanya saya bilang ke mereka bahwasannya mereka juga salah gitu loh saya gak pernah gak pernah membenarkan apa tapi mereka pun salah gitu loh apa atas dasar ya siapa sih lu lu punya kampung tapi kampung lu dijajah gitu tiba-tiba sama orang asing lu kesel gak ya kesel lah gitu loh dia menyadari itu kok tapi mereka itu datang membawa kerjasama gitu loh tapi ya kuning-kuning ini tidak suka gitu loh ya terus sih ya kalau saya sih ya itu hal yang wajar lah gitu loh saya gini Pak saya sudah maksudnya saya di selama di kota ini sebagai kepolisian saya sudah membaca bahwasannya oh Rugnas itu wilayahnya siapa wilayah terbesar itu punya anak Losetos tuh Sandy Shores itu punya mereka semua itu ya kan walaupun ya mereka itu klaim gue penjaga Sandy Shores gitu loh mungkin ada yang lain bla 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 Viper atau yang gimana itu itu udah dibagi-bagi wilayahnya nah mereka ini mau ekspansi ya wajar aja kalau mereka menyatakan peperangan gitu loh oke jadi apa yang mau Pak Ekso tambahkan untuk kita mendamaikan mereka nih 812 kalau dari saya kalau dari saya kan tadi saya udah bilang sama Bu Shailin bahwasannya mungkin dari pihak Hunter kita disini kan kita bersikapnya netral ya Pak ya selalu ya mungkin nanti ada penjagaan mungkin ya mungkin dari pihak Hunter bisa ditolong gitu Pak apa namanya untuk mengarahkan nih Pak Billy ke daerah Tekilalah udah sembari Pak Aron ini datang ke kampul untuk menjelaskan yang sebenar-benarnya gitu loh nah ketika ada mendingan kita temuin aja sih Aron sama si Aani ya nanti nanti kita kan ada ada apa namanya tugas yang lain Pak oke ya makanya aku bilang sebenarnya gini kalau kita mau bikin ini kita mau kerjain lama aku yakin orang mereka udah bilang sendiri kok tadi pas di holding sale ini gak bakal berhenti Pak udah bilang gitu makanya aku bilang kita juga ada tugas berat sekarang aku juga lagi siapin semua dokumen yang mau aku taruh di website nah pertanyaanku ini kita mau urus apa enggak? kalau kita mau urus lebih baik cepet karena besok kuya-kuya kan udah gak bisa karena besok aku udah bakalan fokus tentang kita gitu loh asik tentang kita tapi iya masalahnya gak apa masalah ini juga gak saya yakin juga gak akan kelar juga malam ini makanya karena karena situasinya ini masih sangat apa panas gitu loh dari ini ya saya jamin ini dalam waktu kedepan nih beberapa jam kedepan itu anak kuning-kuning dan ungu perang saya berani jamin itu yaudah kalau nanti mereka perang yaudah kalau menurutku sih kita damaiin disitu sih ya makanya ini sementara ini apa namanya sambil kita mempersiapkan untuk apa namanya apa namanya apa namanya pengpenjagaan apa sih namanya itu tadi ke merah-merah itu apa namanya kan kita dapet tugas kesianlah pak ya bukan hari ini dong masa langsung hari ini jalan dokumen aja belum masuk semua aku aja belum masukin gimana sih sebentar sebentar ini nelfon siapa sih ya halo halo pak iya kecil banget cuara kamu iya ada ada gimana gimana iya iya terus-terus iya iya terus-terus iya Urut iya enggak ya sayahmat ngerti oke saya minta untuk kalian tetap aktifitas Seperti biasa di Tequila Mungkin dari saya Mungkin ada beberapa anggota Parasana Jadi 813 813 813 813 813 813 Apa namanya Apa namanya Tadi kan saya sudah bilang Kalau bahwasannya Saya akan Ketongkrongan Bapak atau Tequila Untuk melakukan penjagaan Apabila disana terjadi Ada penembakan Kami akan langsung Sigap langsung Siapa duluan Pengerti kan Pak Oke Oke Saya langsung menuju ke sana ya Pak Mari Aduh kacau kan tuh Kenapa Anak biru-biru Ikutan juga Cah perang nih Jadi Anak kuning Membayar biru-biru Ini Ini jangan sampai Jangan sampai bocor ya Kita Konsumsikan Tidak Apa namanya Ada apa-apa gitu Tapi Kak An ini Ngomong tadi Bahwasannya Anak biru-biru ini Mau ikut campur Dalam peperangannya Kuning-kuning Dimana Biru-biru ini Memihak kepada Kuning-kuning Oke Sekarang gimana Kita langsung berada ke sana Kalau menurut saya sih Kita langsung berada ke sana Karena sudah ditunggu Itu anak Iya Ini ladang clear Kita lanjut ke penjualan Fixed prop Fixed prop Fixed prop Fixed prop Fixed prop Pixo 10-2 Luju ke Tequila Ten-4 ... *** Kearang selamat menikmati halo 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 Hai kenapa ini dengan bapak siapa nih Waalaikumsalam saya mau menongkrong aja Oh iya pun salam dulu Pak salam dulu saya lagi nanya loh dengan bapak siapa saya menongkrong aja kenapa luka siapa sini terluka potong rambutnya kayak baru ini saya lihat nih baru potong luka Exo luka Exo bener baik soya iya 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 kenapa nih Pak rambut begini mau tampil ini aja apa namanya lebih presa jambah ya kumpulin ini kena tahu apa biru-biru disini gapapa lagi pengen ketemu menang-menangnya udah diambil alipak udah diambil alipak udah diambil alipak beli tubuh leah iya pak kopi boleh merapat ke tequila kalau bahamas juga saya sering ke bahamas juga kadang-kadang tapi sepi juga kadang-kadang makanya saya sering ke saya juga kadang-kadang ke yellowjack itu lebih seru juga sekarang eh kocak banget anjing ungu ngelempel RP ungunya ciut anjing apa tuh pengalian wilayah gimana tuh enggak 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 emang pengen ngomong-ngomong aja tadi katanya disuruh tunggu aja dulu disini atau tadi lagi keluar bentar ke arah paling itu kemana enggak lagi maka enggak enggak ngomong-ngomong aja tadi Pak tapi enggak banget aku sempet sini soalnya tuh tadi tiga motor atau dua motor tiga 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 motor dari nah saya kurang paham kalau divisi mana kok harga mau bagaimana kurang paham tuh pokoknya tiga motor aja iya kok harga beti polisi kesini duluan tadi iya iya tiga motor apa sekitar 10 menit sebelum bapak lah kira-kira tiga motor lima orang postur gue nggak tahu deh mungkin lagi jalan-jalan yuk patroli iya iya tadi dibilang katanya wabak cek adanya sekitar aja aman-aman pasin saya lupa lah saya lupa Oh Pak Nyx namanya Pak Nyx Pak Nyx dari mana Pak Bilih ha lepasus Oh lagi sana lagi puter-puter aja biasa cari angin Udahlah kenapa di luar-luar begini kenapa di dalam aja enggak apa-apa Pak kan anak-anak nilala pun yang biasanya ngelayanin order berhasil macam namun anak umum ya kalau nggak ada anak umumnya kita nggak nggak bisa ngapa-ngapain juga dong iya sih ya Iya emang lagi nyatanya nunggu-nunggu nih Pak saya lagi pengen hangover ini sedih keras-keras kelas pusing-pusing-pusing ya kan nunggu-nunggu-nunggu ada apa-apa ada masalah nggak 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 selamanya kita ngobrol itu ada masalah apa-apa betul gitu ya Bapak kepo ya Bapak bertanya-tanya ya ibu-ibu ibu-ibu mundur ayo sini nama-nama-nama Bu Erinda juga mau ikut minum ke hehehe Ayo kita minum-minum lah ayolah iya boleh Pak masuk aja sih tuh Pak ketekilah lah Pak langsung gaca partenternya saya sering menunggu ya iya lojak gimana tuh bau keringat nggak Pak kalau disana ayam sih kadang-kadang elemas panas banget soalnya Pak deras ya disana saya nggak pernah main ke sana makannya tapi lebih eliten bahamas sih Pak iya betul emang apa namanya bahamas emang tempatnya orang-orang berduit ya kalau di kota ini ya tapi beda kelas memang Pak iya saya sesekali aja saya kalau menghamburkan duit disana juga aduh tapi kalau misalnya nge-perdas kurang banyak ininya sih apa namanya orang-orang ya orang-orang apa cewek Pak ya you know lah nah tuh kau baru ngomong tuh tau ya kan ngerti 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 jadi itu yang dicari iya Pak terus di teki lala ada ceweknya bagi sama aja ini kagak ada Pak bau keringat juga dalam itu teki lala teki lala ini saya sih nggak nyumbok ringat tapi emang serak-serak orang-orangnya serak-serak semua ya iya 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 bener-bener tapi emang beli nyari yang kewanitaan-kewanitaan gitu Pak iya nyarinya ya yang ada suguhan seperti itunya gitu udah kayak sabun kewanitaan eh wanita-wanitaan kalau ada wanitanya itu poin plus lah emang nggak? gue agak salah fokus nih bertulnya pria-pria berseragamnya sudah menyimpan misteri masing-masing pastinya betul bukan berseragam tapi ya namanya manusia itu kan desire ya Pak ya betul last 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 Pak kita ngomong sambil minum dulu Kak Pak dalam maka aja saya dunggu ini di kera saya kira daku daku gugu ini nggak ada kalau masih dikunci Pak gimana cara kita masuk ada ya punya nomor teleponnya nggak nih saya pengen apa namanya minum-minum di dalam ternyataan oh katanya lagi ada urusan mentang iklan-iklan Pak udah udah saya twitter Pak agar mereka buka mungkin ini bu siapa ya saya lupa nih di ujung nih saya mpok-mpok ah iya kamu lah tuh iya mpok ya kamu lah kamu lah iya itu kamu lah iya itu lah pak nama kamu ya udahlah ngapain disini panas-panasan kita sama aja kayak anak apa namanya anak sebelah kan sebelah siapa itu saya anak-anak ini apa nanya keringet tuh bau keringet tuh loh jatuh usah kan kita malah manggil ungu malah putih yang datang nih Pak agak nah kalau ini nggak ngerti nih ini kita nggak ada apa sih ya ini ada apa sih ya ada apa sih dibayar kan bisa tanya juga deh kalau kita nggak tahu apa-apa nih kalau yang ini nih atau kita mau hangover di dalam kan boleh-boleh aja ya nggak bisa dibayarin semua ya Pak ya tenang hari ini saya bayar nah saya takut apa abisnya tapi ntar saya takut dibungkus takut dibungkus pak jangan kalau cowok dibungkus sama cowok dibungkus itu aneh gitu ya kan kalau cewek yang dibungkus nggak masalah saya beli itu Pak Ji beli itu Pak Ji beli itu Pak Ji beli itu Pak Ji eh bapak lagi sibuk kah negatif pak lagi oke bapak langsung sepul-lapan ke arah TKMS ya tunggu teman pak terimakasih Pak Ji udah lah mending lemah aja beningan kita silaturan di dalam-dangan dikunci pak dikunci kah nah gimana caranya pak kan dikunci itu digembok gimana cara masuk coba ada yang ngembrol menang putih kenapa tuh ada yang punya nomor telepon nggak sih nyari nomor juga oke oke kayak lutung anjing di atas sana mana sih dia oh ini no no lihat loh kenapa itu biasa biasa kenapa ngembrolnya beda ya Bu mana beda atau beda adeknya itachi tinggal nunggu malam aja ibu siapa nih erina pak oh ibu erina bentar ya bentar tunggu sebentar ya monggo monggo pak monggo pak temen saya ngecek tuh si ayat tuh kunci apa nggaknya kunci kan kunci ayat ya oh udah oh udah kunci ih benteng lagi nih oh iya kayaknya ada yang ulang tahun deh ini ya hanya pada kesini deh oh iya beneran try maskot bar siap oke oke selamat menikmati ada tukung bakso juga kan lu gak tau Cik di dalam begituan kan biasanya ada nasi goreng juga oh ya tapi kenapa harus bakso multi-telan berarti kan masakannya gak selalu cuman chicken wing gitu chicken wing onion ring standar-standaran cuman buang-buang duit mentok-mentok dorongannya kacang kalau gak tempe goreng-garing sama garam orang papa gak mau nongkrong disini aja pak untuk kedepannya pak jadi aku ada saran nama gitu ini namanya iya 18 the police street gitu the police street iya 18th nya udah agak kurang jelas jalan pikirannya 18th itu ya gak usah ditangkapin seru-seru gak usah gak usah jadi IQ nya muter-muternya disitu orang buntu semua itu saya segenap keluarga saya minta mak jawaban aja lah polisnya bapak ngomong apa tadi pak anggota bapak yang namanya pak jidan ada gak ngomong apa bilang open pak kita open di dalam itu pak aduh perempuan perempuan kamu ya kamu ya kamu ya ada 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 emang gak di respon aja kamu emang kenapa itu pak udah kalian di perampokan udahlah siapa ya iya aku yang ngebagain congel-congel aja pak ini apa ke saya ini pak oke jangan bilang open-open depan saya saya langsung bisa ngomong ronta-ronta saya kalau kamu bilang open itu iya pak anggota bapak yang namanya jidana jidana ada itu dicariin itu ya pas saya mau ketemu pak sama dia bu eh sumpah yang mau ketemu banget sepanya bu memang bu hah dia tuh gak tau keluarga yang tertinggal atau gimana iya saya saya mau menanyakan dia nih asal-usulnya dari mana soalnya emak bapak saya dulu itu emang seneng bersuapi dan beristri jadi saya takut ini dia saudara saya yang keberapa puluh gitu saya menanyakan ini makanya saya mau bertemu ini pak bu kok bisa yakin itu saudaranya bu justru itu kan makanya mau ketemu dulu bu makanya saya belum ketanya nama belakangnya tuh hadir dia bu oh nama belakangnya sama kalau saya sih oh gak ya punya saudara lagi makanya saya mau bertanya ini mau ketemu orangnya langsung ada di kanpol tadi kan kalau di kanpol saya mau naik pak cuman seharusnya sih gak pak saya tahan sebisa mungkin tapi gak ada berbau yang permasalahan mungkin apalah ungu nih kenapa gitu mungkin emang ada sempet crash gitu ungu saw biru enggak 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 kalau pun ada crash pasti pihak dari kepolisian pasti dapet info pak enggak mungkin enggak saya percayalah badan kepolisian pasti mengetahui hal tersebut cuma kalau ngomong urusan oke deh saya fair aja deh enggak apa-apa deh saya ada rencana naruh saham di tekelala juga pak di kantor samsat urusan bisnis urusan bisnis saya di kantor samsat saya pengen coba offer something ke mereka untuk saya negosiasikan mereka terima apa enggak ya saya masa urusan mereka cuma saya pengen coba aja karena sayang-sayang aja pak kalau punya uang gak muter ibaratnya kan gitu urusannya gitu doang kok urusan bisnis aja pointnya oke mungkin ya itu internal kalian lah tapi saya minta untuk dijamin gitu pak luka kan disini kan ya maksudnya saya melihat pak luka ini kan memang ya yang dipandang lah gitu bisa dijaminkan untuk tidak ada kayaknya mungkin keributan dan lain-lain iya iya sebisa sebisa mungkin pak pokoknya saya tahan untuk masalah yang masalah dengan ini kenapa? oh pak maaf saya ada pengen keluarga sebentar saya disabut dari sini nih ya silahkan silahkan ya iso pak billy pak satu lagi pak yanma silahkan mari mari pak ya yuk kasih biar nanti kita ngobrol lagi pak ya siap-siap pak pak billy iya aku ingin menunggu ayo ke dalam lah yuk ini tunggu pak kalau cara pindah devisi itu benar ya galam 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 pak kamu udah apa? aku udah share kak kamu lihat di atas tuh proposal perpindahan kamu bikin proposal kamu semenarik mungkin sebelum bikin proposal kamu ngomong ke kadif kamu dulu which is letnan general alvin setelah kamu ngomong ke pak yan kalau pak yan mengizinkan kamu langsung ngobrol ke kadif kepala yang kamu ingin masukin divisinya baru masukin kamu punya CV terakhir surat perpindahannya proposalnya oke oke paham paham kan? iya paham pak emang kamu masuk divisi mana sih? kurhakam lah emang emang kamu eh ke dalam aja lah kita mau nangin yuk hormat aja pak disini aja lah aku kemarin ditembakin di atas ini namanya juga kekerjaan ini ungu-unggu kayaknya panik aku aku panik kejar satu kota ini kayaknya apa pak? iyalah mereka itu jujur ya aku bukan membela mana-mana mereka itu mulutnya besar doang siapa pak? konteks dong konteks dong kenapa ungu-unggu? udah kayak gini minta bantuan polisi pula oh kebayang kan? eh ya aku heran ini kan kurang-kurangnya anak ungu EXO kau kurang-kurangin EXO basa-basi EXO gak apa-apa biar asik aja ngantir terus kok pak kok tutup loh gak apa-apa pak itu tuh namanya teknik pendekatan tapi nampak juga pak sebasinya pak tuduh poin aja tuduh poin juga kita kan gak bisa membocorkan kenapa halang kita masuk kesini ada ungu kenapa sih? gak ada orang iya karena mereka semua lagi berk kocor ke acir gimana tuh? ini mereka ini lagi dalam situasi yang sangat penting jadi mereka ini sudah masih wih akhirnya sudah tidak bisa main beli biar udah ada aja apa-apa bilik halo aku tanya ciku dulu gimana apaan ini anak-anak biru-biru sudah cabut ya kayaknya kalau misalnya kalau misalnya mau kesini ya gak apa-apa kita ada disini Pak Ekso mulet gede tapi udah begini nyari polisi pula enggak enggak bisa buka hape iya tete aja Pak Ekso iya tete aja F3 apa itu apa itu oh iya asafirullah asana keteplosan saya tapi saya gak peduli mau dia kayak gimana mau terbesar atau kayak gimana Pak Pak Ekso apa kenapa kamu manggil-manggil Pak Ekso Pak Ekso kamu kenapa eh keluar kota pula jambak deh ya gini loh saya sebenarnya kenapa maksudnya kenapa bahasa-bahasa gitu Pak saya bingung juga maksudnya ini kan apaan ya dari pihak apa biru-biru ini kan dia kan pengen ambil tempat ini karena ambil tempat ini gitu kan ya kita tuh sebisa mungkin tuh karena menjaga tempat ini tapi ya apa namanya bagaimanapun juga ini tempatnya dia gitu gak ada semua tempat dari ujung paletos sampai ujung pulau cayo punya negara gak ada Pak Bili juga itu kalau mungkin saya perbedaannya gitu Pak kalau saya saya ini sangat menghormati warga setempat gitu loh mereka ini kan ada yang kecil dan besara di daerah tersebut gitu paham cuman kalau aku sih ngeliat kasus ini sebenernya simple kita bisa bela salah satu kalau salah satu gak berulah sedangkan pada faktanya kau kan gak-gak-gak belum bangun tadi siang kan mereka tuh udah saling menembaki iya dan yang lucunya yang lucu menurut saya nih ya kayak sekarang ya gini loh tapi gak fair juga dong apa namanya kalau kita misalnya membelai yang sedang dikempur gitu loh gak fair menurutku sebenarnya aku males malah belain-belain-belain gitu toh mereka juga udah membuat masalah duluan sekarang mereka kayak begini ya saya ngerti gitu loh itu kan idealisnya sepertinya kita loh ngerti tapi kan kalau misalnya tidak ada yang namanya seperti ini itu kan juga dipandangnya juga makin parah dong sama warga gitu loh sebenarnya saya juga ngapain saya begini mending saya 1043 saya jalan pergi kemana itu juga sebenarnya males emang kamu jarang 1043 lama enak aja saya di minggu-minggu kemarin tuh lagi apa namanya bencara-bencara ya tapi lagi minggu-minggu ini saya lagi aduh misalnya hidup saya di kepolisian terus pak saya pengen coba yang lain-lain gitu adiknya saya pengen bikin gelap-gelap tapi saya sadar saya polisi itu lupa maksudnya mana nih mana nih yang yang kata digempur nih gak akan datang halo halo loh kan kita permintaan mereka itu dia meminta untuk kita untuk menjaga daerah-daerah sini oh saya emang gak mau itu perintah dari bu Shelling loh sabar ketelpon tiba begini minta bantuan lemah kemudian kemudian hai 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 hihihi Hai Hai Pak Gigi gimana sebentar Pak saya ada kasus ini saya backup dulu mana Pak saya backup Pak pengangkatan saya backup ya oh iya pengangkatan dan memang yang minum yang yang dan 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 Terima kasih. 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 wih tongkrongan buat sini mah nggak nahan ya dulu gue nongkrong di atas suatu sana tuh ini dulu ah dulu udah hidup waktu ini masa gedung ini mirip mirip sama kayak tempat saya dulu kamu juga mirip sama babangan saya dulu ngomong orang yang sama ya sebenernya tuh kayak gini tuh sebenernya gini nggak ngapasin waktu aja sebenernya aku juga sebenernya gini loh stylemu dan styleku tuh berbeda ibarat gini ya gue kasih tau mbak kau ya gue kasih tau nih ya gue kasih tau nih ya kau itu tipikal Jokowi aku tuh tipikal ahok paham kan anjing lang dibawah-bawah lah Jokowi co loh bukan itu kan tipikal bukan tipikal itu kan berarti kan cara menyelesaikan masalah gitu aku tipikal orang yang frontal memang panutanku dia dan kau tipikal orang yang lebih bisa santai dulu itu bahasa basi bahasa BC Iya makanya aku bilang kenapa memang aku milih team Hunter karena tipikal aku begitu padahal sebenernya aku pun pengen jadi shield gitu loh emang BC ku juga disitu kan Hai cuman ya menurutku gini loh aku sengaja aku akan 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 memainkan pola itu nanti kalau mereka ngumpul sini aku akan membuat mereka merasa mereka dibutuhkan banget mereka rendah banget aku akan bikin begitu lihat aja nanti silahkan memang pada ujungnya kita akan membantu mereka untuk mendamaikan cuman aku pengen lihat mereka terima enggak posnya mereka di bawah itu aja Hai oke perinfo Hai geru ya Hai gimana mereka oke oke Hai tuh apa namanya eh apa namanya si Bu Irina lagi di seri suai Hai kalau kalau aku gimana ya Wil lebih lihat dulu sih apa namanya permasalahannya ini apa selama enggak kurang ajar ya kalau kalau aku kan tadi kan aku udah ngeliat orang-orang ini kayak anjing iya ngeliat orang nih kayak udah pada kayak hai itu sebenarnya jujur aja orang-orang di kota nih apa ya beda loh sama zamannya di sampah Hai lapau Hai kau Hai neng yang dulu-dulu lah ste aku dapat cerita dengan bahwa tembuk itu orang-orangnya dulu maksudnya enak-enak tapi kalau sekarang Hai pada pinter gitu Hai dalam artian pinter ya emang lu udah paling pinter dah daripada kita gitu loh si paling kasih si paling pinter tuh ya lu dikasih tahunya ke usah yang nanti iya sih paling ngerti gitu loh Hai kadang-kadang udah ngotot-ngotot salah dia yang salah ya kayak contohnya kasus ini nih udah salah yang tertolongnya ke polisi gitu loh muster Hai bukannya Hai gua pengen ngemis-ngemis dari lu tapi itu udah tahu kita seperti ini kita udah relain kayak gini dari kepolisian itu juga lah apa namanya respect juga lah muster bahasa lu titur kata lu tuh diperbaikin gitu Maksudnya ya whatever lu mau kayak gimana di luar tapi gue tuh sebenernya jujur aja gitu loh gue mengharapkan ada timbal baliknya kayak gue nih sebenernya gue sama luka ya luka tuh Hai asal tahu aja bilang tuh dia okil sih kalau gue jadi cara dia membalikkan faktanya tuh lebih parah daripada juan itu salah satu orang yang sebenernya bukannya gue hindarin ya tapi eh harus diperhitungkan gue Hai tadi yang gue ajak kepol tuh tuh luka itu orang yang salah satu dia harus diperhitungkan gue gue jujur respect sama dia itu Tunggu hai 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 caranya santai Suka gue pelucaran orang-orang Semuanya bisa lah Bisa cuy Bisa Aku sih tipe kalo orang yang Berpendidikan ku ada fakta sih Fakta apa yang ku temukan, fakta apa yang ku dapat Valid Dia masih berkelit Ya, begini salah Ya, apa namanya Ya mau Alasan boh gimana pun loh Itu Udah ada di depan mata, fakta yang udah di depan mata Emang gak bisa di, apa ya Gak bisa di Gak gugat gitu loh Istilah kasarnya Eh, coba temen lagi, temen-temen lagi suruh kesini, aneh Gak tau nih mereka di mana nanti Telfon, telfon Halo? Gimana an? Gimana an? An? Gimana? Gimana mau pegang namput telfonnya gak? Gak ada Dia, gue, suara gue kok gak bisa ditelfon aja Berapa? 081 Cing nomor relasi Terus 9 ke 3 kali Terus 4379 Ntar gue ngeras cu 5 ke 3 kali Sirena berbunyi Lor bisa lari tapi tak bisa sembunyi Melawan hukum berarti melawan kami 813 saatnya patroli Sirena berbunyi Lor bisa lari tapi tak bisa sembunyi Melawan hukum berarti melawan kami 813 saatnya patroli Komandan beri komando langsung keluar dari radio 10 ke 4 siap menuju ke tempat Pasukan dulu haram amankan semua lokasi Remove di TKP pastikan situasi Di ujung bro face to face perang tembakan Tragedi kunci kau takkan bisa lari Menghindar ku tak sempat kriminal berjatuhan Yes, we're the police Tak bisa kau remekan Kami genger sebenarnya di kota ini Bukan mafia katil atau sano penarki Maju sini sudah kau yang bilang pejahat kota Ku ledakan kepalamu dengan tujuh bereta Dengan ini kami beri ultimatum Tembak di tempat untuk semua pelanggan hukum Bagi semua geng kriminal Kota kita terkendali itu sudah final Sirena berbunyi Lor bisa lari tapi tak bisa sembunyi Melawan hukum berarti melawan kami 813 saatnya patroli Sebut kami satu pasukan tunggal Pasmi lawan takkan mundur walau hanya sejengkel Ini kalimat ringatan Bisa buat suku kemetar keringatan Jadi stop pancing keributan Kalian lari saat dengar sirena polisi On the way lokasi Primok dan Samara Sudah dalam posisi Karena sebentar lagi kalian semua ku habisi Ayo kejar jangan sampai tertinggal Singkong juga boraks itu barang ilegal Saat para mafia coba tuh hancurkan kota kita Kami kan selalu di depan amankan kota kita Sirena berbunyi Lo bisa lari tapi tak bisa sembunyi Melawan hukum berarti melawan kami 813 saatnya patroli Bilih tuji Jika mau udah sisir bagian situ ketemu anak umum enggak Negatif Kalau ketemu anak-anak lain Ada tadi anak biru Ini yang tadi lapor tadi pak Oke 10-4 Coba mau lewat ke pedagang siapa tau anak 10-4 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati nyuruh-mudur dia yang kena aku lu gak bisa dorong ini aku juga gak bisa masuk aneh nih batu nih mobilnya mobil koim nih pak tapi bisa ya belakangnya ya oh, itu bisa dorong saya kan aku, saya tuh remai kejar itu, satu ya kejar, 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 kejar dia oke oke coba coba saya dorong foto foto, aku batu kejar itu ini pokoknya depan saya pak mobil gimana nih pak, yang naik mobil kejar, 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 kejar oke, ini depan saya nih tentu, tentu, pak, pengajaran open, open ini pak, depan saya pak tentu, tentu open ya, dia udah open open, open, open aja tembak bannya ungu-ungu udah open apa, 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 apa aku kasih aku sadi saya pak tentu aku 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 Lepas tadi, ke arah itu Yang lain, lo sih semua kah? Yang kalian kejar? Ada dua suspect, Pak, di sini Tadi yang open di mana? Yang open deket RS Lama Pak Amas, Pak Amas Aduh, nih, tapi Iya, Pak kejar Aduh, aduh, aduh Gak ada kendaraan, ada yang bisa backup kendaraan roda empat? Lokasi penembakan mass bank, saya keliarin, Pak, ya Silahkan, silahkan Oke Baiklah, komando saya ambil alih semua, ya Silahkan Yang di kasino sudah dikelirkan Saya minta anggota empat backup ke sana Silahkan, langsung Minimal enam orang standby di sana Lalu di mass bank, silahkan Ambil bis juga Diam barah Ambil bis untuk di mass bank Setelah itu, ketika dikelirkan, ambil bis untuk di mass bank Setelah itu, yang suspect Dua orang di Bahamas Silahkan dipindahkan menggunakan kendaraan untuk disatukan ke mass bank Motor gak akan dikitain dulu Sama adalah Gak usah, gak usah Nanti kita habis dari mass bank Bawa mobil ke 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 Oke Hah? Bukan yang di sini, Pak? Oh, ini ungu ya? Ini ungu Aduh Nice bank, Pak Iya, 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 iya Pak Maman, Pak Brigit Maman, tungguin aku nanti ya Antara nangkukan, Pak, buat ambil bus Aman, aman, aman Ten, four, komandan Kelas Berkijen ini kormadan, ide Eh, sabar, 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 Pak Aku pengen di depan, Pak Boleh, boleh, gas Nah Bill itu dispatch, ini untuk yang di mass bank, saya izin membawa bus ya, Pak Bersilokan Udah, udah, barah, barah, udah, barah Oke Oke, ten-four Eh, Lina tepuk, ya Gimana, Pak, Bill? Mau kemana? Kita lihat di daerah sana aja, udah ada yang bawa bus belum? Di sana udah, kayak tadi Ya udah Gak ada, gak ada yang bawa bus Yang di sana banyak, kayaknya Coba, Pak, Pak, tebang aja, Pak, ke sana, Pak Mungkin di sana belum ada backupan bus Pak, Bits Saya lihat baru satu Masuk, Pak Tarik mundur perampokan Tolong diinformasikan, ya Kalau misalnya base sudah berada di west bank Udah nih, Pak Udah UTW nih, bentar lagi Oh, udah dua Oke, tarik mundur perampokan Tarik mundur perampokan Kita inform, Pak Saya bikinkan besar langitnya Maafkan aku, Pak Maman Boleh keantra aku ke kanpol, Pak Maman Boleh Teguh kali, ya Jumlah unit kuarkam, absent Billy satu Tinggal dua Tiga Raymond empat Sudah Sudah Sepertinya hanya segitu, Pak Jumlah unit repasus, absent Orang satu Orang satu Apolo tiga Halo Tapi Omega tuh Mana? Tiga Tiga Oke, begini ya Koharkam dan Yanma Proses suspek Maze Bank di Federal Eh, sorry Koharkam dan Yanma Proses suspek Casino di Federal Paham? Tiga, Pak Tiga, Pak Resimen dan Korlantas Proses suspek Maze Bank di Kanpol Pusat Iya Sini-sini aku takut Tiga, Tiga Kontakis Tiga masuk mobil masuk mobil Bu Gisel mau ikut atau mau ikut ikut aja boleh 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 masukin darah dulu eh masukin makananku terlalu banyak dari bagasi kalau masukin ke tas saya aja Pak nggak apa-apa ya kalau mau saya kasih jadi kalau sudah di tas saya nggak bisa balik sih Pak biasanya untuk memproses satu suspek karena ada arjen seperti ini kebiasaan Hai silakan komandan kolonel hasil tukor lantas silakan disita untuk kendaraan suspek yaitu dua hari lalu untuk keterangannya pekerjaan terkelompok terima kasih hai 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 oke hai 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 Oh bila saya takut Kesantet nih udah mulai nyakut lo gimana nih nggak tahu ini indihomo lagi trik banget loh apa ya apa itu indihomo bu satelit bu satelit ya satelit itu dapet berapa emang bu 21 pak unit korlantas apakah itu 21 pak mobil satelit kan saya kirim ke Mabes apa gimana apanya Oh itunya disitu aja nggak ngecek tapi ketipannya 21 boleh bayangkan bisa-bisa Pak saya izin ya pak korlantas saya untuk menyita kendaraan yang dibantu soalnya kewalahan kalau tiba-tiba kesan tetapi jangan marah ya emang saya pernah marah di kasino masih ada satu ini di bawah itu Pak Bili kan sabar Coba aja pukul sabar tuh Pak Bili coba-coba pukul saya enggak 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 Pak Bili kan Okay, 10 for Federal Untuk unit korakam yang memproses U dan Diberikan hukuman sesuai sama undang-undang, sama peraturan Terus kalian diingatkan kembali 10 for, Komandan 10 for, Bu Oh, bukan ya? 10 for, Bu Walaupun proses yang di kasino ya? Ibu Oh, yaudah Berarti Repasus ya Sama sisanya Tolong ya, Pak ya Bapak-bapak Divisi Repasus dan yang lainnya yang memproses ungu dan uni Diberikan sesuai sama peraturan, yaitu 25 bulan peperangan antar kelompok Itu senjata Time for Borno Terima kasih Dan salah lagi kamu, Omega Sudah tahu kan prosesnya gimana? Bapak-bapak 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 Jangan lupa dimasukkan ke MVP sama catatan kriminal, terima kasih Ini Ehm... Ray Kamu Kenapa, Pak? Jangan jagain orang masuk Kamu tunggu di sini ya, Ray Tunggu di sini Tunggu di sini Tunggu di sini Ini untuk bawaan sampai ke federal, apakah ada penjagaan? Oke, Pak, siap Kurang anggota, negatif penjagaan Lanjut Sesuai yang saya tugaskan aja ke warga Myanmar Federal Lalu resimen korlantas, Mabes Pusat Lalu resimen korlantas, Mabes Pusat Lalu resimen korlantas, Mabes Pusat Satu ya Yaudah, BIP kamu bantu ke... Kamu di mana sekarang? Saya di Mabes Kebetulan Nabi Sambil Ves Dimana? Di Mabes Kebetulan Nabi Sambil Ves Oh yaudah, kamu di Mabes Pak Maman? Saya federal, Pak Iya, bantu proses federal ya Terima kasih Sorry, baru baca Kuning itu kelompok baru kah? Iya, iya, iya Katanya Apa sih namanya? Regenerasi dari Viper Sorry, sorry, baru baca Terlalu fokus Terima kasih Redan Guntur, Backup Federal, Komandan Alvin Backup, Mabes Pusat aja, Pak Dopi T желatkan Tidak Tidak Bapak Brigjen Maman, Pak Bapak bisa membantu saya dalam penggeledahan kah, Pak? Boleh, boleh. Saya sudah siapkan kendaraan juga, Pak. Oke, aman. Tapi saya mau kasih sesuatu dah. Ah, sudah tadi pasti juga dikasihkan Nebo sama Buci. Ini buat apa, Pak? Lama saja ini saya juga tidak tahu, Pak. Buat ngelap muka, Pak, kalau keringetan. Oh, ini, Pak. Mau telap mobil. Biar bersih. Ditaruh di jari-jari apa? Gimana, Pak? Betul. Wah, ini celongnya. Celongnya akan main. Teluan American Tento, Pak. Cobalime. Untuk makan-minumnya sudah saya taruh di loker tiga, Pak, ya. kopi pak Hai 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 ini bis kira-kira cukup gak Pak kalau di kantor pusat semuanya ya sudah gini ya kandungin wajah kopi dan saya sih mending di seksion five kan itu bisa kebuka buat situ aja jangan lengkap ini biar enggak terlalu jauh juga Pak biar tidak ribet biarkan ini jadi satu silahkan di mabes pusat sudah kumpulin dulu nanti proses satu-satu enggak usah diesel enggak apa-apa yang penting ada tempat buat proses kalau misalnya kita butuh dua bisa tukis lagi kita bawa ke samsat samsat juga sel proses japsat ikut piba-pikir yang dibuat di sini sepakat ya otaknya Rocky ya siap saya keluarnya ya siap 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 ya Pak siap Pak otaknya Rocky ibu maaf apakah ibu mengajinkan pokoknya ya otom menggeledah gas-gas Pak saya besok aja balik Pak ya Pak bitunya buka dulu dong Pak Pak bisa keluar nah betul izin digeledah Pak oke nah emang gak ada ini polisi cewek beli ada cewek silahkan alright thank you kewarkam sisanya bantu di dalam ya aku bantu geledah kalian bantu di dalam sama Yanma oke aku jahitan Vovic san lu vovic N104 Pak Bily langsung pasang saja ya kalau sisi kanan bapak oke Bu ibu silahkan ikut saya ibu ya sabar sabar saya izin lihat dulu ah oh oke Pak saya mau geledah saya izin sekali geledah ibu ya boleh hai 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 oke oke saya di buka bugle-nya Pak ya siapurin anjing Hai besarnya Hai wow hai 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 let's call Fitz to papa pilih udah boleh keluarin lagi Hai silakan Pak Pak Momen bantu satu ya Pak Momen? Ah, gue yang luar pas banget Ada pak Saya jingli ada ya Woy pak Eh pak, saya lagi dos ya pak Oke, silahkan masak Di sana dalam mbak Lanjut pavits, satu lagi pavits Apa iya anjir mana ada gue gini Mendalami Saya jingli ada ya pak Ya ya, silahkan pak Salah Rocky pak, ini pasukan pak Otaknya Rocky pak, rambutnya oranye Pavits, lanjut pavits Dekan saya pak Gak pak, gak pak Tuh lari tuh, lari tuh Berdua orang lari tuh Saya jingli ada ya Bisa pak, bisa pak Bapak kamu biarin aja, peduli seitan Iya ada juga ya Bapak tome mer, saya jingli ada ya Pasok, saya, saya bentar lagi Saya belum makan pak, tadi Pak, lepasin dulu bentar pak Saya belum makan, saya belum makan Tadi saya bangun Oke, masuk Apa iya Saya udah di geledah pak, ternyata pak Coba bakalan aja lagi Eh pak Eh udah pak, ada Udah, 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 silahkan masuk Udah kan pak Satu pavits Saya jingli ada ya Saya jingli ada ya Ya pak, iya pak, silahkan pak Eh, udah saya barco lagi ya Kan sekalian masuk pak, ya pak Biar saya gak, itu Biar gak double kerjaan Polisi jingli ada ya Saya jingli ada ya Oke, masuk Main jidik Siap, silahkan pak Saya jingli ada Oke lanjut Abis, abis Abis Tinggal yang biru yang belakang Jalan dulu pak Turun kan, ini pak bil Iya, dua-dua aja Siap Kalau masih di geledah Jangan turunin dulu Satu senisa Oke Cepat satu Betul dah Pak, mau makan minum pak Kapit Kurisnya ini Gak bisa dimasuk Pak Bili Pak Bili kalau Mau proses boleh Saya bantu Buat geledah Aman-aman pak Barang bukti biar saya yang urus pak Oh gitu Aman-aman Sudah bisa masuk pak Lanjut Saya burgu kembali ya Oh iya pak Silahkan pak Siap nih pak Saya turunin lagi Ya, saya turunin dua-dua Siap Saya ajing geledah ya Itu pak Satu pak Satu Udah cepat sini pak Udah masuk Lanjut pak Satu Siap Saya ajing geledah pak Sudah 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 Siap udah 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 itu sampai belakang ini udah kah pak? ini udah apa? udah udah masuk yang ini udah belum? udah udah pak oke masuk kalian coba ga ya pak? iya satu lagi siap oke lanjut saya ajeng leda hai 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 itu bapak ya mah bentuk prosesnya dalam siapa saya jin bertanya nih Pak itu langsung diproses apa ya bahwa langsung-langsung jadi masalah itu kena undang-undang pidana berat iya peperangan antar gompor 75.000 25 bulan ya iya oke Pak yuk ct hai 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 pabri tambah prosesnya yang tadi di dalam mobil dibawa ke ini aja Pak ke samsat Oke sudah diturunin kalau sudah turunin nggak apa-apa belum hai 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 tenggol dong otot-ototnya diregang-regangkan dulu gimana Pak bis sudah sampai di belakang kantor pusat ya Pak Halo Pak sebentar ya Halo Halo ini soalnya Halo gerbangnya kebuka jadi iya Pak ya Pak mau nunggu petugas lagi tolong ya Pak saya gelidas ulang sekali lagi ini saya oke selesai buku kabur boleh eh tangan ya Pak oke setelah burgu terbuka Bapak bisa buka topi Bapak Pak kacamata Bapak kasih saya KTP Bapak ingin makan dulu Pak udah tadi dulu Oh udah saya izinkan foto Pak Bapak yang belum masuk sini Pak oke ini kamu apa masalah kamu sama putih-putihnya nggak tahu mereka dibayar katanya Pak buat perang buat nembakin saya Pak katanya hmm dibayar iya jadi saya nggak tahu apa-apa Bapak tanya aja sama putih-putihnya terus kalian juga nggak dibayar gitu enggak 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 orang kita lagi jalan Pak itu dari rumah sakit terus mereka nembak yang bener nanti ya kalau saya kasih infonya sama kamu kamu diem enggak saya dapet info valid soalnya kamu dibayar sama Kuning saya dibayar sama Kuning enggak Pak saya nggak ada dibayar oke ya oke nggak papa oke ya saya kenal kamu undang-undang peperangan antara kelompok undang-undang nomor empat saya proses ya ya dendanya saya kirimkan oke officer saya siapin aman kah? halo? apanya? aman Pak oke officer sudah siap saya harap kamu kedepannya jaga kesehatan kamu aja itu aja yang penting yuk up ini adakah kamu tenggersi nggak bulat apaan? ya Pak itu aja yang gledat ulang ya silahkan ini si box kamu apa nih paket paksesnya sudah di bawah ke HAMdat? paksesnya Pak, sudah lama itu oke boleh diambil nggak nggak Yang bis di Ganval Pusat, Pak. Nah, yang mobil biasa. Oke, saya ingin buka Burgol. Apa kasus? Yang di bus ada dua yang kesantet ya, terus numpuk gini. Eh, buka kaca mata kamu. Kasih saya ke TP. Di dalam juga dua yang kesantet. Oke, jadi saya turunin, Pak, ya, yang di dalam bisnis. Ya, turunin-turunin, Pak. Pak, Pak, tolong nanti latihan. Oke, saya dapet info dari temen kamu. Katanya ya, putih-putih dibayar. Iya, Pak, betul. Terus? Kalian? Kami ada masalah dengan umum, Pak. Men... Enggak, saya mau tahu ketujuran kamu. Kan dibilang sama temen kamu, putih dibayar. Ya, betul. Saya bertanya, kalian? Kami nggak dibayar, Pak. Yakin kalian? Iya, Pak. Saya dapet informasi penting. Kalian dibayar kuning. Nah, kalau itu saya kurang tahu. Tapi kalau dari saya, yang saya tahu kami ada masalah. Sejak di warung yang ada peperangan di toko senjata, Pak. Mungkin Bapak tahu? Hmm. Nah, kan kami mau warung itu, Pak. Kalau mau geledah lagi, Pak. Bantu kami nge-nyandra anak ungu. Anak ungu itu nggak terima. Karena ditatangi warung kami langsung. Itu, pasti. Kalau kami dikata-katain. Oh. Saya minta kata-katain ya. Sekarang, Pak. Tolong gitu. Yaudah. Ini kamu siap proses ya. Oke, Pak. Untuk dendanya sesuai undang-undang. Perang antar kelompok. Saya selipkan. Official saya siapin. Dendanya berapa ya? Dendanya Rp75.000, Pak. Oke, ke bawah kamu. Ada, Pak. Ini, Pak. Ada, Pak. Ini, Pak. Oke, visor saya siapin. Saya berapa kamu ke depannya. Jaga kesehatan ajalah. Ya, Pak. Pak. Bisa agak melenggulang. Kalau apa yang dia? Enggak. 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 Enggulang. Ya, teradilah. Les jantaran 20-24. Hercules Jauh, Pak. Jantaran 20-24. Silakan dimintain KTPnya lagi. Pak. Saya nggak agak. Saya nggak bisa. saya jin hadith wah sama pak wah ini ini siapa nih si dan hadith wah ini yang saya cari-cari waduh ini saya juga nyari nih pak waduh gua segera keturunan pak oh keturunan pak ya ijin putuh pak ya iya apa ya saya kembalikan hp-nya saya berikan tagiannya pak ya betapa 75000 masuk pak iya silahkan pak ini bapak bentar lagi akan dijemput sama pihak penjara pak ya terima kasih 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 turunin lagi kopi berapa pak turunin dua sisa empat ya dalam bis Hai kalau misal apa kita biar kita langit nah itu bisa langitnya tuh langkat Hai iya ketemu Hai Hai banyak saya lihat kita kore tuh banyak yang rame-rame sampai pada pilihan gitu yang betul-betulnya gitu ya buat kalian ibu kaget nggak bu bayarannya segitu ya untuk nyawa seseorang memang 12 juta aku termasuk harusnya Bapak minta lebih Pak 12 juta untuk mengorbankan nyawa Bapak dan awal-awal kebapak 12 juta tuh sekali Bu berapa dibayar kalau next ya nggak tahu kan tinggal kaliin aja Ibu Bapak dapat tawaran berapa kali memang ya nggak tahu Bu ah ya bener jangan-jangan uangnya ditransfer Bapak tinggal berjalan-jalan aja nih enggak lah terus kalau misalnya kalah kayak gini Bapak tetap dibayar hai hai tetap labu ya nothing to us sih ya kayaknya sih ya nggak udah nih saya langsung proses aja ya Bapak Oke Hai makasih ya Bu Hai Hai Oke untuk dalam bis sudah bersih banyak saya semua yang dikantol Tamping hai 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 selamat menikmati 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 sebut fungoksil y Eiyah lumayan nih peluru aku dapat 9mm seribu korup nggak ya bercanda peluru mah tinggal minta aja setiap hari udah rapet segitu ini korup aja sih dua eh satu 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 banyak banget loh senyata ya loh ini masuk perangkasku ini enak banget ini buka bc eh buka bc eh salah oke clear wah pambil 700 nih lihat nih apa itu tuk tuk alo 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 оки mati tunggu mati jalan otor dos hati tangan kebeti itu kau bisa pastikan warga gak ada yang melihatmu kau siapa? hadu atau siapa? betul saya flying Dutchman ntar lagi saya kekamu tutorial aja waktu pemerintah nih eh pak Billy bentar ya kau Brixton ya abis ini kutampar-kutampar kau kutampar balik eh apa? gimana cara dapat roll tidak mengeti rantai kemandu ha? tampar balik ha? iya iya mbak besok dia tiba-tiba balik bintang kok bangun kau gak ada saya yang lengserin bintang bintang gak ada seperti itu diumpen ditunjukkan akhir video ah sut ah apa kau udah sini bintangku aku kasih kau satu lagi gimana? yaudah kita bagi dua jangan nantar jadi Big Jane Stephen Maxwell lagi ya Jim bintang apa kau kejorah ha? itu eh pak Billy bintang Emon terus pak woi iya lah kayak melamun lagi tumben banget bentar aku lagi stress report ah stress ngapain stress report ini ada orang yang ngomongnya langsung mati nanti ketotor jatuhnya iya gak apa-apa bro ini tolongin temen gue error deh bro dia kan jadi breakstone sekarang eh stone tolongin temen gue nih katanya ada error katanya ada eh pak Billy cepet pak Billy ada warga nih yang mau ngobrol katanya gua gak percaya nih sama polisi-polisi kadal kayak gini nih korup loh ya tuh buit sejuta bawa-bawa revolver pangkatmu oh saya cita saya cita revolvermu aku nih baru eh saya cita revolvermu eh itu gak boleh lebih dari 29 kau siapa yang suruh bawa-bawa revolver jel masuk ke polisi satu bentar deh jel mau nanya aku masuk ya iya udah ya siapa yang mau nanya guys bentar aku mute dulu terima kasih 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 Emang bener Kok lu gak nyadal sih Aku aja tau judulmu loh Berburu-buru-buru Ya karena ada aku tadi co Tunggu deh Itu Oh profilmu ya yang kau bikin ya Ada ini yang menarik ya Ada apanya Menarik apanya Nanti aku nanya maka Udah gak gak aman-aman Oh thumbnailnya Thumbnailnya harus kau tau lah Aman-aman tau Yaudah aku cabut ya Ic bangshat Bukan cabut Thank you Thank you ya Yuk Woy Woy Harus rambut Nanya babi Oh iya bener Gakak Cie Cie ada kebaran Cie Gaget bil Pak Aku mau diambil Kenapa Ya masuk Mau nanya Pak Siapa nih siapa nih siapa Siapa mau nanya Hercules Hercules Jauh pak Kan tadi kan motor Motor saya kan keinginian ya pak Yang tadi peperangan ini Saya ngejar tuh ya pak Nah Cuma motor saya Saya tinggalin tuh Udah coba kamu apel di garasi sekarang Tersita pak Ambil Tuh saya coba ya Tapi lu udah ngambil makan minum belum Aman-aman pak Saya bukan mau menolak Tapi masih banyak banget pak Mungkin Mungkin lebih enak Bapak taruh disono kan Taruh tuh pak Serebu-serebu nya tuh Jadi anggota tuh Gak ada alasan lagi pak Kalo gak ada makanan Terus tadi sih kan Baru ngambil lagi pak 1500 pak Oh iya bener Di gudang saya 2500 Di mobil saya 2800 Aku tadi cuma dikasih kopi loh Nggak seribu Aku 1400 Ini lama-lama kayak buce Berarti tuh yang 500 punya aku Nggak Aku pesen duluan 1500 kok Jangan kau nyalain aku pabrikjen Pabrikjen ampun pabrikjen Kau gitu pabrikjen emang gue ya Jangan kayak gitulah Enggak lah Memang dari dulu Mau kau pangkat apapun Aku Kau tahulah Aku nggak pernah Nggak pernah gak hormat Sama siapapun Nggak nanya kamu Terima kasih Tolong ya Tolong ya pak pabrikjen ya Jangan kompe kali ya Tidak, 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 tidak Tidak, tidak, tidak Tidak, 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 tidak Tidak, 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 tidak Ini sekarang Tolong ya Pabrikjen maman nih dek Senggol Alah Apa Tidak bedanya saya Jadi gimana pak yang tadi ngobrol sama bapak Masuk kah dia, si siapa tuh Si Wongkah Enggak, enggak, aku suruh mikir-mikir lagi lah Tidak, soalnya aku tuh paling males nih Sumpah, kalau orang tuh misalnya Aku pengen kesini Tapi alasannya ini Enggak, aku pengen tuh orang Oke, saya pengen kesini Udah gitu loh pak Misalnya mateng gitu loh Jangan karena Aduh, karena ini kosong, karena apa Jadinya kesannya Masuk bukan karena bertugas Tapi karena ngeliat space kosong gitu loh pak Makanya aku suruh Ntar lah, pikir-pikir lagi Buat masuk ke Permada Kemudian ntar udah masuk Pengen pindah lagi Pak Bil, Pak Bil Masuk Ini siapa nih Hercules jauh, pak Kenapa pak Hercules Enggak, ini pak Karena pak Kendarannya tuh masih terusan tersita Cuma bisa keluar Saat saya masukin garasi tuh Enggak bisa pak Enggak, lagi bermasalah Lagi bermasalah garasinya Kamu sita aja Tau kan caranya ternyata Iya pak Pak Jew sudah dapat makan minum belum? Belum dapat pak Cuma makan minum saya masih aman sih pak Udah gapapa, ambil air gitu loh Dimana pak? Ternyata aku cabut Mobil yang Nih yang pinggir Bapak siapa? Pak Jidan kan? Saya janatan mbak Oh sorry pak, kembang pak Janatan mbak Aku yang terjadi Baru triknya Oh iya pak, Bily ya? Iya 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 Pak, ini untuk akses di websitenya gimana ya pak? Saya belum dapat soalnya Abis pak Ini apa mbak Ini apa? Iya pak, ini pak Dia belum dapat akses pak di website Iya Nanti Gimana caranya ya? Aduh aku lagi ngeplornya kotor kali ngomongnya Ntar aku ngitir Terima kasih telah Nih Nih Terima kasih telah 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 Saya gak mau pokoknya ngeliat Orang-orang yang saya interview Untuk kedepannya Di The Polisian Gak ada attitude Saya mau orang-orang yang saya interview Semuanya mempunyai rasa attitude kepada petinggi itu aja Siapa, Bill? Oke, itu aja Dari saya Ini siapa yang interview Siapa, Bily? Siapa, Bily? Tidak, mbak Tidak, saya duluan apa ya Siap, Laitan Jendral salam kelihatan Pada Rikunan berkomendus Rikunan berkomendus Rikunan berkomendus Rikunan berkomendus Rikunan berkomendus 812 Rikunan berkomendus Thank you for your service Dari Laitan Jendral Alvin Rikunan berkomendus Jam 4 terus siang gak, Bily? Pak Yanto Sama... Mas, siapa ya? Jam 8 aja Ah, kenangan Woh itu udah siang itu Masa, Laitan, 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 Laitan Tadi kan aku habis Introgasi Introgasi ini Siapa namanya? Ron Jadi kan sesuai sama itu Berarti kan emang yang agresifnya Ini kan si ungu kan Awal mulanya iya Ya intinya gini Aku gak mau, aku tadi udah bilang Ini polisi tidak memberikan pilihan Polisi Menjalankan langsung Tidak ada pilihan untuk kedua belah kelompok Dimana kita berusaha netral Ini Aku mungkin ada Pak Kasel juga ya Sekalian ada Pak Kadifnya Korantas nih Gimana tuh? Saya minta tolong juga nanti Ini dengerin cerita saya dulu Pak Bil Intinya Sabar jangan potong komandan saya ya kamu Iya iya Pak Bil Oke bu lanjut Gini Intinya nanti itu Saya mau Dari Korhakam Shield Sama Shield dua lah Dua orang Dibagi satu Di Tongkrongan Satu di Tongkrongan Kuning Terus Sisanya itu Dari Hunter Mulai Mulai Melakukan pengecekan Itu apa bu? Korhakam Ini Bagaimana ini di unit korhakam? Untuk unit korhakam? Bentar bentar sabar 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 Iya ini Ini emang belum di briefing Belum tenan Tenan all unit Mohon maaf Sabar 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 Habis itu Saya minta minta tolong kan kayaknya sepertinya gak selamanya unit korhakam kan ini kan di lapangan terus, walaupun hunternya juga gitu loh, pasti ada proses aspek atau gimana, saya minta tolong gak, dua-dua aja jadi dua keliling di area di area paradise, tongkrongan tongkrongan itu, tongkrongan sama di mana, tongkrongannya ya, tekilala sama paradise bisa tidak bisa lah bu, enggak, dari ini juga dari korantas, bisa-bisa bu, saya pastikan makasih yang bisa-bisa gak gitu, iya ji ya ji, sabar pak btw pak billy, ya kapan kamu tinggikan, siapa yang nginjinin kamu tinggikan, enggak bu, kemarin saya lapas, nanti kamu kayak kena SP lagi nanti, oh iya bu aman bu, nanti saya lapas, waterpolnya lagi tidur bu kau jangan bahas kesitu enggak, masanya takutnya petinggilan lagi kena ke harkam, waduh kawannya tadi aja udah kena loh tadi aku kena-kena kenapa? kena-kenapa bu? komando ya Allah, iya bu, siap salah bu kamu yang bener kamu nih bu baru, iya udah, siap salah bu siap, siap, siap salah bu terus nih ini, saya nyampein nih ji, masuk ke harkam ha? tolong, tolong direkrollin udah bu, tadi udah barusan iya bukan, tadi, tadi sih bukan yang minta rekroll bukan pak oh yaudah baru aja mau yaudah, gampang nanti kurus mana proposal perpindahanmu? nah itu bu itu musuh ada bilang proposalnya kira dulu udah baru saja kirim itu udah aku kirim ya oke itu yang bikin lama itu nama pacar ibu bu tadi saya kan sempat ya kan disitu kayak terus bilang ini naman paman pamanmu tuh padre, kabri, evie 2 kamu lihat laporan laporan saya di atas saya nama saya di atas ini saya bikin SD wah ganteng semua coy sumpah, cakep semua sumpah ya cakep ya parah cheese cheese bikin apa? sumpah ya aku perlu liat si Ferry ya kenapa bu? enggak, tadi bu tadi saya bingung ya bu saya kata ingin ngejar suspek ungu kan terus tiba-tiba pak Ferry sama ibu siapa tuh tadi Giselle berduaan terus pas turun diri mobil ngomongnya gini iya kamu kamu bercanda ya kamu ini kok udah kamu-kamuan bu, emangnya kenal ya bu ya enggak tahu saya tahu pak itu iya 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 tiba-tiba udah kamu-kamuan emang kenal mereka bu ya jadi secepat itu oh iya oh iya pak Kassel sepertinya saya butuh gaji deh pak Kassel iya 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 saya juga saya tadi udah ngodein bu tapi katanya masih ribu saya tangan sama bu asa mana bu asa kita gak gajian seminggu ya bu iya gak gajian seminggu udah duit saya udah habis sudah 20 juta pabil pabil saya butuh bonus 1000 sharing bu kamu saya abang jil penampokannya jil pake jil kamu masih share kak ya dapet gak berapa sih pabil pabil siapa iya iya bu belum bu di website kamu masuk ke websitenya nanti untuk ajarinnya saya ajarin setelah saya nangani perampokannya untuk manualnya di sini tolong mulai dilakukan berkala siang sampai malam lupa nanti ada yang saya lupa apa tuh patroli tisnaker saya lupa iya makanya saya ini tapi banyak kasus iya bu karena itu sebenarnya bu bukan karena saya gak mau karena kasus ini agresif banget ya ben jiwanya nilainya frontal juga 933 ibu saya izin menangani penampukan ya iya silakan silakan yaudah 933 tabur sabar aku penyam blok tiger one izin masuk ke radio perampokan negatif barang aja jil jil bareng jil bu komandan bu komandan mau istirahat kah iya saya mau istirahat selamat beristirahat komandan wah brengsek janganlah dicicil lah ini emang perampokan bu aku ngeresin dulu bukan disini itu bambang strawberry bentar 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 oh yah kita gak pake remote udah nih udah semua disitu iya udah udah ini disana di tabrek wah udah sih kok gitu ya kok pamerin ke aku bukan kok ngajarin aku gitu kok ya oke loh habis kupamerin kan kok ajarin kok harus ngeliat ngeliat ininya dulu kayak wah si kasel kok bisa ya streamer kecil eh aku kan juga kecil kok jangan ngomong gitu lah aku loh enggak belum seratus bil kok beli berapa itu bil gak beli anjing ijin menginfokan pak untuk perampokan terdapat sandra pak ya coba cek dulu ini daerah mana aja dia saya cek mana ini mana sih itu pop bensin haram itu ini ya kirinya kirinya ada dana depannya pop bensin naikin aja apa jangan lah jangan di open enggak lah enggak lah enggak bisa lah di open gimana sih lah orang mereka masih ada sandra coba yang setapan satu jangan-jangan disitu ah ha kit lagi nih yang mana sih setapan satu lagi yang depan warungnya pas 625 oh situ easy dong kalau kalian disini al unit kalau yang satu tadi tuh mungkin gak gak disini gak perlu al unit aku kesel nanti kalau sama kau begini caranya ada mobil gak aku kesel ko ya nih liat ya liat aku baik-baik alah iya iya udah-udah aku tahu ini lengkap ini insurgennya kan banyak alip silahkan gua bro malam pak malam jangan 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 disambutin dulu paham saya melihat alam dari warung ini berbunyi saya melihat sandra di belakang bapak betul jangan diperlihatin dulu sama pencetnya untuk keadaan sandra ntar ntar aja bisa bapak bergeser sedikit saya mau memastikan sakit perutku cek 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 sepasem masuk Pak Suki apakah membawa perengkapan yang sangat lengkap mau 10-4 saya sudah mengambil juga dari insurgen belum ketahuan pak saya tadi ngecek kayaknya pada udah pada menyembunyikan diri pak coba absen ulang berapa orang ini pilih 4 kacel 6 pak maman 5 eh iya bener kenapa aku 6 bodo banget waktu mereka tuh baru mau jalan aku lupa minum obatku antibiotik bro kok mau antibiotik gak mau eh gimana kakemu udah koyah nih kah udah udah maksudnya udah kayaknya res kah sudah lah aku kan udah dikasih obat antibiotik aku minum ya obat dari koyah semoga aku juga sembuh nih dari penyakit keterbelakangan salah itu obat obat ini obat kejiwaan bil gimana ya yaudah jiwa gue emang gak bersih sih mau gimana ya aku udah upload bil yang itu bil yang kau kupalahin aaaaa gak apa-apa yang ini yang lucut coy yang sorry bil kayaknya itu tuh itu ya upload aja itu udah itu udah udah monteknya apa apa itu dulu upload baru yang sedihnya juga upload aja intinya yang kau kerja sekarang bukan bukan angka bro fun enggak pokoknya upload aja lah iya aku gara-gara ngeliat angkanya ini Gideon kayak jadi kayak takut gitu loh kalau kecil gimana ya enggak apa-apa enggak makanya gue bilang jangan gue liat angka nah iya gimana pak perempokannya sedang nego pak ya copy nah itu siapa tuh izin bertanya pak tadi siapa ya pak pak maman ya siapa ya bukan kok jadi lebih ya tadi siapa yang bertanya gimana perampokannya pak ya izin bertanya polo polo oh ten four ah perpindahannya belum belum masih nego itu pak kau gila kau ya kau nuduh aku beli-beli itu ya gila kau aku gak tau bro eh pro day to radio untuk permintaan suspect yang pertama tidak ada helikopter yang kedua tidak ada penembakan selama tiga menit sampai sandranya di tangan kita copy oke ini mengerti aku kasih kopi tidak helik ya kemungkinan yang kanan ini sih sabar aku ada satu tempat yang enak sebenarnya di kanannya eh bentar polisi arah menjauh iya iya pak iya pak silahkan pak silahkan disulisir bu dijemput bu sandranya set up anjing set up anjing kan ada barang sekarang aman 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 apa aman itu pak aman ah yaudah ini box banget ya loh kan disiapin itu pak kita sudah berapa kali menangan anjing ini tunggu tunggu mereka kemana mengalir naik coy oh naik naik enak tuh sebenarnya nah biarin aja sini yang naik deh kita dari sini dulu aja kecil mereka ilang 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 suaramu ilang ilang batuk lu batuk lu selamat menikmati 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 Ada, ada, udah, udah, udah Gak itu Suki ya, Suki itu gak jelas Pak Suki, kurang-kurangin Pak Suki, kayak begitu Pak Suki Saya mohon Ah, udah, udah, aman, oke Sandra sudah bersama saya ya Opi, udah diopen ya tadi ya Sudah tau, Pak Ada yang visual, ah Visual, visual Paket sini paket, eh, pak, pak, aduh, yaudah deh Pak Kacil, sini Pak Kacil, naiknya salah Pak Kacil Bisa dihole dulu, Sandra nya belum naik insurgen, Pak hold dulu ya, hold dulu Copy, copy Sari kaya apa, cowok, belom, jangan lupa ilah Tadi udah diopen belum? Belum, belum Ada, tiga tuh 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 Gimana? Atas itu pas, tuput itu Kanan Aku gak kelihatan deh aku Baru, 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 ini mereka, bersujud mereka, baru bersujud Ngapron Gimana bawa furung? Ini udah, naik kah Sandra nya? Sandra nya udah naik ke insurgen untuk suspect di gedung 6 6 625 ya pak Tadi visual saya lihat, mereka naik tengah situ Copy, copy Itu ada tubuh depan, tubuh Open ya Sabar, sabar Belum diopen ya Belum open Belum, belum Apalah kelakuan sahabatku ini Mau ngade-ade-adean Kok tenggelam itu? Loh? Ngapron itu? Oh gitu ya Gak diopen Gak diopen Mau saling kata nih penjahatnya nih Nunggu, nunggu momen mereka sepertinya Lah kan minimal open ke langit Yah Gak diopen Gak diopen Selain dari situ menang lagi yang bisa pakai box Oke, diopen Gak diopen Gedung sebelah pak, naikin pak Gedung sebelahnya nih, naikin coba Open ya? Udah, udah diopen, udah diopen Gila, kau pakai revolver stabil Iya pak Boleh kak pak Engga, gak takutnya… Lebih… Kalau lebih saya gak akan pakai Sebenernya 3 sih pak, ini kita Pasuki, aku sahabat pak Oh, transfer, transfer Udah tiga ya, iya udah kalau gitu Bu Afro mau pake? Gak apa-apa, pake aja pak Masih, Bill Jadi ya, dia rasa bersalon ntar kau Bu Afro, silahkan pake, Bu Afro saya pake combat Oh, Pak aman aja, Pak Bener, Bu? Belum dapet visual kebetulan ya Oh, oke Bapak dapet visual gak? Dapet-dapet, Bu Tapi mereka sebenernya lagi mengumpat-ngumpat ini, Bu Langsung lakukan tiga Buat dua hit ya, KR Langsung gak? Langsung gak? Ya ini mah, udah tinggal diem mereka nih Tuh, suara siapa sih? Step siapa sih itu? Kertuk gitu Si Maman di belakang Oh, di belakang Hmm Jangan diri, jongkok eh Kita kalau jongkok gak kelihatan genteng kita nih Gak bisa jongkok, nah Tentu Lancing deh guys Boleh-boleh Atas pom kira-kira visual kaya? Ehhhh, nope Kejauhan Oh udah dicoba ya? Belum sih ini udah nyampe sih oh langsung ngepron bro langsung ngepron hanyi pacar ke sir terus ayolah keluar lah para babi apa? apa? hahaha hahaha lagi kes, lagi kes pancing kes ah tolong lah kok gila, memang kok gila sih kelamaan kalo ketepa kalo ketepa jendral ini baru ponakan hahaha minimal parah ga ya bos mana du? oh revo, revo dari mana itu anjir kena kok sih dari mana itu? kau liat ga? ha? celah 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 aku liat aku liat, aduh beda lagi orang ini nih makau nih di di ga sih kau di celah tengah celah tengah celah tengah asyik ya? bukan bukan, ini kan ada aduan di bangunan nih depan nih ada celah tuh satu tuh disitu dia tadi ada celah kecil celah kecil aku ga liat sama sekali sumpah iya iya apa nih? bisa disandra? tolong lah pak kaze hujan gitu lah ntar ntar halo pak, saya dari kepolisian menanggapi aplikasi kepolisian yang bapak kirim masyik untuk samsat mohon maaf pak itu dibangin ditutup capek banget kaze lanjir berapa, berapa pak? engga, engga, engga 2 bulan, iya aman, masih aman kok itu pak di dalam motornya pak walaupun 3 bulan nanti aja, soalnya itu bapak mesti nunggu samsatnya buka itu ada berita korannya kalau engga ya, ga bisa pak tunggu sampe yang gua tako lantasnya ada hmm tunggu mungkin ini kan udah jam malem pak masih ada pavits ga ya? iya, sedikit kemungkinannya vits? apain sih vits? iya pak, sama-sama pak melayang gak? harus dibuka ini mendingin ternyata ini kalah jalan mana lang? waktu tenaga dalem ke? maka tenaga dalem ke? tenaga dalem pasuki cari lokasi pasuki Mereka nge-prong semua ini? Semua pak, iya pak Kau tau gak? Ada yang ngomong gini nih, Gail Boren betul, Keisel Siapa aja yang ngomong coba? Ada, moderatorku Tadi berapa sih, itu gua terakhir? 25, berarti 26 Eh, ada warga, Cok Yang kan lagi pesan langitnya ya Bapak, berikin, tembak-tembakin pak, asal-asalnya gak berpaham Eh, masa saya berpaham-asalnya, eh Arung pak Ini, ini kan Kau cekan dari seorang hasil Nimbak babi aja lah kayak gini, semuanya keliatan Muncul babinya Gak ada yang nge-pik Ih, gak ada yang nge-pik Gak ada yang nge-pik ini, ampe subuh ini Ini babi, babi Kenapa sih aku? Selalu langganin perampongan kayak gini, gak nonton-nonton Gak ada yang nge-pik ini 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 nih, lewat kayak gitu, nembak wavilang Ya log retain Mau gimana lanjut,ד5 lagi dong ini siapa cintur supaya coba dibantu tadi gunanya box tadi apa bill babi aduh sakitnya catatnya 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 hai 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 Nggak ada yang masuk anjir anjir dari kiri juga ada ya Duh ketemu berasa nggak lagi enggak enggak 6 baru hilang Pak, Spanix Saya di bawah sini, saya pancing ya Pak Saya menurut sedikit kelihatan kalau mereka berdiri Boleh, boleh Bu, bagaimana keadaan kesehatan ibu? Apa ibu sudah baik-baik saja? Kacang sekali Baik Pak, saya lagi dar-dar, Pak Satu hit lagi Air Dua hit, gelok Langsung umpet Aku sudah kena dua hit dah Apa peman, pancing aja, nanti aku kasih face kalau ini Ini aku pancing terus, faceku sudah habis, cuma masih ada satu yang belum aku pakai Fokus perbanana aja dulu, nggak usah pakai face terus Mana asuna, pancing? Sudah, Pak Pertarik, Pak Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Langsung, kau di mana? Jangan lupa Kenapa? Nanti misalnya Tidak, enak, enak Tadi yang pakai air bisa mengambil ya? Iya pak Aku saat keadaan di geria Aku saat keadaan di geria Bil, nggak ada gedung lain nggak, Bil? Nggak ada apa? Nggak ada gedung lain kah? Ada sebenarnya, kau bikin yang depan aja, Jel Yang depan ini, depan gedung kita pas, bikin lah Apa hanya bikin? Informasi Udah, sini aja dulu, nggak apa-apa Itu tadi boxnya udah ada yang ada, Billy Iya kan, Bil? Sampai 10, ini nggak, mati-mati-mati, Bil Iya, karena aku ngambil dari Begasi tadi Yaudah, ini kan tadi box semua kan, ini kan di bawah Iya, iya Oke Ada yang kesantet ya? Asyik bener bucuknya Iya pak Ah ya, 15 hitam air, gading mudon, luar biasa 14 kapak 15 15 ditampil, campur t-shirt 10 ya pak Iya Iya Lagi man, lagi man Ini mereka nggak ada yang nge-pick, ini ada ini kah Nge-pick mungkin pak Setepannya B-O Lagi menyusun strategi, mereka sedang merali Oh iya, debat kah? Lagi debat kah? Apa katanya Bilangin Pak Maman, jangan teriak lah, minimal Nge-pick Kenapa Mureka, dibutin apa? Dibutin strategi, teriak-teriak Sampai katanya angkel Hehehehehe Lama-lama aku masak telur dulu Sampai 2-nya 2 orang Paling atas 2 orang juga Yang pertama Bikin Hey Terima kasih. 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 Dari kita, yang flashnya hilang cuma Pak Kajol doang, kan itu pun masih ada cadangan, kan masih aman semua ya berarti? Masih, saya, 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 saya. Saya hilang juga nih, 30% hilang. Aman lah ya, masih ada cadangan kan? Aman, aman. Man, man, pancing ini lagi, Man. Naik lagi, Man. Ada ke distrik sana, saya dapet dua hit tuh. Bapak Brigjen Maman, are you okay, Pak? Okay, okay, aman. Awas, itu ada Ferrari tuh. Warga. Awas, lagi Man. Sumpah. Gak mau loh. Awas, kau kena ketok ntar, Bill. Ntar kalau kita nge-push, di share aku dulu, baru aku naik. Iya, tau tau tau. Wih, pas hit set lagi. Langsung ketok ntar lagi. Iya, 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 iya. Iya. Lagi Man, lagi Man. Ah, capek banget. Ah, sumpah, ganteng banget. Gak kepancing dia. Gak kepancing dia. Gak kepancingnya. Itu satu hit lagi meninggal, loh, yang di tengah. Iya, iya, satu hit lagi tuh. Ntar nempel. Mau rasa? Tersabar. Meninggal gak, Pak? Ah, capek betul ini. Bersok aja, udah. Tuan, 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 Tuan. Tuan, Tuan. Tuan, Tuan. Tuan, Tuan, Tuan. Tuan, Tuan. Kalo ngeras, dapet kayak... Standby aja, satu orang di belakang. Kalo dari pengalaman saya, Pak. Ngeras tuh... Minimal tunggu down 1 lah, Pak. Tau gak down 2. setiap warung boleh pakai box kan ada di insurgen kan itu udah disiapin ada di insurgen ambil dulu tapi ya nggak berani aman ya berporo sih man dia teman nggak Pak Maman Pak Maman 2 Pak Maman gaya dia masuk man ada ada berporo ya yang di itu apa berporo semua orang ditangguan cuma kalau kita ras bisa ini cuma yang bahayanya yang dari atasnya itu orang paling atas hai 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 saya mau klik tadi kalau udah dapet satu yang di lantai 2 baru kita ngeras kalau mau ngeras aku di track mereka biar aku ajak ngobrol di tangga sebar 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 dapet satu dulu habis ngeras langsung ke kiri kalian klap hai 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 bagi man teknik lagi man hai hai oh kamu 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 ada kendaraan enggak Pak hai hai siapa-siapa Hai kamu ada kendaraan enggak enggak ada Hai nyalain ciri yang berisik itu hai 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 ngopernya atas hai 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 di motor pagalas hai 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 Nah, habis itu kurang-kurang naik lagi kayak tadi Don, satu Iya, kah? Ya, don, satu yang di tempat satu Satu, kah? Satu lagi mungkin, Pak Satu lagi mungkin, Pak Kita coba dulu, Pak Minimal 5-10 menit, boleh nggak, Pak? Ya, boleh, ayo Mana tuang nembak? Coba, Bill, aku nembak dari arah sini, Bill Iya, iya Suki visual nggak, Pak, Suki? Kenapa? Visual nggak? Nggak, nggak Cumpulan lagi, dia Ingat, Pak, Lumpuh, Pak Bukan Don, Pak Baiklah Lumpuh, itu Geisha, Pak Kenembak jalan-jalan siapa? Siapa? Sepertinya saya tahu, Pak Sepertinya saya tahu, Pak Udah itu Nyx, itu Pak Fix Udah Fix, itu Nyx, itu Udah Fix Nggak ada suara dia Saya banget, loh Nggak, Pak Nix Udah dapet satu, Pak Nix Tolonglah, Pak Nix Jangan terlalu begini, lah Jangan nafsi juga, Pak Momen, tuh Jangan teman juga, dia 4 Ini jangan karena baru naik brake Jangan kamu prank, dong Nggak baik itu, petinggi kamu, itu Gini, deh Apa? Tidak temakin Pak Momen, gitu Sangat bagus, komandonya, Pak Nggak nge-pick sama sekali, mereka Sama-sama, Pak Momen, bareng aku, Nekyo Kita pancing, eh ya Namu sama Tunggu-tunggu-tunggu Prodet Prodet It's time to shine Prodet Prodet Ini nih ya Abis-abis ngedoni Langsung ke kiri Paham kan, paham nggak ya Masa ini Selamat siang Tepat, bisa, mumpung, masih ngobrol ini Ini hak-jik, kiri ngobrol, eh Makasih, Alaman Satu hit, saya gelos Yang baju biru, itu siapa baju biru? Di gedung coklat Kom-om-om-om-om-om Satu hit lagi Ayo, pr desirable Cepat, cepat Gas Pasuk ke kiri ya Ayo, udah Terima kasih Power Kom-om-om-om-om-oru Kom-om-om-om-om-om-do Ayo, kalau nggak Itu, ya, bebas nih apa 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 itu dari atas mau turun kayaknya hati-hati ya 1 ada tembok sudah sudah ke-2 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 ke-1 berbeda pada gp ke-2 ke-4 kesimpukan ke-3 ke-5 ke-4 Pak Hazel visual nggak yang di atas visual Pak empat orangnya visual ini kalau naik cuma saya open banget ini bisa lihat pesisanya nggak apa-apa ya kalau ini untuk lagi dia Pak Suki mau neng nggak Pak Suki nabar nabar aku mau ngecek dari Hazel dulu baru ini pakai Hazel tentu hai 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 sakit dari mana dari sini susah naik dia guna robot amat-amat dari sini Hai putus ini kan ada ini sedikit nih mana kalian bentar Hai Nikon modong tuh ketahan di sini tuh Hai habis turun cat lagi naik ke atas Hai nyaku data Roblox di sini Hai nih lihat-lihat nih lihatnya Oh iya iya betul Oh iya satu-satu Pak saya dulu Pak Hai iya aman 12-1 tuh bilang sesuai ah nipi orang hai 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 Python Magnum mereka berapa ini dia kalau enggak ada pesnya hai 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 lima empatan lima enam nafes itu nafes lima enam hit mereka hai 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 ngapain turut ya Allah Enggak tadi Hai ini gua serang naik KL c2 lagi Hai hiding hai 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 ini aku emang Abroad bisa naik enggak tahu itu pokoknya ada tiga orang nih aku pancing ya kalian yang makinnya itu sudah ada yang lukit Bentar ya, perbanan dulu Bosun aman Ini saya pancing ya Aman Ya Bil Mana kalau komando naik, kita naik Sabar Di yang paling atas semua ya Pak Bil, ada perbanan nggak Bil? Ada, ada Berapa? Ratusan Berapa ratus? Sini, 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 naik lu, naik lu Tempel, 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 tempel Lagi Sandanya turun tuh Nah, sumpah Hati-hati ya, Busunah Masuk 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 Pak Bily Hati-hati, ada yang turun Berapa 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 sakit ya? apa dia? AR tapi pada turun ya? bukan atas lagi ya? di atas nah kita naik deh, aku cover tuh dapet deh, dapet, dapet, dapet dapet palangi, kenapa? berapa tadi? sekarang mama gigit nih dapet, aku sudah hit Bill unik aja, aku cover kalian berdua, jadi bait, OK let's go hai 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 nanti mau pipis nih bentar papa-papak ngga apa-apa let's go pak kita percoba ya ibu ntar ibu ini papa toilet saya jauh toilet saya jauh mana aja ya let's go ya udah mau rapat dulu deh rumah-rumahnya rumahnya berhektar-hektar itu berapat sana semua berbuat kesana berbuat kesana hai 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 nanti di cover sama yang kau galangnya sabar 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 hai 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 bisa begitu bikin dulu fix from dulu udah jangan lewat depan lewat depan nggak pernah takut bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil itu siapa yg dong? pas suki jen? apa? kenapa? yang mana? naik ga yang di bawah? ini udah bisa ya? naik yang di bawah ya? naik di bawah nih bentar bentar, pake face ada face lebih ga bil? pas bot naik nih buat cadangan doang satu yaudah ya ayo naik aku naik ya naik pahar, masuk naik masuk oke pak, udah empat di atas pak coba liat mereka ada dimana aja, ada berapa? di paling atas pak paling atas gua kalau kita jadi tembal ini, paling naik pertama paling naik pertama cinda wajah yang buku? ada, ada, saya bawa, saya bawa, saya bawa saya bawa, saya bawa tapi bukan bapak mencari yang yang mau naik atas dulu anak di sana di sana di sana di sana oh, bosunan saya kira apakah hasil eh, kalian ada yang bawah ini ga? coba taruh deh taruh yang bener ya, kalau geser kan ya, bosunan ya, bosunan ya, bosunan sekarang abis Facebookan eh, dia bener aja anjir gak bener ini tadi saya insurgen mau box boxnya dimana bu? udah diambil naik ini, di saku saya pak anjir boxnya pake air enggak, jadi box itu adalah kardos dengan teknologi tinggi pak jadi kokoh pak sasuki bisa backup kan? gak bisa, aku menggantung oh, jadi boxnya itu dari kecil ke besar kalian ngepush jadi pasti ke arah ke sana tidak, kan ada tiga kerdos yang kita susun oh iya juga ya makanya aku merawat deh ikut kalian iya, iya itu di paling kanan yang di kanan ujung atas ya? pak galang ya? di sini, enggak di sini coba, coba, tembak 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 di situ oh, oke wah, dia mengembang wrong way saya melihatnya saya juga nyame ngembang bisa juga nih yang lagi lagi pake body cam kedua nih ya nih wow kerjanya keliaton hahaha naik 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 apakah body cam nya perlu dimatikan? boleh enggak ya perlu ada negatif langsung naik lah langsung naik lah langsung naik langsung naik bisa naik bisa naik bisa naik apa, dua dulu aja pak bisa naik cuma ya gimana langsung ya udah bareng aja pak ayo bareng 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 bakar aja yang ini repokan aku yang naik sama bosunan udah udah ditaruh ini disini sama bosunan iya iya boxnya kecil kok cuma tingkat 3 boxnya 3, 4 dan 5 3, 4 dan 5 ayo ini perangkatnya kita gak pelan nah nanti gak di barang ayo 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 ya iya bareng 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 gue suna pertama kedua pak pak kazel sisanya kita yuk 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 gilang eh udah kurang kan lelah oke aku bened I'm die negatif ret bil, tau gak bil gimana yang kemarin ku ajarin cacat bagi, bagi ada pes gak? bil, yang kemarin ku ajarin inget gak bil habis 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 ya tau ada bil, eh sabar sabar aku ngeras ya, aku ngeras ya ini ada di atas, di atas satu, di atas satu kanan atas satu ya yuk, bareng yuk cepet ayo masin lagi Ayo, masin lagi masuk langsung jad oke, 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 kita perbanan dulu perbanan dulu baru lima 666 di atas ada tiga jadi di lantai dua ada tiga aku lihat yang empat aku lihat yang empat kelirin aja dong, tolong dong dua sunah di atas sudah terepak semua ya santai dua bu, dua bu sudah terepak bu udah, udah kalau di atas sudah terepak apa ya karanya pak diseret bu, jangan digendeng bu box, disert box pak oper aja bu, sini bu turunin bu, saya ambil dia dari bawah nih bapak tau disert gak pak udah nyakun dia kok pak pak guys, aku makan diseret dulu ya guys ini diseretnya enak banget ya udah seretannya hahaha jokes yang bagus udah ya udah abis ya udah abis ya udah abis ya gila lagi beriirin kawan-kawan kawan-kawan kamu deh ya break jennya ya break jennya ya pak maman ya break jennya ya pak maman ya break jennya ya break jennya izin balik ya pak jennya sopan banget parah sih parah banget break jennya udah ditumbalin tadi siapa yang nge-hit break jennya ayo ngaku kalian wey kenapa saya di-hit siapa yang ngebak saya saya itu mana suaranya lemas lagi wak saya di-hit wak siapa yang ngebak saya ini itu siapa yang ngebak saya ini katanya nah gak nyat lagi orangnya pura-pura diem gak denger kagak emang orangnya kagak emang orangnya ngeselin sumpah 길gar goblok.. director jangan kurang kurang ik Rudy lah anjay eh itu sekarang gimana ininya ini gak ada band nya guys nah labs no люди libur sih libur sih ada depannya depannya Hai setahu saya sih maksimal 10 meter sih Hai Pak tahu nggak Pak Pak Halo ini dulu Pak ini dulu Pak tuh berjalan saya dulu Pak siap-siap Pak keren ya ya Pak silahkan di bawah Pak eh eh Pak Galang Pak Hazel temen aku ambil bus Pak Hazel nggak usah mobil ini aja gua lantas biar kenceng gua usah pakai base iya kan itu kan 6 kau gimana sih udah kali nama aja sumpah pakai base lame bagi dua aja suspectnya oh bagi dua ya udah iya siap Bapak kolonel Hazel warung doang mau pakai base mewah kali jadi orang yang naik bus memang lah ya iya mewah berarti Pak Brigjen boleh nggak sih minta kan udah boleh nggak sih minta apa api dia apa Brigjen udah bisa udah bisa kita kita kalau kalau dia ngasih satu base kita kepalain aja Brigjen ini kok gila kok ya kok gila itu atasanmu kok mau malain gitu kok ya otakmu ya padahal itu abangmu juga loh keluarga kau juga mau kau kepalain lagi ambil base dulu yuk hahaha Gila gila Stand by ya, rekanku keluar cam Udah udah, udah gak usah, Bu Gak usah pake kembis, Bu Dua mobil aja, X6 Gaggo ... ... ... ada.. 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 tak ada yang santai harus mencapai ini harus mencapai ini yang santai Halo, halo, halo Ada suara saya Halo, boleh buka masker dan makan minum? Ini mbak Di bawah Suna ada suspect wanita, silahkan Oh iya Permisi, bu Coba to attack dulu, pak Sorry, sorry ya, bos Aku nggak berhasil untuk suruhan bos Sorry, bos Oh, ini bos-bosan ya Oh, ini bosnya deh Jangan, jangan di test server, kejar aja Nah, kan, nggak kan, nggak Iya, ntar kira ya Ayo, masuk, bu Lah, nggak kebawah dong Betek dulu, kalau nggak bisa Nah, mancap Lah, yang bener aja Apa, mau kami minum, pak? Iya, saya hitung ya Lima Oke, udah-udah Empat Satu Agent memborgo, kalau lupa-apa Masuk ke sini Maskernya dan helmnya, silahkan dilupat, coba ya Armor-nya dilupat Tuh Ada, ada Tidak, ada Tidak, ada di satu, guys Agak ke belakang dong, pak Itu pintunya kan, bapak depan pintu Nah Masuk Bisa, yuk, auto-text dulu Dulu Tidak, jalan Dulu Dulu Silahkan sirat, baka minum dulu Untuk pagiannya saya invoice-kan ya Bu, yang di mobil sama-sama Bapak-bapak depan boleh fix rob dulu, pak Oh yang ini nih, kolor hijau ini yang main esteler nih Kayaknya tadi saya denger juga itu esteler Udah pak, makan minum Saya jimpur goleh Bentar pak, sekali lagi pak Aduh nikmat banget pak ini esteler pak Aduh 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 Yang kanan pak Yang kanan pak Oke Terima kasih pak Aduh 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 pak Pintunya Sengaja saya pak Aduh Dingin pak Ini pak Saya gak punya baju lagi pak Kanya jangan rampok Aduh Nah kan buat beli baju pak Membeli makan pak itu pak Kalau kamu bilang kamu gak duit buat beli baju Kelise sekali alasan kamu Kamu tau kelise gak? Iya pak Kenapa tuh Gak mungkin lah seseorang gak ada duit buat beli baju Gak mungkin Gak mungkin Terima kasih telah menonton 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 Ini Pak Terima kasih telah menonton 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 Silah menonton Terima kasih telah 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 menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Oh adek-adek abang iya pak saya sejarah nanti pacar gabung polisi gimana ya pak ya temen saya nih sumpah ngapain sih mau gabung polisi pak sulit banget jadi orang eh kamu katanya mau gabung polisi iya pak gimana pak tuh tanya-tanya tuh ada eh apa namanya G kamu udah bisa bikin SKCK G pak bayar kuliah G pak duruan pak ya iya silahkan pak mari pak sebentar 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 dulu pilih tupang suki jen pilih tupang suki jen bye pilih tupang suki jen pilih tupu aphrodite mana starts mas bu tadi nama warungnya apa sih pak iya bu Udah itu aja pak, untuk saran saya pak Globsliquador Koordinat bu Globsliquador, koordinat 635 Apa itu pak bin, udah apa pak bin Tapi saya bertatu pak, mau boleh pak Eh kamu udah bisa bikin SKCK? Siap sudah pak Udah kamu taruh juga di website? Siap sudah pak Wah sepertinya kamu cepat berkembang ya Bapak Iya pak dia bisa dibantu Saya juga bisa bikin SKCK kok pak Kok Giselle bisa temani saya? Apa sih bapak Ramon? Ya mari bawa sunah Ramon, Ramon Baru aku open nih orangnya Ada yang bisa saya bantu pak Tadi yang bisa saya bantu pak Aduh aduh Pak G, Pak G, bantuin aku pak G Kayak tadi lagi pak G, masukin Ini balut putih Siap Aku tunggu depan ya pak Iya ya Aku tunggu Aku tunggu Aku tunggu selamat menikmati 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 apa ya udah berhentiin Bapak saya lanjut kerja apa ya Hati-hati di jalan Pak jangan lupa pakai biasa buku aman Pak oke Pak jadi Pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masuk pak tol kanan karakan pol pusat pak saya tadi ngecek iya pak siap saya tadi ini melihat mekanik ini taunya gak ada selamat menikmati terima kasih apa yang itu pak ji pertemu bang daniel pak oke oke selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 oh gitu kiki gitu sih kiki gitu wah jenderal cuy tercay bukan bukan pak general siapa dong siapa namanya bokade juga disuruh juga jadi dia mau interview saya lupa saya namanya ah divisi apanya kamu udah tahu saya dikasih tahu mak ada korham kam ya pak korha kam ya korha kam syar komo BIP udah pagi bil iya mau turun terlalu gini uspah lagi ya kerepasus korlantas korlanta BIP ada lima ya pak iya ini cuma saya pengen ke korha kam kau pengen korha kam kenapa ya pak karena saya karakter saya ingin apa ingin banyak tanya lah lebih cepatnya pak oh pengen mengintrogasi iya Tiger want to dispatch reporting status 1042 terima kasih semua rekan-rekan yo thank you pak jangan follow pak no thank you pak aman-aman jangan apa udah platinum nih bro mari kita ke warnet sepertinya pak berangkat boleh ntar pak ya ya udah saya duluan ya saya dulu nih pak ya Oke guys thank you ya yang udah nonton hari ini semuanya tadi juga yang udah nyawer thank you ya kita lihatlah besok gimana rp-nya kayaknya keajaran kuning-kuning menurut gua sih bakal meramaikan sih meramaikan rp kepolisian juga sama kita lihatlah besok gimana kelanjutannya tugasnya pengharkam dari BIP yang seolah suna oke guys thank you ya see you tomorrow thank you banget yang udah nonton yang udah nge-share juga mungkin ada yang udah nge-like juga thank you see you tomorrow ya guys ya 3 2 3 6 6 5 7